Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala mabawthirahmatallilalamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbih wa mentabiakum bi ihsanin ilayumiddin amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kalimat yang paling awal dan harusnya kita selalu memulai setiap pembicaraan kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya dialah yang memudahkan untuk kita semua segala jalan dan dia pula yang memberi taufik kepada kita untuk mencocoki apa yang dengannya kita dicintai dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua dari pengamalan terhadap Nabi SAW la yashkurullah man la yashkurun nas tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia saya berterima kasih kepada jajaran Fakultas Sain dan Teknologi atas kesempatan yang telah diberikan Prof. Dr. Muhammad Khalifah Pak Dekan juga Pak Faisal Ketua Jurusan dan seluruh dosen-dosen yang hadir serta seluruh jajaran semoga Allah memberikan pahala yang besar dan menjadikan pertemuan ini masuk ke dalam timbangan kebaikan mereka karena Nabi SAW bersabda wa mandalla la khairin falahu ajarka ajrifa ilihi siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan maka dia akan dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya jadi kita cuma dapat memfasilitasi menjadi orang yang menunjukkan jalan menyiapkan ruang kalau terjadi kebaikan di situ ada yang beramal dengan kebaikan maka kita juga akan mewarisi dari kebaikan itu hingga hari kiamat insyaallahu ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq kepada semuanya melipatkan rakan pahala dan saya juga berterima kasih terima kasih kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa yang telah hadir di acara ini demikian pula teman-teman pelajar dari berbagai sekolah karena saya lihat juga hadir di sini dari pelajar-pelajar di tingkatan SMA dan setara dengannya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di program ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua di dalam mempelajari dari tema kajian kita di pagi hari ini dan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita berbuat dengan amalan salih menjadi sebab untuk kita semua masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan Alhamdulillah saya juga sangat bersyukur kepada Allah diberi kesempatan ini lahan kebaikan juga khususnya di bulan Ramadan ya kita kajiannya di tafsir Al-Quran ya dari Al-Quran kita membaca selalu apa namanya berusaha untuk menghatamkannya kemudian kita juga mempelajarinya maka di kondisi apapun dari manapun kita bergerak temanya dari Al-Quran kepada Al-Quran itu adalah salah satu bentuk kebaikan yang patut kita syukuri yang patut kita syukuri dan tema pembahasan kita di pagi hari ini seputar surah Yusuf nah ini sebenarnya tema dipilihkan terasa agak berat bagi saya ya karena selain daripada surah ini jumlah ayatnya lumayan banyak 111 ayat dan kandungan dari surah ini juga Masya Allah sangat luas sekali sampai Ibn Al-Qayyim menyebutkan di dalam surah ini lebih dari seribu fa'idah lebih dari seribu fa'idah dan sebagian penulis belakangan menulis tiga jilid buku merangkai sekitar seribu dua ratus manfaat pelajaran yang dipetik dari surah Yusuf ini iya itu dari berbagai sudut dan sisinya itu pun saya baca pembahasan-pembahasannya dan di pertemuan ini ada hal-hal yang saya sampaikan mungkin dan tidak ada di buku itu ada di sumber-sumber yang lainnya ya maksudnya bahwa pembahasan surah Yusuf ini ini pembahasan yang luar biasa pembahasan yang besar hanya saja mungkin karena melihat audiens yang hadir kebanyakannya para mahasiswa dan pelajar maka saya akan memberikan fokus tema pembahasan padahal yang mencocok ya mungkin untuk ringkasnya saya ada 10 tema pembahasan untuk kita menadaburi surah Yusuf ini tentunya saya gak bisa menafsirkan ayat per ayat dari surah ini karena di dalam penafsiran juga ilmu tafsir dimaklumi orang yang berbacara tentang tafsir Al-Quran itu tergantung jenis pembicaraan yang diinginkan dan tema pembelajaran yang dimaksud targetnya bagaimana karena kalau kita misalnya membahas detail dan lengkap ya kadang sebagian ayat di dalam surah ini satu ayat misalnya mungkin kita bisa berbicara berjam-jam di dalamnya dalam satu ayat tapi maksud dari pertemuan ini adalah secara umum membuat kita lebih cinta kepada Al-Quran lebih dekat kepadanya lebih mudah untuk mentadaburinya dan insyaallah setelah kita mendengarkan pembahasan pembahasan di dalam surah ini akan terasa indah hidup itu dengan tadabur terhadap Al-Quran akan terasa indah kehidupan ini dengan tadabur terhadap Al-Quran di surah Yusuf ini saya poinkan disini ada 10 pembahasan mungkin yang akan saya kaji secara ringkas dari berbagai ayat di dalam surah ini pembahasan yang pertama terkait dengan keutamaan ilmu etika ilmu dan keutamaan keindahan yang batin di atas keindahan yang dahir ini satu tema pembahasan terure dari berbagai ayat di surah ini kemudian yang kedua saya juga akan membahas tentang kedudukan tauhid memurnikan ibadah di kalangan para nabi dan para rasul ini termasuk tema penting kemudian yang ketiga saya akan mengkaji tentang beberapa pandangan sudut pengaturan di dalam kehidupan secara pribadi masyarakat ataupun di dalam menata sebuah negeri mungkin kalau bahasa umumnya disebut dengan nama politik syari disebut dengan nama politik syari ini ada sudut-sudut pembahasan seputar ini saya akan uraikan dari surah ini secara ringkas kemudian yang keempat mungkin saya akan mengkaji tentang cara berpikir yang aman dan bagaimana seorang itu menjadi warga negara yang baik dari sifat-sifat yang tertera di dalam surah ini dari nabi yusuf alaihissalam kemudian dari pembahasan penting juga yang saya akan poinkan terkait dengan masalah alfaraj ba'da sidda adanya jalan keluar setelah datangnya kesusahan pada saat kesusahan datang pasti ada jalan keluar setelahnya ini satu pembahasan khusus kita akan singgung insyaallah kemudian saya juga akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang terpuji akhlak tinggi yang diperlukan oleh para pemuda dan umat islam secara umum dari sifat-sifat nabi yusuf disini kemudian yang ketujuh saya akan jelaskan tentang sifat-sifat yang tercelah hal-hal yang harus dihindari kemudian juga saya akan berbicara tentang masalah bahwa mencapai jenjang yang tinggi sampai ke puncak itu melalui proses-proses melalui proses-proses dan jalan untuk menuju ke sana dan ini kita akan uraikan dari beberapa pembahasan di surah kemudian yang kesembilan tentang ukuran yang menjadi patokan pada seorang hamba itu adalah di akhirnya kesumpurnaan pada akhirnya bukan kekurangan kekurangan yang terjadi di awal-awal hidupnya dan terakhir saya akan bicara tentang cinta tentang orang-orang yang dicintai dan apa yang terkait dengannya yang mungkin terure dari sebagian pembahasan surah ini dan 10 pembahasan ini bisa tergambar bahwa sebenarnya surah ini kandungannya luas sekali hanya saya mungkin saya di awal pembahasan saya akan baca dari awal surah Yusuf karena kita baca beberapa ayat dari awal kita baca 5 atau 6 ayat begitu dari awal surah saya akan rinci beberapa pembahasan dari 10 tema ini tadi kemudian setelah itu saya akan masuk ke pembahasan secara tematiknya dan saya akan pilih beberapa ayat yang terkait dengan pembahasan temanya baik surah Yusuf ini adalah salah satu dari golongan surah Makiah apa itu surah Makiah surah Makiah itu artinya adalah surah yang turun di Mekah surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Medina itu namanya surah Makiah sebelum beliau hijrah ke Medina masih di Faseh Mekah turunnya kepada Nabi SAW dan dibalumi uslup dari surah Makiah itu itu pembicaraan diarahkan kepada kaum musyrikin yang berada di Mekah jadi kekuatan balagahnya kefasihan bahasanya keindahan susunannya itu sangat menghujam sekali ke hati ini ini bahasa-bahasa yang dipakai di dalam surah ini ya subhanallah orang yang baca surah ini dia berulang-ulang pun kadang di akhir dia membaca kisahnya masih juga menangis masih terharu dengan hal tersebut ini menunjukkan luar biasa dari kandungan dan bahasa yang dipakai di dalam ayat-ayat di surah yang agung ini baik jadi di awal surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kemudian di ayat yang yang pertamanya alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin itu ayat yang pertama dan dimalumi tentang Bismillahirrahmanirrahim itu ada silam pendapat apakah dihitung ayat ini bagian dari surah atau dia adalah ayat tersendiri dipakai untuk membuka surah itu dua pendapat di tengah para ulama di pembahasan fikih dan juga dua jalur di tengah para ulama ahli kira'ah sebagian ulama ahli kira'ah ada yang menghitungnya dari Bismillahirrahmanirrahim sebagiannya tidak ya kalau dibacaan kita disini di mushaf yang tampak di layar itu enggak dihitung satu ayat ada sebagian kira'ah dihitung satu ayat dihitung sebagai satu ayat baik jadi alif lam ra ini namanya al-huruf al-makatta dia adalah huruf-huruf yang dipakai membuka dari awal surah dan ini terjadi di beberapa tempat di dalam Al-Quran maksud dari huruf huruf-huruf ini berada di awal surah itu ada silam pendapat banyak di tengah para ulama ahli tafsir dan yang paling jelasnya secara ringkas panjang untuk diuraikan tapi paling jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan keagungan dan kebesaran Al-Quran dimana Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang dipakai oleh orang-orang Arab mereka semuanya menguasainya tapi bersamaan dengan itu mereka tidak mampu untuk mendatangkan satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran tidak bisa mendatangkan satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran karena itu kebanyakan huruf Al-Mukatta itu ketika dibaca itu setelahnya pembahasan tentang Al-Quran Alif La Mim Dalikal Kitabu La Raibaki Surah Al-Baqarah Alif La Mim Allahu La Ilaha Illahu Al-Hayyul Qayyub Nazzala Alayikal Kitab Bil-Hakki itu di Surah Al-Imran Alif La Mim Sod Kitabun Anzal Nahu Ilaika itu juga itu di Surah Al-Araf dan seterusnya kalau kita sebut Surah-surah kebanyakannya di awalnya adalah penjelasan tentang keagungan Al-Quran penjelasan tentang keagungan Al-Quran sama dengan di Surah ini diterangkan Ilka Ayatul Kitabil Mubin itulah ayat kitab yang Mubin kitab yang jelas ya katakan Tilka Ayatul Kitabil Mubin itulah Al-Quran ayat-ayat kitab yang sangat jelas sangat terang ya Al-Quran itu kalau disebut ayat ya memang isinya ayat-ayat di dalam dan ayat itu adalah tanda yang dengannya mengandung kejelasan sangat terang itu makna dari ayat suatu argumen yang tidak bisa ditolak suatu argumen yang tidak bisa ditolak dan itu adalah bahasa Al-Quran kemudian dia adalah kitab itu pensifatan Al-Quran Mubin dan ini penjelasan tentang kedudukan Al-Quran Bual Al-Quran itu sangat menerangkan sangat terang sangat jelas ya dan ini menyinggung tentang salah satu sifat dari sifat Al-Quran itu Bual Al-Quran adalah sangat Mubin sangat jelas ya sangat terang sebagaimana disebut di ayat-ayat lain dia adalah penyumbuh disebut sebagai cahaya disebut sebagai kehidupan disebut sebagai ruh disebut dengan berbagai sifat yang menunjukkan tentang kedudukan dari Al-Quran Sesungguhnya kami menurunkan menurunkannya sebagai Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian berakal supaya kalian berakal ini supaya kalian berakal ini motivasi Al-Quran agar seorang itu berfikir dengan baik menggunakan akal sehatnya ya dan merenungi dari Al-Quran karena Al-Quran diturunkan untuk direnungi supaya kita berakal dengannya makanya siapa yang ingin paling dalam akalnya paling baik cara berfikirnya paling luas wawasannya paling jauh pandangannya maka hendaknya dia pelajari Al-Quran semakin dia menguasainya maka akan semakin sempurna dari akalnya ini standar untuk orang yang ingin punya akal yang baik ya kalau disebut akal sehat ya ini standarnya seorang menguasai dari Al-Quran selain daripada Al-Quran juga dia disebut sebagai hidayah hudallil muttaqin petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa kadang disebut mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya kitabun anzallahu ilaika kitabun anzallahu ilaika ditukhuri jannasi minabdulumati ilan nur kitab kami turunkan kepada Nabi Muhammad untuk kamu keluarkan manusia dari kegelapan kegelapan menuju kepada cahaya dari kegelapan menuju kepada cahaya Al-Quran juga disebut sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan ya Al-Quran juga diturunkan untuk ditadaburi kitabun anzallahu ilaikam mubarak liadabbaru ayati kitab kami turunkan kepada Nabi Muhammad berberkah supaya mereka tadabur terhadap ayat-ayatnya supaya mereka tadabur terhadap ayat-ayatnya iya Al-Quran memang diturunkan untuk ditadaburi iya cuman tidak ada masalah kalau di bulan Ramadan seperti ini seorang banyak membaca Al-Quran dia mengejar khatamnya misalnya menghatamkan Al-Quran itu adalah hal yang baik tidak ada masalah cuman nanya diperhatikan bahwa asalnya Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi maka semakin seorang membaca Al-Quran dengan memahami maknanya mengerti kandungannya maka itu akan semakin tinggi derajat dan nilainya ada ini salah satu fungsi dari pelajaran kita ini bagaimana kita bisa tadabur Al-Quran dengan lebih baik iya sebagaimana Al-Quran ini juga disebutkan fungsinya di akhir dari surah ini di akhir dari surah Yusuf kalau kita lihat di ayat terakhirnya ayat 111 dikatakan disitu sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki hati Al-Quran itu bukanlah pembicaraan yang diadakan tapi dia membenarkan seluruh kitab yang sebelumnya menjelaskan segala sesuatu petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman jadi Al-Quran itu adalah untuk kita mengambil ibrah pelajaran darinya Al-Quran itu kalau kita ingin mencari kejelasan segala sesuatu itu ada di dalam Al-Quran iya ada di dalam Al-Quran sebab Allah telah menjelaskan demikian kami merinci ayat-ayat dan supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa semuanya diterangkan dan dijelaskan baik jadi ini beberapa hal yang terkait dengan keagungan Al-Quran ini kemudian di ayat yang ketiga nahnu nakussu alaika ahsan al-qasas bima awhayna ilaika hadal Al-Quran kami akan menceritakan kepada Nabi Muhammad sebaik-baik kisah ya subhanallah jadi ini dari tanda kenabian Nabi Muhammad s.a.w. beliau menceritakan kisah Nabi Yusuf ya kisah Nabi Yusuf padahal beliau tidak mendapati masa Nabi Yusuf tapi beliau ceritakan dengan cerita yang paling indahnya ya dan ini tantangan untuk orang-orang Arab sebab kisah ini disebut ahsan al-qasas kisah yang terbaik tidak ada yang lebih baik dari kisah apapun melalui melebihi kisah Nabi Yusuf ini ya karena di dalam kisah Nabi Yusuf kalau di perhatikan terdapat segala perkara yang mungkin diperlukan oleh seorang hamba atau kebanyakan hal yang diperlukan di dalam kemaslahatan hidupnya karena itu kata Al-Baqai rahimahullah ketika beliau menjelaskan kenapa Al-Quran ini disebut mengisahkan sebaik-baik kisah kata beliau karena di dalam kisah Yusuf ini itu terdapat dari pelajaran-pelajaran dan keunikan-unikan hikmah-hikmah sesuatu yang luar biasa terdapat bagaimana kehidupan Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya kesabaran beliau terhadap gangguan mereka kelembutan beliau terhadap saudara-saudaranya tidak membalas seperti perbuatan mereka dan beliau memberi maaf di suruh Yusuf di kisah ada cerita tentang para Nabi orang-orang salih tam-malaikat syaitan jin manusia hewan-hewan burung tentang raja bagaimana kerajaan pengaturan dari kerajaan disebut tentang sampai disebut tentang para pedagang ya disebut tentang para pedagang itu yang memungut Nabi Yusuf di sumur itu siapa itu pedagang yang lewat dari Filistin mau ke dari Syam mau mereka ke Mesir ya mereka pergi berdagang ke Mesir itu cerita tentang pedagang ya ulama dikisahkan bagaimana orang-orang jahil ya sifat laki-laki perempuan penjelasan tentang Tauhid kenabian takbir mimpi tentang politik syarih bagaimana muasyarah dengan keluarga pengaturan kehidupan ya dan berbagai manfaat terkait dengan dunia dan akhirat ya disebut tentang cinta orang yang dicintai orang yang dikasihi ya baik jadi ini kandungan-kandungan itu tidak terkumpul di dalam banyak dari atau dikisah-kisah yang lainnya makanya disebut disini sebagai ahsalul qasas sebagai kisah yang terbaiknya dan ini peringatan ya untuk kita semua ini namanya dalalatut tambih ya ini untuk mengingatkan kita jadi seorang itu kalau tertarik dengan sebuah cerita dan cerita itu lebih dia senangi daripada surah surah yusuf ini maka itu ada ada hal yang harus lebih dia perbaiki pada dirinya karena disini Allah sebut bahwa ini adalah ahsalul qasas kisah yang paling baiknya kisah yang paling indahnya dengan kami wahyukan pada engkau al-quran ini walaupun kamu sebelumnya nabi muhammad termasuk orang-orang yang gafilin lalai tentang hal ini iya tidak menyinggung tentang hal ini ini bahasa lembut ya dibahasakan beliau orang-orang yang lalai tentang hal tersebut belum mengetahuinya nah dikatakan engkau termasuk orang yang jahil tentang itu ini pembahasan-pembahasan digunakan untuk nabinya itu sebagai pengagungan akan kedudukan beliau salallahu alaihi wasallam dan ini harusnya menjadi pelajaran kita itu jangan sembarangan ya kita kalau menerjemahkan al-quran juga jangan diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang kurang layak nanti heboh kayak sebagian orang yang menafsirkan apa namanya apa namanya apa wajah dahul dolan fahada di nabi diketemukan dolan lalu diberi hidayah ya dia katakan nabi diketemukan dia tersesat diberi hidayah itu bahasa kurang cocok ya tersesat itu kadang dipahami sebagai orang pada makna yang negatif maksudnya disitu kalau diterjemahkan artinya beliau diketemukan dalam keadaan belum mengenal hidayah belum tahu apa itu iman belum tahu apa itu al-quran lalu Allah memberi hidayah Allah memberi hidayah ya dan ini salah satu keindahan orang yang membaca al-quran biasanya di dalam pemilihan kata-kata dia terlatih dengannya karena ini dari hal-hal yang memang diperhatikan di dalam al-quran apalagi kalau kita tafsirkan ayat per ayat dan dibahas dari sudut kalimatnya keindahan bahasanya balagonya sastranya itu biasanya akan lebih mendalam ya hanya saja ini kita tidak masuk di pembahasan ini karena sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa waktu kita agak sempit untuk hal itu baik kemudian dikatakan di ayat yang keempat langsung masuk ke dalam kisah ya itu dari balagol quran quran itu bisa meringkas hal yang panjang menjadi pendek dalam beberapa kalimat saja jadi beberapa kalimat saja terang jelas dan dimaklumi dan itu dari keindahan al-quran disini disebutkan nabi yusuf bermimpi dia berkata kepada ayahnya menceritakan ya abati wahai ayahku ini adab ya ini kalau di kuliah tarbiyah ini ada pembahasan khusus disini di surah yusuf ini untuk fakultas pendidikan ini ada pembahasan terkait dengan etika di dalam berbicara dari seorang anak kepada orang yang lebih tua dari orang tua kepada yang lebih muda ya cara berkomunikasi yang bagus yang baik itu ada pembahasan pembahasannya saya gak apa namanya menyentuh untuk itu di pembahasan kita kali ini hanya saja disini bahasan nabi yusuf memanggil ayah itu kalau bahas Arab banyak bisa dikatakan ya abih wahai ayahku bisa dikatakan ya abah ya abah ya abati itu diantara paling panggilan yang paling lembutnya diantara panggilan yang paling lembutnya untuk memanggil ayah ini panggilan nabi yusuf alihissalam kepada ayahnya dan ini dicontohkan oleh para nabi yang lain ini nabi yusuf ayahnya seorang nabi tapi bagaimana dengan nabi ibrahim alihissalam ya nabi ibrahim ayahnya menentang beliau malah kafir dari agama beliau tapi bersamaan dengan itu ketika nabi ibrahim mendakwai ayahnya bahasanya lembut sekali ya abati lima ta'budu ma la yasmau wala yubasiru wala yugni anka syi'a ya abati inni qada ja'ani minal ilmi malam ya'tika fatta bi'ni hadika siratan sabiyah ya abati la ta'budi syaitan inna syaitan akadli rahmani asiyah ya abati inni akhafu ayamassaka adabu minal rahman fatta kunali syaitani waliyah empat panggil semuanya ya abati wahai ayahku ya dengan bahasa yang lembut kepada orang tuanya padahal orang tuanya kafir sangat menentangnya apa yang disampaikan oleh beliau tapi dipanggil dengan bahasa yang lembut iya ini akhlak yang seperti ini penting untuk generasi muda pada orang tuanya pada gurunya pada orang-orang yang lebih tua daripada dia iya sebab ketinggian akhlak itu itu kelihatan dari bahasa yang digunakan dari bahasa yang digunakan iya karena itu salah satu cara untuk mengenal orang itu dilihat dari bahasa dia ini akan ada di surah Yusuf jadi ketika Nabi Yusuf sudah dipanggil oleh Raja iya sudah dipanggil oleh Raja setelah beliau mengartikan mimpi Raja dan setelah Raja tahu bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah di penjara bertahun-tahun tapi tiba bersalah setelah itu Raja panggil bawa ke sini Nabi Yusuf itu saya akan jadikan dia khusus untukku maka dikatakan pakallamahu jadi Raja berbicara kepadanya jadi berbicara dulu untuk mengenalnya berbicara dulu untuk mengenalnya karena itu kata sebagian orang yang dikatakan ahli hikmah kalimni diarifat bicaralah kepadaku supaya saya bisa kenal kamu bicaralah kepadaku supaya saya bisa mengenal kamu maka di komunikasi itu cara bicara apa yang disampaikan nah itu dari situ akan kelihatan adab seseorang akhlaknya pengetahuannya ilmunya itu akan kelihatan dari pembicaraannya baik jadi Nabi Yusuf alaihissalam mulai berkata kepada ayahnya saya melihat ahada asyara kaukaban ada sebelas bintang wasyamsa walqamarah serta matahari dan bulan jadi sebelas bintang matahari dan bulan ra'aytuhum li sajidin saya melihat mereka semua sujud kepadaku mereka semua sujud kepadaku ini bukan mimpi biasa bukan mimpi biasa makanya ketika mendengar mimpi ini dari Nabi Yusuf alaihissalam langsung ayahnya berkata kepada Nabi Yusuf ya wahai anakku jangan kamu ceritakan mimpi kamu ini kepada saudara-saudaramu khawatir nanti mereka akan bikin makar terhadap kamu ya mereka akan buat makar terhadap engkau membuat tipu daya terhadapmu inna syaitana lil insani aduh mubin sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata terhadap manusia ya jadi ayahnya tahu ini mimpi luar biasa dan Nabi Yusuf alaihissalam seorang Nabi beliau punya ilmu dan juga tahu tentang arti mimpi-mimpi tahu tentang arti mimpi-mimpi ya dan akan tampak nanti diakhir dari suara arti dari mimpi Nabi Yusuf ketiga ayah dan ibunya serta seluruh saudaranya sebelas orang saudaranya semuanya suyut kepada Nabi Yusuf ya semuanya suyut kepada Nabi Yusuf untuk memuliakan beliau yaitu syariat diidinkan di masa mereka itu namanya suyut penghormatan di syariat Nabi Yusuf dibolehkan tapi kalau di syariat kita itu diharamkan tidak diperbolehkan iya tidak boleh dilakukan seorang anak kepada ayahnya kepada ibunya tidak pula seorang murid kepada gurunya walaupun dengan maksud menghormati sebab suyut itu hanya kehususan untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam syariat kita itu di dalam syariat kita ya ada yang menarik yang kita perlu renungi disini dan ini salah satu pembahasan kita yang saya poinkan bahwa al-ibra' bi kamalin nihayat la binaksil bidayat yang menjadi ukuran pada seseorang itu adalah kesempurnaan akhirnya bukan kekurangan di awalnya dari arah mana lihat saudara-saudara Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu 12 orang bersaudara iya Nabi Yusuf dan saudaranya binamin beliau berdua dari satu ibu 10 saudaranya yang lain dari ibu yang lain iya jadi mereka semuanya 12 orang bersaudara 12 orang bersaudara satu saudara seayah dan seibu satunya saudara seayah 10nya saudara seayah 10nya saudara seayah dan seluruh saudaranya disifatkan apa kau kabak mereka semuanya bintang-bintang iya tapi kalau kita lihat perbuatan saudara Nabi Yusuf di awal Masya Allah dari awal hasad iri kepada saudaranya Nabi Yusuf kemudian berbohong kepada ayahnya supaya bisa membawa Nabi Yusuf pergi setelah itu berbohong lagi ketika sudah membuang Nabi Yusuf ke sumur datang dalam keadaan menangis dengan tangisan apa namanya air mata buaya kemudian setelah itu mereka adakan dengan baju Nabi Yusuf berlumuran darah mereka palsukan mereka palsukan kemudian berjalan kisah nanti apa namanya dikisah Nabi Yusuf bagaimana perbuatan saudara Nabi Yusuf ini jadi ketika apa namanya mereka sudah berjumpa Nabi Yusuf dalam keadaan Nabi Yusuf sebagai pembesar di Mesir dan mereka tidak mengenal Nabi Yusuf waktu itu sudah jarak yang jauh mereka tidak kenal ya begitu Nabi Yusuf minta supaya saudara kandungnya dibawa maka begitu dibawa dan Nabi Yusuf alihissalam dengan kecerdasan beliau akhirnya beliau buatkan apa namanya sebuah kejadian yang menyebabkan saudaranya ini tertahan dan dia ditawan di sisi Nabi Yusuf ya akhirnya orang bilang mencuri padahal sebenarnya tidak begitu di posisi itu 10 saudara Nabi Yusuf berkata apa katanya saudara kembar Nabi Yusuf ini kalau dia sudah mencuri sesungguhnya saudara dia sebelumnya pernah mencuri juga dia tuduh Nabi Yusuf lagi mencuri padahal ini sudah berpi 10an tahun tapi bersama dengan itu ketidaksenangan mereka terhadap Nabi Yusuf itu masih ada ya ini dipendam bertahun-tahun tapi subhanallah mereka disifatkan sebagai bintang-bintang di dalam mimpi itu bintang itu dimaklumi itu sifat bukan sifat untuk sembarangan orang bintang yang di langit itu cahaya menerangi itu sifat dipakai untuk para ulama dan mungkin dipakai untuk para Nabi karena itu berbeda pendapat para ulama tentang saudara-saudara Nabi Yusuf ini apakah saudara-saudara Nabi Yusuf adalah Nabi juga sama dengan Nabi Yusuf atau saudara-saudara Nabi Yusuf ini adalah ulama yang salih adalah ulama yang salih itu adalah silam pendapat di tengah para ulama iya cuma menjadi inti pelajaran kita orang itu jangan dilihat di awalnya iya jangan dilihat di lembaran awal kehidupannya tapi lihat di akhirnya lihat kondisi yang terakhir dia berada padanya kondisi yang terakhir dia berada padanya dan dimaklumi di akhir di akhir dari kisah saudara-saudara Nabi Yusuf mereka semua menyesali akan kesalahannya dan mereka semuanya bertobat kepada Allah minta kepada ayahnya supaya didoakan dimohon ampunkan iya dimohon ampunkan dan mereka juga di akhir kisahnya sujud kepada Nabi Yusuf bersama ayah dan ibunya penghormatan terhadap Nabi Yusuf itulah arti mimpi beliau disini yang disebut di dalam ayat karena itu jangan pesimis melihat diri kalau di awal misalnya banyak gagal atau ada hal-hal yang kita keliru jatuh di dalamnya oh saya ini tidak ada harapan saya ini kayaknya diciptakan untuk gagal tidak boleh seorang pesimis seperti itu yang dilihat itu adalah akhirnya iya dan ini motivasi untuk kita semua agar supaya menjaga keindahan amalan menjaga akhir dari amalan kita dan hidup ini harusnya lembaran-lembaran kita setiap kali menuju kepada lembaran berikutnya kita harusnya lebih baik dan lebih baik lagi lebih baik dan lebih baik lagi karena itu kekurangan-kekurangan yang terjadi di awal itu bukan ukuran tapi yang diukur adalah apa yang berada di terakhir karena itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda innamal amalu bil khawatib sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya tergantung pada penutupnya iya sama dengan kisah perempuan yang merayu Nabi Yusuf ya kalau disebut di buku-buku tafsir namanya Suleikha dari awalnya banyak kesalahan yang terjadi banyak kesalahan yang terjadi tapi di akhirnya dia bertobat dia mengakui kesalahannya ya akan apa yang dia lakukan dia perbaiki dari kesalahan yang telah dia kerjakan ya maka yang dilihat itu adalah pada akhir dari seseorang pada akhir dari seseorang kemudian dari ketinggian akhlak Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudaranya semuanya sudah baik keadaannya sudah bertobat itu Nabi Yusuf tidak menyinggung lagi apa yang terjadi sebelumnya karena itu Nabi Yusuf ketika semuanya sujud kepada Nabi Yusuf Nabi Yusuf berkata saya abati hadha ta'wilu rukyaya min kabli kada ja'alaha rabbi haqqa wakada ahsa Nabi id akhrajani minas hijini wajabikum minal badu min ba'di an nazagas syaitanu baini wabina ikhwati itu bahasa Nabi Yusuf woyah ayahku inilah arti dari mimpiku sebelumnya Allah telah berbuat baik kepadaku saya dikeluarkan dari penjara Allah berbuat baik kepadaku kalian semua didatangkan dari badu ya dari kampung yang sebelumnya Allah buat apa namanya yang sebelumnya syaitan membuat sesuatu antara saya dan saudaraku yang disalahkan oleh Nabi Yusuf bukan saudaranya lagi syaitan yang disalahkan kemudian yang kedua Nabi Yusuf tidak menyebut perbuatan dosa saudaranya sebab itu sudah dimaafkan oleh beliau sesuatu itu kalau sudah dimaafkan itu sudah terlipat jangan dibuka lagi sudah dikubur jangan digali lagi jangan digali lagi karena itu ada bahasa dipakai oleh sebagian orang Arab tentang orang yang sering ungkit-ungkit kesalahan masa lalu padahal sudah selesai itu disebut sebagai penggali kuburan katanya penggali kuburan dan itu bukan hal yang bagus karena itu akhlak tinggi yang ditunjukkan oleh beliau makanya yang menjadi ukuran itu adalah akhir dari seseorang maka disini dipetik pelajarannya ini berharga sekali bahwa seorang itu di dalam kehidupannya dia kendanya selalu mengontrol dirinya untuk lebih baik dan lebih baik kemudian yang kedua seorang itu harus memperhatikan akhir dari keberadaan dia dalam kehidupan ini mencari khusnul khatimah kalau ini dia pikir maka insyaallah ini akan membantu dia untuk istiqamah di dalam hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan dan untuk selalu bersiap guna menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kita semua tidak ada yang tahu kapan ajal datang menjemput kapan ketentuan itu menghampiri kita dan kapan umur itu ditutup tidak ada yang tahu tentang hal tersebut ya kemudian dari apa namanya garis besar pembahasan juga disini yang ingin saya singgung terkait dengan jalan untuk sampai kepada hal yang tinggi ya jadi di awal ini sudah diisyaratkan ya saudara-saudara Nabi Yusuf itu juga itu seperti bintang di langit ya sebagaimana ayah dan ibunya seperti matahari dan bulan ayah dan ibunya seperti matahari dan bulan iya jadi ini suatu hal yang tinggi untuk sampai kepada ketinggian ini ada proses makanya subhanallah ketika Nabi Yusuf mimpi ini ketika Nabi Yusuf mimpi ini ayahnya langsung berkata ya ayahnya langsung berkata jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudaramu mimpi ini akan terjadi tapi sekarang belum terjadi belum terjadi ya kalaupun Nabi Yusuf misalnya merasa bangga dengan mimpi ini ya dia ceritakan kepada saudaranya bahwa dia lihat sebelas bintang matahari dan bulan sujud dan itu mungkin dimaksud kalian semua akan sujud kepadaku itu tidak akan terjadi pada saat itu karena saudara-saudara Nabi Yusuf itu masih memendam sesuatu yang besar terhadap Nabi Yusuf ada hasad kebencian terhadap Nabi Yusuf alihissalam dan tidak mungkin itu terjadi pada saat itu makanya untuk sampai kepada kedudukan ini ini harus ada proses harus ada proses ya dan ini pembahasan berikutnya yang ingin saya terangkan bahwa jalan untuk sampai ke jenjang yang tinggi sampai kepada puncak itu harus ada prosesnya ada jalannya ingin naik ke puncak tidak melalui tangga tidak mendaki ya bagaimana caranya tidak ada bahasa superman di sini bahasa tiba-tiba dia muncul di atas iya tapi itu harus ada proses-prosesnya akhirnya adalah proses yang berjalan subhanallah bagaimana Nabi Yusuf beliau dari seorang anak yang sangat disayangi oleh orang tuanya tiba-tiba beliau dilempar oleh saudara-saudaranya masuk ke dalam sebuah sumur dipungut oleh orang yang lewat para pedagang dijual ke kota Mesir sebagai seorang budak jadi dijualnya sebagai seorang budak ya kemudian tinggal di sana dapat fitnah ya setelah beliau dewasa dapat fitnah ujian akhirnya beliau dipenjara dipenjara bidu'asinin hampir 10 tahun antara 3 sampai 9 tahun beliau dipenjara ya dapat musibah setelah itu beliau keluar dari penjara Allah beri kedudukan yang baik untuk Nabi Yusuf tapi saudaranya belum belum sampai kepada makna yang disebut di dalam mimpi saudaranya datang Nabi Yusuf berbuat baik kepada mereka lagi-lagi mereka masih menuduh Nabi Yusuf nanti belakangan setelah mereka melihat ayahnya sangat sedih hilang pandangannya kemudian mereka akhirnya mencari Nabi Yusuf dan saudaranya Nabi Yusuf perkenalkan dirinya bahwa saya adalah Yusuf barulah mereka bersadar dan bertobat bersih hubungan antara beliau dan saudaranya dan barulah saudaranya mengerti kedudukan Nabi Yusuf yang lebih tinggi daripada mereka baru terjadi mereka sujud kepada Nabi Yusuf AS sama dengan Nabi Yusuf AS untuk sampai kejenjian tersebut beliau tergembeleng dengan pendidikan-pendidikan besar melalui berbagai ujian dan cobaan sehingga tampak pada beliau akhlak-akhlak yang mulia dan beliau mendapatkan banyak ilmu dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarinya berbagai pengetahuan setelah semuanya beliau lalui dengan proses berpuluh-puluh tahun baru beliau sampai ketingkatan yang tinggi tersebut makanya untuk sampai kejenjang yang tinggi itu ada prosesnya kadang perlu waktu kadang perlu kesabaran kadang perlu pengorbanan dan ini harus dipahami oleh generasi muda kita sama di dalam memandang negeri sekarang sebagai anak muda apa namanya kadang kurang bagus di dalam menilai berbicara pada para pemimpin hal-hal yang mungkin mereka juga tidak tahu tentang urusan kepemimpinan dalam hal itu itu masalah politik itu perlu banyak ilmu dan pengetahuan hal yang kadang dohirnya di depan terlihat sesuatu tapi hakikatnya di belakang tidak seperti itu itu kadang seperti itu pembahasan politik tiba-tiba masuk orang yang masih kurang pengalamannya masih dangkal ilmunya masih banyak hal yang perlu dibenahi di sana-sini seakan-akan ingin lebih pandai daripada orang-orang yang berenang orang-orang yang sudah banyak pengalaman ini hal yang tidak bagus kadang ada proses-proses yang harus kita lalui untuk sampai kepada sesuatu makanya janjian-janjian yang tinggi itu itu dilalui melalui dilalui dengan apa dilalui dengan proses juga iya harus dilalui dengan pengorbanan-pengorbanan baik ini secara umum tidak ada bur yang bisa kita lihat ya jelas di dalam surah Yusuf ini baik kemudian disini ketika diterangkan oleh ayahnya tentang apa namanya jangan mengisahkan mimpinya kepada saudaranya ini pendidikan ayah ya kepada anak Nabi Yaakob ini Masya Allah beliau dari semenjak Nabi Yusuf kecil Nabi Yusuf itu sudah diberi pendidikan untuk pandi berhati-hati ya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya yaitu hikmah namanya ilmu ya kalau seorang pandi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu dia punya ilmu dia punya hikmah ya mimpi jangan cerita kepada saudaramu bukan ayah ajari dia keles dengan saudaranya atau benci kepada saudaranya tidak tapi Nabi Yusuf juga tahu saudaranya itu memang tidak senang kepadanya kalau diberi lagi cerita seperti ini maka khawatir saudaranya bisa semakin menjadi-jadi makanya Nabi Nabi Yaakob beri kata kuncinya untuk Nabi Yusuf inna syaitana kanalil insani aduwa mubina sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia musuh yang sangat jelas itu intinya hati-hati jangan dipecah belak oleh syaitan hati-hati jangan sampai kalian bersaudara dibuat semakin bermusuhan oleh syaitan disebabkan karena kamu menceritakan mimpi kamu itu ya maka diambil dari bentuk kehati-hatian ini kehati-hatiannya Nabi Yaakob ini ya alaihissalam padahal yang seperti itu pun beliau detail hati-hati dalam saudaranya begitu Nabi Yusuf diminta oleh saudara-saudaranya dibawa pergi bermain Nabi Yaakob menolak dengan halus tapi subhanallah saudara-saudara Nabi Yusuf militan yang minta dengan cara yang dengannya Nabi Yaakob tidak bisa menolaknya ya dan sebagaimana kisahnya di kelanjutan dari apa namanya ayat-ayat sampai ke akhir di ayat ke-14 yang mereka pun membawa Nabi Yusuf sampai di ayat yang ke-15 maka begitu mereka pergi membawa Nabi Yusuf dan mereka semua bersatu padu untuk menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan kami wahyukan kepada Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf ingatkan mereka akan apa yang mereka melakukan akhirnya Nabi Yusuf sudah dibawa oleh mereka Allah beri wahyu kepada Nabi Yusuf ingatkan mereka akan perbuatan mereka dinasihati jadi ini dari kelembutan Allah kepada Nabi Yusuf sudah diberi wahyu sebelumnya bahwa saudaranya akan berbuat begitu kepada beliau akan berbuat hal yang buruk Nabi Yusuf sudah ingatkan kalian kalau melakukan hal yang seperti itu tidak akan merubah karena segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Nabi Yusuf sudah tahu dirinya sudah bermimpi tentang hal itu dan itu akan terjadi makanya ayahnya juga ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini pulang mengatakan Nabi Yusuf dimakan oleh serigala bawa baju palsu berdarah penuh dengan darah Nabi Yaakub sudah tahu itu pasti mereka dus dari situ karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah memberi wahyu kepada Nabi Yusuf dalam mimpi bentuk mimpi bahwa Nabi Yusuf akan ditinggikan nanti mereka akan sujud kepada Nabi Yusuf itu akan terjadi itu akan terjadi ya kalau sekarang sudah mati tidak mungkin itu mimpinya tidak terjadi jadi tanpa crosscheck pun apa yang mereka lakukan benar atau tidak perbuatannya ya itu sudah meyakinkan bahwa mereka ini pasti dusta saudara-saudara Nabi Yusuf apalagi kalau dilihat dari bahasa mereka dari awal makanya orang itu ditahu dari apa yang dia bicarakan dia minta kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf bahasanya kenapa engkau tidak pernah mempercayai kami ini kan sudah bahasa indikasi bahwa ada sesuatu yang buruk disini kemudian ketika mereka datang kepada ayahnya di malam hari di waktu Isya menangis dan mengisahkan bahwa Nabi Yusuf mereka lagi bermain dia tinggalkan Nabi Yusuf di barang-barang mereka ternyata Nabi Yusuf diterkam oleh serigala dimakan oleh serigala ini bahasanya dimakan oleh serigala ya memang disebut ya serigala di Syami besar-besar dan bisa memakan orang yang mencabik-cabiknya itu datang dengan membawa baju gamisnya berlumur darah ini sudah dari sudut indikasi tidak cocok kontradiksi bagaimana mungkin orang dicabik-cabik habis dimakan masih ada bajunya penuh dengan darah jadi bersama dengan indikasi ini dan wahyu itu itu semuanya saling memastikan bahwa mereka ini pasti tidak benar di dalam ucapannya tidak benar di dalam perbuatan yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam makanya kata Nabi Aqub alaihissalam kala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasaburun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun ya salam warahmatullahi wabarakatuh inna alhamdulillah nuhmeduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min shurur yanfusina wa sayyat amalina man yaadih ilah fala mubil lah wa man yudlil fala haadiy lah ashadu anla ilaha illa Allah wahdah la sharih lah wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh ya ayuhal lezhin aman uttaku Allah haqqa tukatih Wala tamutunna illa وأentum muslimun Ya ayuhal nasu uttaku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah Wakhalak minhah zawjaha Wabath minhuma rijalan kathiraan wanisaha Wattaku allaha aladhi tasaa alunabihi walarham Inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayuhal ladhina amanu uttaku allaha Wakulu kawlaan sadeida Yuslih lakum a'amalakum Yagfir lakum dunubakum Waman yutti'i lakum wa rasulah Fakad faz fawza'a azimaa Ema baad Fain axteqa alhadithi kitaab Allah Wakhir al-hadi Hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Washar al-amur muhdafatuhah Fain kul muhdafata bida'a Wakul bida'a dhalalah 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 Kau muslimin dan muslimat Yang semoga selalu Di dalam naungan rahmat Dan karuni Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah acara tablik akbar Ahli sunnah wal jamaah Sulselbar Sulawesi selatan dan barat Dan ini adalah pertemuan atau acara yang kesembilan Yang diselenggarakan di berbagai kota Yang merupakan Yang merupakan bentuk andil dari Pondok-pondok santren dan markas-markas islami Di berbagai kota Di Sulawesi selatan dan barat ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan untuk semuanya Tema yang diusung pada tablik akbar ini Tajuk umumnya Beriman rakyatku Damai negeriku Karena memang acara Tablik akbar Sulselbar ini Lebih mendahulukan Pada tema yang bersifat Universal Dan Perlu pembahasan-pembahasan Yang bisa Mencakup Banyak manusia Membawa perubahan secara global Maka tema yang dipilih Adalah sangat Urgen sekali Untuk kedamaian sebuah negeri Terkait dengan masalah Keimanan Sudah kita dengarkan pada Pertumbuhan kemarin Beberapa tema yang disajikan oleh Ustadz-ustad kita Ada Harmonisasi antara pemerintah dan rakyat Nah ini salah satu Sudut Terkait juga dengan pembahasan saya Untuk saat ini Bagaimana menjalin Kehidupan berbansa dan bernegara Demikian pula ada tema terkait dengan Peringatan akan bahaya terorisme dan radikalisme Yang merupakan Ancaman global terhadap Umat manusia Tidak dikatakan kepada umat islam saya Tapi umat manusia terkait dengan negara-negara Masyarakat-masyarakat dan tempat mereka Tinggal Juga tema yang sangat penting terkait dengan Masalah bencana Yang kita diuji Di negeri kita ini Subhanallah Berbagai musibah dan malapetaka Terus melanda Sampai Malam tadi Ada banjir lagi di Sumatera sana Yang menelan korban Anak-anak kecil Maka Kita perlu Renungan-renungan Dan bagaimana Solusi di dalam hal tersebut Dan telah kita dengarkan dari Ustadz Kita Ustadz Ramli tadi Tentang keindahan berbakti Kepada kedua orang tua Mungkin beliau Akan Melanjutkan materi beliau setelah duhur nanti Iya Dan diantara Satu pembahasan terkait dengan Berbakti kepada Kedua orang tua Yang mungkin Banyak orang Melalaikannya Adalah sebuah fikir yang Berasal dari Seorang imam besar di masanya Yaitu imam Ibnu Akhil Al-Hambali Rahimahullahu ta'ala Beliau pernah dilihat oleh Manusia Beliau ketemu dengan Pemerintah waktu itu Dan beliau mencium Tangan pemerintah Maka orang-orang bertanya Kepadanya Kenapa engkau mencium Tangan pemerintah Maka beliau balik Bertanya Kepada mereka Kalau saya cium tangan orang tua saya Kalau saya mencium tangan orang tua saya Bagus atau tidak Kata mereka bagus Maka kata beliau Tangan pemerintah Karena dia bukan orang tua saya Orang tua untuk saya Untuk kamu Dan untuk Rakyatnya Iya Dan kebaikan yang Terkait dengan Orang tua terbatas pada Seorang anak Padahal hal-hal tertentu Adapun maslahat Seorang pemimpin Di tengah umat Di tengah manusia Itu adalah hal yang sangat besar Iya Dan insyaallah ta'ala Nanti akan ada Materi Tauhid Dari Ustadz Khidir Agar supaya Seorang itu mengenal Bagaimana Ciri dan sifat Da'wah para nabi Dan para rasul Dan apa hal yang Mencocok untuk manusia Baik ini Gambaran dan ulasan Tentang kegiatan Tablik akbar Ahli sunnah Sulawesi Selatan dan Barat Pada Acara yang Kesembilan ini Semoga Allah memberikan Kemamfaatan Kebaikan Keumuman Manfaat dan berkah Untuk seluruh yang hadir Dan seluruh Kaum muslimin Dan muslimat Dimanapun Mereka berada Dan semoga Apa yang kita lakukan ini Terhitung bagian dari Upaya mengadakan Perbaikan Yang merupakan Salah satu sebab Tertolaknya musibah Dan malapetaka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa makana rabbukal yuhlikal Kura bidulmin Wa ahluha muslihun Allah tidak akan Membinasakan Sebuah negeri Lantaran Kezaliman yang Mereka lakukan Sepanjang penduduknya Masih mengadakan Perbaikan Sepanjang masih ada Mengadakan Perbaikan Melakukan Amar maruf Nahi munkar Berdakwa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan ilmu Agama Memperingatkan Manusia dari Kekeliruan Kekeliruan Dan selalu Mengajar orang Beristighfar Dan bertobat Kepada Allah Diharapkan Itu menjadi sebab Tertolaknya musibah Dan malapetaka Baik Saya akan Fokus ke tema Yang diberikan Kepada saya Kerikil-kerikil Tajam Di atas jalan Kehidupan Berbansa Dan bernegara Iya Ini tema Ada dua sudut Di dalamnya Sudut yang pertama Saya akan menerangkan Asas-asas Dan dasar Pokok yang harus Terpenuhi Untuk Tegaknya Sebuah negara Untuk Berdirinya Sebuah masyarakat Asas-asas Dan fondasi ini Dijelaskan Di dalam syariat kita Kemudian yang kedua Saya akan menerangkan Berbagai halangan-halangan Penghambat-penghambat Kerikil-kerikil Tajam Yang berserakan Di atas Jalan-jalan Tegaknya kehidupan Berbansa Dan bernegara ini Maka ini Dua Pembahasan Saya akan mulai Dengan Sebuah pendahuluan Perlu diketahui bahwa Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Bahkan seluruh Nabi dan Rasul Mereka itu Datang Berda'wah Kepada manusia Bukan untuk Membuat manusia itu Bersendiri Hidup di gunung-gunung Itu Tidak ada Di dalam sejarah Da'wah Para Nabi dan Pak Rasul Mereka Mendakwai manusia Kemudian orang yang didakwai Di bawah hidup ke gunung Menyendiri di hutan Atau dia berada Di tengah lembah Tapi para Nabi dan Pak Rasul Mereka Berdakwa di tengah manusia Membuat hubungan antara sesama manusia itu menjadi baik Menjadi lebih erat Dan membuat kehidupan mereka Menjadi kehidupan Yang indah dan bahagia Dan yang paling pokoknya Membuat hubungan mereka Kepada Allah yang menciptakannya Menjadi hubungan yang paling Dicintai dan diridai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah Dari Misi da'wah para Nabi dan para Rasul Iya Karena itulah agama ini Adalah agama Yang mengajak Kepada kebersamaan Agama Yang menghadapi tantangan-tantangan Untuk diselesaikan Dan diarahkan kepada hal yang lebih baik Agama yang datang Untuk menyempurnakan segala sudut yang diperlukan oleh manusia Supaya Mereka Bisa membangun hubungan yang baik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hubungan yang baik antara sesama manusia Hubungan yang baik antara sesama manusia Dan itulah agama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Awal kali beliau diutus sebagai seorang Rasul Beliau Sendirian Setelah itu diikuti oleh istrinya Dan diikuti oleh beberapa sahabat yang telah dimaklumi Iya Kemudian setelah itu Abu Bakar mengajak Beberapa sahabat Untuk berislam bersamanya Maka masuklah di dalam Islam Sejumlah sahabat Lima diantaranya Sahabat yang dijamin masuk surga Terus Islam ini Ketika dibawakan oleh Nabi SAW Rasulullah tidak menyampaikannya Lalu beliau menyendiri Menjauh di tengah manusia Bahkan beliau menghadapi tantangan-tantangan Beliau dimusuhi oleh kaumnya Mendapatkan berbagai gangguan Sampai diboykot Tapi tantangan-tantangan ini Bukan ditinggalkan oleh Nabi Dihadapi oleh beliau Sallallahu Aleyhi wasallam Sehingga berkembanglah Islam itu Berkembanglah Islam tersebut Ketika kaum muslimin sudah semakin banyak Dan mereka banyak tertindas di Mekah Maka Nabi SAW syariatkan untuk hijrat ke Habasya Iya Kemudian setelah Sejumlah sahabat di Medina Membiat Nabi Dan Nabi telah mengutus Mus'ab bin Umair sebagai duta besarnya ke Medina Dan jakwa beliau disambut Dengan sangat Gegap gembita di Medina Dan kota Medina waktu itu Ada tiga suku Ada dua suku dari suku Arab Yaitu suku Aus dan Khazraj Yang sangat disegani sekali Di tengah orang-orang Arab Maka Nabi ketika berhijrah ke Medina Itu artinya Beliau berhijrah ke tempat yang kuat Dengan itu Lahirlah Khilafah Islamia di kota Medina Di kota Medina Rasulullah SAW Menghadapi penduduknya Semuanya bukan kaum Muslimin Dimalumi di kota Medina Ada kaum Munafikin Dan dimalumi di kota Medina Ada tiga suku dari orang-orang Yahudi Tiga suku Yahudi Tapi bersamaan dengan itu Umat Islam Bisa hidup tentram Damai Dan bisa menubar Kebaikan Negara mereka yang berdiri Itu Adalah Negara yang membawa keadilan Kedamaian dan ketentraman Bahkan terhadap orang-orang Yahudi Sekalipun Yang hidup Bersampingan dengan kaum Muslimin Di kota Medina Yang terikat Di dalam perjanjian Antara Rasulullah SAW Dan orang-orang Yahudi Iya Ini semuanya gambaran-gambaran kepada kita Bahwa Islam ini Adalah agama Yang sangat lengkap sekali Di dalam mengatur Tatanan Bagaimana tegaknya Sebuah negeri Bagaimana sebuah negeri itu Bisa berdiri dengan kukuh Dan kuat Dan bagaimana sebuah masyarakat Bisa menjadi masyarakat yang berjaya Dan masyarakat Yang tegak di atas kebaikan Iya Dan ini semuanya Ada asas-asas yang membangunnya Ada asas-asas yang membangunnya Ini yang harus Kita pahami Harus dimengerti Oleh setiap Muslim dan Muslimah Apa asas-asas tersebut Agar kita menjaga Dan memeliharanya Maka saya Akan terangkan Secara ringkas Beberapa asas Yang merupakan Fondasi tegaknya Negara-negara Negeri-negeri Masyarakat-masyarakat Asas yang pertama Dan ini adalah Misi dakwa para nabi dan para rasul Yang mana Seluruh nabi dan rasul Diutus di atas misi ini Iya Diantara makhluk-makhluk Allah Tidak ada yang lebih mulia Dari para nabi dan para rasul Diantara hamba-hamba Allah Tidak ada pekerjaannya Yang lebih tinggi derajatnya Daripada tugasnya para nabi dan para rasul Iya Tidak ada sebuah Bidang apapun dari kehidupan dunia Yang melebihi Kedudukan para nabi dan para rasul Kerana itu ketiga disebutkan Ni'mat-ni'mat Terhadap Bani Israel Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ketiga nabi musa alaihi salam berkata Kepada kaumnya Wahai kaumku Ingatlah ni'mat-ni'mat Allah atas kalian Ketiga kalian dijadikan Ketiga dijadikan di tengah kalian Para nabi Ini ni'mat yang pertama Ada nabi di tengah mereka Bahkan Bani Israel ini luar biasa Iya Luar biasa Setiap kali ada nabi yang meninggal Pasti ada nabi lagi pengganti Karena itu dikatakan dalam hadith Abu Khurira Riwayat Bukhari dan Muslim Inna Bani Israel Latasusuhumul Anbiya Kullama halaka nabiyun Khalafahu nabi Sungguhnya Bani Israel itu Mereka diatur Siasatnya Oleh para nabi mereka Setiap kali ada nabi yang meninggal Pasti ada nabi yang menggantikannya Ini Bani Israel Dan ini ni'mat yang paling pertama Yang Allah ingatkan Dijadikan di tengah Bani Israel Para nabi Ni'mat yang kedua Dan kalian dijadikan raja-raja Dan ni'mat yang ketiga Dan kalian diberi ni'mat Yang tidak diberikan kepada siapapun Dari Alam semesta Ini tiga ni'mat diingatkan Tapi perhatikan Ni'mat yang paling pertama disebut Ni'mat apa? Dijadikan para nabi di tengah mereka Iya Sebab ini Sumber kebaikan dunia Dan akhirat mereka Sumber kebaikan dunia Dan akhirat mereka Adanya raja-raja Ini adalah perkara Yang memperbaiki dunia mereka Memperbaiki dunia mereka Iya Karena itu imamu syafi'i Rahimahullah Dari kecerdasan beliau Ketika beliau Mempelajari ilmu Imamu syafi'i berkata Saya memperhatikan ilmu-ilmu Yang dipelajari oleh manusia Dan saya tidak ketemukan Ilmu yang lebih baik Daripada dua Ilmu 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 al-adiyan Wa ilmu al-abdan Ilmu yang terkait dengan Agama-agama Ya inilah maksudnya Ilmu syariat ya Ilmu agama Dan ilmu yang terkait dengan Badan-badan Maksudnya ilmu Kedokteran Ya Jadi kata imamu syafi'i Saya lihat ini dua ilmu yang paling bermanfaat Setelah itu saya perhatikan kembali Antara dua ilmu ini Ternyata ilmu yang terkait dengan badan itu Ini terbatas pada dunia manusia saja Tapi ilmu yang terkait dengan agama Ini untuk kemaslahan dunia dan akhirat mereka Maka saya pun fokus mempelajari ilmu agama Itu yang dipilih oleh siapa? Imamu syafi'i Rahimahullah ta'ala Iya Maka Asas pokok Yang merupakan Tegaknya da'wah para nabi dan para rasul Dan ini adalah dasar yang paling utama Untuk berdirinya sebuah negeri Adalah keimanan dan tauhid Keimanan dan tauhid Keimanan kepada Allah Dan memurnikan ibadah Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh kami telah mengutus Pada setiap umat seorang rasul Agar supaya rasul ini menyampaikan Beribadalah kalian hanya kepada Allah Dan jauhilah tauhid Jauhi segala sesuatu yang diibadahi Selain daripada Allah Setiap rasul yang diutus oleh Allah Ini misi da'wah ya Iya Kerana itu nabi sallallahu alaihi sallam Itu tidak membangun Khilaf Tidak membangun negara islam Di kota medina Begitu saja Iya Dan beliau sallallahu alaihi sallam Ketika Berda'wah kepada agama islam ini Pokok yang beliau sampaikan Adalah tauhid dan keimanan Adapun adanya Pemerintahan islami Adanya Sebuah negara Apakah dinamakan itu Khilafah Atau dinamakan Sebagai kerajaan Atau dinamakan Sebagai Sebuah negeri Atau apa saja namanya Ini negeri-negeri Hanyalah buah Sebagaimana Negeri islam Pemerintahan islam Di kota medina Yang dibangun oleh nabi Itu hanyalah buah Dari da'wah beliau 13 tahun di Mekah Buah dari da'wah tauhid Jelas ya Jadi Kalau ingin membangun negeri Tidak dibangun diatas Keimanan dan tauhid Akhirnya namanya Kita Tidak berpikir Dengan benar Atau bisa dikatakan Berangan-angan Ibarat orang yang Ingin memetik buah Tapi dia tidak pernah Menanam Tidak pernah menanam Pohonnya Bagaimana dia bisa Mendapatkan buahnya Iya Dan itu terbukti Di alam kenyataan Hingga hari ini Kita lihat negeri-negeri Misalnya Makmur dari sisi dunia Berkembang dari sisi teknologi Tapi diketemukan Negeri ini Tingkat Kriminalnya Yang paling besar Sedunia Ada negeri Yang tingkat Bunuh dirinya Yang terbesar Sedunia Ada negeri Yang tingkat Kerusakannya Nisbatnya begini Di ukuran dunia Tidak ada keamanan Ketentraman Kedamaian Kenapa? Karena tidak dibangun Di atas keimanan Dan tidak dibangun Di atas tauhid Iya Tidak dibangun Di atas keimanan Dan tidak dibangun Di atas Tauhid Maka ini syarat utama Yang harus diketahui Dari tegaannya Sebuah negeri Keimanan Dan tauhid Memurnikan ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjamin Iya Di dalam Al-Quran Wa ada Allah Al-ladhina amanu Minkum Mu'amil As-salihat La yistakhlifannakum Fil ardi Kama stakhlifan Ladhina Min qablihim Wala yumakinannalakum Dinahum Al-ladhirtadalahum Wala yubadzilannakum Min ba'di khawfihim Amna Ya'budunani La yushirikun Nabi syai'ah Iya Allah menjanjikan Kepada orang yang beriman Di antara kalian Dan orang-orang yang beramal salih Sungguh Allah akan menjadikan mereka Sebagai khalifah Di atas muka bumi Orang yang berkuasa Di atas muka bumi Allah jamin itu Akan dijadikan Khalifah Pemimpin Penguasa di atas muka bumi Dan sungguh Allah akan mengganti Sungguh Allah akan meridui agama Allah akan Mengukuhkan Memapankan agama yang Allah ridui Untuk mereka Itu janji yang kedua Dan janji yang ketiga Allah berfirman Dan sungguh Allah akan mengganti Rasa takut mereka dengan keamanan Dan ini tiga hal Telah didapatkan oleh Nabi dan para sahabatnya Mereka menjadi Para penguasa di atas muka bumi Mereka agamanya Dimapankan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang Arab Yang tadinya Penuh dengan kekhawatiran Berjalan kemana-mana saja Terjadi peperangan Setelah datangnya Islam Berubah menjadi aman Tentram Mereka beribadah hanya kepada aku Tidak pernah berbuat kesyirikan Jadi lima syarat Ayat ini Surah Nur Ayat 55 Disebutkan lima syarat Lima syarat untuk Dia mendapatkan Apa dia menjadi Khalifah di atas muka bumi Dimapankan di atas Di atas agamanya Dan diberi keamanan Untuk mendapatkan Tiga hal ini Harus penuhi lima syarat Apa lima syaratnya Kita perhatikan dari awal ayat Saya baca ulang Wa adallahu alladina amanu Allah janjikan kepada orang yang beriman Ini syarat yang pertama Keimanan Iya Alladina amanu Mingkum diantara kalian Ini syarat yang kedua Kalian waktu itu siapa kalian Kalian ayat ini terkait dengan siapa Ketika turun Terkait dengan nabi dan Para sahabatnya Jadi kalian ini para sahabat Iya Karena itu diantara syarat Tegaknya sebuah negeri Harus mengikuti jalannya nabi dan para sahabat Iya Tidak berada di atas jalan nabi dan para sahabat Tidak mungkin Tegak negeri tersebut Karena itu Imam Malik Rahimahullah Beliau selalu Mengulangi Di majelisnya Jadi kalau beliau duduk Mengajar Pasti beliau berucap Ucapan Yang ucapan ini Ternyata Imam Malik juga dengar Dari gurunya Rabi'ah bin Abdul Rahman Dimana Rabi'ah bin Abdul Rahman Ketika duduk Di majelisnya Dia selalu berkata Layusliha akhirahadihil umma Illa bima aslaha biha awalaha Tidak akan menjadi baik Akhir dari umat ini Kita umat ini Sekarang umat yang Datang paling akhir ini Tidak akan menjadi baik Akhir dari umat ini Kata Imam Malik Kecuali dengan hal Yang memperbaiki Generasi pertamanya Inilah syarat Di dalam Ayat Disebutkan Mingkum Di antara kalian Kalian para sahabat Itu syarat Tegaknya sebuah negeri Mengikuti jalannya Para sahabat Rasulullah S.A.W Karena para sahabat Nabi itu Manusia-manusia Yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mendampingi Nabi-Nya Sebagaimana Nabi Muhammad Adalah manusia Terpilih Allah melihat Ke hati manusia Sebagaimana Dalam hadith Abdullah Mas'ud Riwayat Imam Ahmad Allah melihat Ke hati makhluk Ke hati hamba Diketemukan Hati Nabi Muhammad Yang paling baiknya Maka Allah Pilih Nabi Muhammad Sebagai Nabi-Nya Rasulnya Kemudian Allah Melihat lagi Ke hati hamba Diketemukan Hati-hati Para sahabat Yang paling baiknya Maka dipilih Para sahabat Untuk mendampingi Nabinya Nabi Muhammad S.A.W Karena itu Mereka adalah Manusia Pilihan Dipuji Generasi terbaik ini Dan Dua generasi Bersamanya Semuanya Tiga generasi Dipuji Telah mutawatir Dari Nabi Datang dalam hadith Yang riwayatnya Banyak sekali Dari Rasulullah S.A.W Rasulullah Menegaskan Khairun nasi Qarni Thumma Alladina Yalunahum Thumma Alladina Yalunahum Sebaik-baik Manusia Adalah Generasiku Kemudian Generasi Setelahnya Kemudian Generasi Setelahnya Iya Kalau ingin keamanan Ikuti jalannya Para sahabat Dirwetkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Dari Abu Musa Al-Ash'ari Rasulullah S.A.W Bersabda An-nujumu Amanatun Lissama Faidah Zahabatin Nujumu Atas Sama' Matu'at Bintang-bintang Itu Adalah Pengaman Untuk Langit Kalau Bintangnya Sudah Hilang Akan Datang Ancaman Yang Dijanjikan Kepada Langit Kemudian Nabi Berkata Wa Ana Amanatun Li Ashabi Dan Aku Adalah Pengaman Di Tengah Para Sahabatku Faidah Zahabtu Atah Ashabi Mayu Adun Apabila Aku Pergi Akan Datang Kepada Para Sahabatku Apa Yang Diancamkan Terhadap Mereka Wa Ashabi Amanatun Li Ummati Faidah Zahab Ashabi Faidah Zahab Ashabi Atah Ummati Matu'at Apabila Para Sahabatku Adalah Pengaman Di Tengah Ummatku Perhatikan Bahasa Nabi Para Sahabatku Adalah Pengaman Di Tengah Ummatku Apabila Para Sahabatku Telah Pergi Maka Akan Datang Ketengah Ummat Ini Apa Yang Diancamkan Terhadap Mereka Betul Para Sahabat Telah Meninggal Tapi Siapa Yang Mengikuti Jejak Mereka Dengan Baik Maka Dia Akan Dimuliakan Sebagaimana Para Sahabat Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menegaskan Orang-orang Yang Yang Terdahulu Lagi Pertama Generasi Pertama Ini Yang Paling Terdahulu Dari Kalangan Muhajirin Dan Al-Ansar Dan Orang Yang Mengikuti Mereka Dengan Sangat Detail Dan Teliti Sangat Itpan Jadi Bukan Cuman Sahabat Saja Yang Dipuji Yang Mengikutinya Juga Apa Janji Allah Ya Allah Ridha Kepada Mereka Mereka Juga Ridha Kepada Allah Allah Siapkan Untuk Mereka Sorga Sorga Mengalir Di bawahnya Sungai Sungai Mereka Kekal Di Dalamnya Dan Itu Keberuntungan Yang Sangat Besar Iya Coba Perhatikan Bagaimana Mengikuti Jalan Para Sahabat Diberi Jaminan Dengan Sorga Karena Itulah Mengikuti Jalan Para Sahabat Ini Mengikuti Jalan Nabi Dan Para Sahabat Nya Jangan Ada Yang Beranggapan Bahwa Itu Cuma Alternatif Kan Tidak Ikut Tidak Apa Tidak Seperti Itu Mengikuti Jalan Nabi Dan Para Sahabat Itu Hukumnya Wajib Hukumnya Wajib Dia Adalah Suatu Hal Yang Sangat Penting Di Dalam Agama Dan Suatu Hal Yang Sangat Diperlukan Untuk Tegaknya Sebuah Negeri Dan Masyarakat Allah Menegaskan Ancaman Tentang Kewajiban Barang Siapa Yang Durhaka Kepada Rasul Setelah Tampak Jelas Baginya Petunjuk Dan Dia Mengikuti Jalan Selain Jalannya Para Sahabat Yang Dua Yang Diancam Durhaka Kepada Nabi Dan Tidak Mengikuti Jalannya Sahabat Apa Ancamannya Kami Biarkan Dia Larut Di Dalam Kesesatannya Dan Kami Akan Memasukkannya Kedalam Neraka Jahannam Dan Itu Adalah Tempat Kembali Saya Sudah Bacakan Beberapa Hadit Dan Banyak Lagi Hadit Tentang Kewajiban Mengikuti Jalannya Nabi Dan Jalan Para Sahabat Jalan Para Asalah Dan Ini Adalah Perkara Yang Disepakati Di Tengah Umat Dinukil Kesepakatan Di Kalau Ada Yang Berkata Di Masa Ini Jalan Salaf Itu Baru Baru Muncul Katanya Sheikh Al-Albani Yang Bawa Ini Orang-orang Yang Memang Baru Lahir Kemarin Sore Dimaklumi Saja Dia Tidak Mengerti Apa Yang Namanya Kesepakatan Para Ulama Imam Ibnu Kudama Rahimah Allah Imam Ibnu Kudama Al-Makdisi Penulis Kitab Al-Mugni Ini Dimaklumi Semua Orang Yang Kalau Bahas Pembahasan Fiki Itu Pasti Kenal Ibnu Kudama Jadi Ibnu Kudama Kalau Berkata Sepakat Para Ulama Solat Lima Waktu Wajib Misalnya Orang Akan Terima Ucapan Ibnu Kudama Kenapa Karena Ibnu Kudama Ini Dia Hafal Pendapat Para Ulama Dari Masa Nabi Hingga Di Masa Beliau Dia Kalau Beliau Bilan Sepakat Itu Dipegang Oleh Para Ulama Ini Ibnu Kudama Yang Berkata Di Dalam Kitab Dammu Ta'wil Fakadathabata Wujubut Tiba'i Salaf Wujubut Tiba'i Salafi Bil Kitabi Wassunnat Wajma Kata Beliau Telah Syah Tentang Kewajiban Mengikuti Jalan Para Assalaf Dalilnya Berdasarkan Al-Quran Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Kesepakatan Para Ulama Yang Kata Syekhul Islam Ibn Ta'imiyah Rahimah Allah Ta'ala Sebagaimana Dalam Kitab Mejumul Fatawa Di Juli 4 Halamat 149 Beliau Berkata La Aiba Alaman Adhara Madhaba Salaf Wantasaba Ilayhi Waktaza Ilayhi Bal Yajibu Kubulu Dalika Bil Ittifaq Faina Madhaba Salafi Kata Beliau Tidak Da'aib Bagi Orang Yang Menampakkan Jalannya Para Salaf Bernisbat Kepadanya Mengacu Kepadanya Karena Jalan Salaf Itu Semuanya Adalah Kebenaran Menurut Kesepakatan Ulama Wajib Untuk Diterima Ya Ini Ucapan Syekhul Islam Ibn Ta'imiyah Rahimah Allah Diantara Manusia Yang Paling Menghapal Pendapat Pendapat Para Ulama Baik Jadi Ini Diantara Salah Satu Dasar Tegaknya Sebuah Negeri Mengikuti Jalan Nabi Dan Para Sahabatnya Sudah Dua Saya Kembali Kepada Ayat Di Surah Nur Tadi Ayat 55 Dari Surah Nur Allah Menjanjikan Kepada Orang Yang Beriman Diantara Kalian Kemudian Beramal Di Antara Kalian Kalian Adalah Siapa Para Sahabat Yang Ketiga Wa Amilus Salihat Dan Dia Beramal Salih Dia Beramal Salih Amalan Salih Ini Ada Berbagai Penjabaran Kita Akan Terangkan Nanti Sebab Amalan Salih Itu Cakupannya Banyak Cakupannya Banyak Ada Berbagai Penjabarannya Akan Saya Terangkan Baik Kemudian Syarat Yang Kompat Ya Budunani Mereka Beribadah Hanya Kepadaku Yang Kelima Dan Mereka Tidak Pernah Berbuat Kesirikan Terhadapku Sama Sekali Inilah Keimanan Dan Tauhid Jelas ya Semuanya Masuk Di dalam Keimanan Dan Tauhid Lima Hal ini Kalau Dikumpul Diringkas Lagi Semuanya Itu Namanya Keimanan Dan Tauhid Maka Maka Ini Asas Dan Dasar Tegaknya Sebuah Negeri Ini Yang Pertama Sudah Saya Tambahkan Yang Kedua Mengikuti Jalannya Para Sahabat Baik Yang Ketiga Untuk Kuturan Di Materi Kita Dari Asas Fondasi Tegaknya Sebuah Negeri Dan Sebuah Masyarakat Adalah Tegaknya Keadilan Di Tengah Mereka Tegaknya Keadilan Di Tengah Mereka Iya Keadilan Ini Adalah Ciri Di Dalam Agama Islam Al-Quran Al-Karim Semuanya Adalah Keadilan Dan Telah Sempurna Kalimat Sebagai Sebuah Keadilan Dan Penuh Dengan Kejujuran Sangat Adil Dan Sangat Jujur Ini Sifat Di Dalam Syariat Kita Iya Dan Rasulullah Sallallahu Bersabda Wa umirtu Li A'dila Bainakum Ini Ayat Dalam Al-Quran Allah Perintah Nabinya Wa umirtu Li A'dila Bainakum Dan Saya Di Perintah Untuk Berlaku Adil Di Tengah Kalian Dan Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Sesungguhnya Allah Memerintah Dengan Keadilan Iya Memerintah Dengan Keadilan Bahkan Kita Diperintah Berlaku Adil Terhadap Kerabat Orang-orang Dekat Kita Apabila Kalian Berucap Berucaplah Dengan Keadilan Walaupun Kerabat Kalian Bahkan Terhadap Musuh Sekalipun Kita Diperintah Berlaku Adil Allah Firman Jangan Sekali-sekali Kebencian Kalian Kepada Suatu Kaum Membuat Kalian Tidak Berlaku Adil Berlaku Adillah Kalian Keadilan Itu Lebih Mendekati Ketakuan Dan Ini Asas Tegaknya Sebuah Negeri Iya Dengan Keadilan Ini Langit Dan Bumi Akan Tetap Ada Iya Dan Ini Kalau kita Berbicara Tentang Keadilan Keadilan Itu Bentuknya Banyak Ada Keadilan Terkait Dengan Apa Yang Dilakukan Hamba Kepada Rob Kerana Itulah Hamba Apabila Dia Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Yang Memberi Rezki Kepadanya Allah Menunginya Menuduhinya Dengan Langitnya Menampungnya Di atas Buminya Diberi Berbagai Anugerah Lalu Dia Menyambah Kepada Selain Allah Ini Berlaku Adil Atau Tidak Ini Tidak Berlaku Adil Jelas Ya Orang Kafir Seperti Itu Mereka Keluar Dari Keadilan Mereka Keluar Dari Keadilan Dan ada Keadilan Yang Terkait Antara Sesama Manusia Setiap Pemimpin Yang Dijadikan Sebagai Khalifah Apakah Dia Nabi Maupun Sulayn Nabi Pasti Diperintah Untuk Berlaku Adil Perhatikan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Nabi Daud Ya Daud Ya Daud Inni Inna Ja'alnaka Khalifatan Fil Ard Tahkum Bainan Nasi Bil Haq Wala Tat Tabi Il Hawa Wahi Daud Kami Telah Menjadikan Kamu Khalifat Di Atas Muka Bumi Maka Berhukumlah Engkau Dengan Kebenaran Dan Jangan Engkau Mengikuti Hawa Nafsu Faiudillaka Ansabilillah Akibatnya Engkau Akan Disesatkan Oleh Allah Dari Jalannya Perhatikan Ketiga Seorang Itu Sudah Masuk Di Dalam Masalah Kedegaraan Apalagi Sebuah Negeri Masyarakat Maka Harus Tegak Keadilan Di Tengah Mereka Ini Terkait Dengan Pemimpin Nabi Daud Yang Dijadikan Sebagai Khalifah Diperintah Untuk Hal Tersebut Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Memberi Contoh Contoh Yang Luar Biasa Di Dalam Sejarah Ada Seorang Perempuan Dari Golongan Orang-orang Kaya Dan Terpandang Perempuan Ini Mencuri Maka Nabi Putuskan Supaya Tangan Perempuan Ini Dipotong Itu Hukum Islam Hukum Islam Terhadap Seorang Yang Mencuri Dengan Ketentuan Dan Syarat-syarat Yang Dimalumi Dalam Pengadilan Islam Maka Ketika Hukum Sudah Diputuskan Oleh Nabi Sebagai Kepala Negara Keluarga Perempuan Ini Melakukan Lobby-loby Siapa Mereka Lobby Datanglah Mereka Kepada Usama Bin Zaid Usama Bin Zaid Ini Seorang Yang Sangat Disayangi Oleh Nabi Sangat Dekat Kepada Nabi Maka Usama Bin Zaid Pun Berkata Kepada Nabi Supaya Memberi Syafaat Untuk Perempuan Yang Di Sisi Nabi Maka Nabi Sallallahu Sallam Sangat Marah Dengan Hal Tersebut Beliau Berkata Waimullah Lau Anna Fatima Binta Muhammed Sarakat Laka Tak Tuyadaha Kata Beliau Demi Allah Andai Kata Fatima Putri Nabi Muhammad Yang Mencuri Maka Saya Sendiri Akan Potong Tangannya Ini Keadilan Asas Tegaknya Sebuah Negeri Tidak Ada Tawar Menawar Di Dalam Hal Ini Keritu Di Diputuskan Hukum Di Pengadilan Raja Pun Tidak Bisa Memberi Rekomendasi Tidak Ada Istilah Garansi Garansi Atau Garansi Saya Juga Kurang Paham Istilah Baik Itu Tidak Ada Istilah Seperti Itu Yang Berlaku Kita Ambil Contoh Misalnya Seperti Di Saudi Arabia Sekarang Perlakukan Hukum Islam Seperti Itu Kalau Sudah Dijatuhkan Di Pengadilan Ini Dihukum Mati Ini Dihukum Begini Raja Pun Tidak Bisa Memberi Memberi Keringanan Di Dalam Hal Tersebut Itu Hukum Allah Yang Paling Adil Yang Paling Adil Ini Sekarang Sebagian Manusia Ada Yang Ingin Mendefinisikan Keadilan Itu Senak Perutnya Saya Katanya Keadilan Itu Artinya Kesamaan Kita Harus Sama Semuanya Harus Setara Ini Penjabarannya Bisa Gila-gilaan Ini Arti Kesamaan Kalau di Masyarakat Apa Namanya Yang Berpemikiran Komunis Ya Maka Kesamaan Itu Harus Setara Semuanya Istri Orang Pun Itu Bisa Dinikmati Berbarang Berbarangan Katanya Harus Sama Jadi Adalah Keluar Dari Keadilan Keadilan Itu Tidak Mesti Sama Keadilan Itu Memberi Setiap Orang Haknya Masing-masing Itu Keadilan Sesuai Dengan Fiktro Sekarang Kita Punya Anak Saya Punya Dua Orang Anak Satunya SD Satunya Kuliah Ketika Saya beri Wanjajan Sama Wanjajannya Atau Tidak Ya kan Harus Sama Adil Kan Sama Kata Mereka Kalau Yang Kuliah Dikas Satu Juta SD Juga Dikasih Satu Juta Ini Tidak Masuk Akal Jadi Keadilan Itu Tidak Mesti Sama Kenapa Di Warisan Laki-laki Diberi Dua Bagian Dari Perempuan Itu Keadilan Di Dalam Islam Tidak Sama Tapi Adil Laki-laki Wajar Kalau Dia Mau Menikah Laki-laki Keluarkan Biaya Dia Pergi Melamar Jelasnya Dia Menafkahi Kalau Perempuan Dia Yang Dilamar Dia Minta Mahal Harus Dipenuhi Mahalnya Dia Yang Dinafkahi Dia Yang Dinafkahi Karena Itu Wajar Kalau Dia Diberi Bagian Satu Saja Laki-laki Dua Kali Bagian Dari Perempuan Itu Namanya Keadilan Di Dalam Islam Dan Keadilan Itu Apa Yang Ditetapkan Oleh Syariat Ini Ini Saya Saya Tidak Masuk Terlalu Banyak Karena Saya Masih Ada Banyak Poin Waktu Batasi Saya Belum Lagi Berbicara Tentang Kerikil Kerikil Tajam Baik Yang Keberapa Sekarang Yang Keempat Dari Asas Tegaknya Sebuah Negeri Adalah Memperbaiki Individu Penduduk Negeri Itu Sebelum Berpikir Memperbaiki Masyarakat Apalagi Memperbaiki Pemimpinnya Tegaknya Sebuah Negeri Itu Jangan Ada Mengajak Orang Berpikir Selalu Mencari Kambing Hitam Saja Ini Pemerintah Harus Diperbaiki Harus Diluruskan Ini Anggota Dewannya Harus Dipermak Harus Dimodifikasi Tapi Kalau Seorang Ingin Menegakkan Sebuah Negeri Yang Paling Pokok Dia Perbaiki Individu Individu Di Dalam Negeri Itu Itu Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Assalam Beliau Ketika Memulai Dakwa Beliau Mengajak Istrinya Setelah Itu Diikuti Oleh Abu Bakar Ada Ali bin Nabi Talib Ada Zaid bin Haritha Ini Semuanya Orang-orang Yang Diajak Oleh Nabi Kemudian Abu Bakar Juga Ikut Mengajak Beberapa Orang Akhirnya Mereka Berkumpul Di rumah Arkam Bin Abi Arkam Semakin Berkembang Islam Itu Kemudian Terjadi Ba'atul Akaba Terus Dan seterusnya Dari Fasil Mekah Kejadian Kejadian Yang Terjadi Nabi Sallallahu Sallam Itu Tidak Pernah Mengarah Kepada Memperbaiki Kepemimpinan Di Tengah Orang Arab Atau Mencari Kekuasaan Tapi Beliau Memperbaiki Individu Individu Dengan Sendirinya Tegak Pemerintahan Islam Di Kota Medina Itu Buah Begitu Cara Mendirikan Negeri Begitu Cara Mendirikan Negeri Karena Itu Dari Dulu Konsep Orang Pondok Pesantren Itu Dan Konsep Orang Orang Mengajarkan Agama Itu Konsepnya Lebih Tepat Dari Banyak Orang Yang Berfikir Karena Orang Orang Yang Berada Di Pondok Pesantren Tugas Mereka Dalam Mendidik Manusia Mengajari Manusia Bagaimana Selamat Dari Api Neraka Dia Masuk Sorga Bagaimana Menjadi Seorang Muslim Yang Baik Menjadi Warga Negara Yang Berberkat Dan Bermanfaat Untuk Negerinya Itu Tugas Pondok Pesantren Dengan Sendirinya Tegak Negeri Negeri Islam Ketika Ada Masalah Besar Yang Menghantan Negeri Siapa Yang Waktu Itu Berjasa Semuanya Kenal Tentang Kisah Bagaimana General Sudirman Keluar Untuk Memimpin Pasukan Beliau Menyelamatkan Negeri Ini Orang Orang Pondok Pesantren Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Orang Pondok Pesantren Ini Tidak Punya Nasionalisme Tidak Punya Pikiran Keluarga Negara Yang Baik Ini Kayaknya Perlu Dia Perbaiki Cara Berfikirnya Mungkin Ini Orang Berfikir Bukan Dari Dalam Negeri Bukan Warga Negara Di Indonesia Ini Ini Bahasa Bahasa Tidak Bagus Dan Ini Termasuk Krikil Krikil Ingin Mengadu Domba Antara Masyarakat Padahal Dimaklumi Orang Yang Belajar Agama Itu Belajar Agama Islam Itu Pasti Membawa Kebaikan Untuk Negerinya Membawa Kebaikan Untuk Negerinya Maka Jangan Menyematkan Kalimat Kalimat Yang Tidak Baik Terhadap Orang Yang Mempelajari Agama Iya Jadi Nabi Itu Ketiga Awal Kali Datang Beliau Memperbiki Individu Memperbiki Orang Perorang Karena Itu Memang Perintah Di Dalam Al-Quran Allah Tidak Akan Merubah Keadaan Satu Kaum Sampai Kaum Ini Yang Merubah Keadaannya Sendiri Jadi Katakan Sampai Kaum Itu Yang Merubah Keadaannya Tidak Dikatakan Sampai Kaum Ini Merubah Keadaan Pemimpin Nya Merubah Keadaan Kepala Negaranya Sampai Kaum Ini Merubah Keadaan Anggota Dewannya Tidak Dikatakan Seperti Itu Dalam Ayat Dia Perbaiki Diri Mereka Iya Dan Ini Asas Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dalam Tegaknya Sebuah Negeri Dalam Tegaknya Sebuah Negeri Iya Karena Itu Dakwah Ahli Sunnah Wal Jamah Secara Umum Berada Di Atas Poros Ini Di Atas Poros Ini Mereka Bukan Orang Yang Senang Ikut Di Dalam Mengambil Kursi Kekuasaan Ikut Di Dalam Kepemimpinan Tapi Mereka Adalah Orang-orang Yang Jelas Misi Kehidupannya Sebagai Hamba Allah Subhanahu Wa Tala Yang Mencari Ridhu Allah Dan Ingin Masuk Surganya Dan Sebagai Seorang Hamba Allah Yang Ingin Berbuat Kebaikan Dengan Menjadi Berkah Di Tengah Masyarakat Dan Di Dalam Negeri Itu Diantara Ciri Da'wah Ahli Sunnah Wal Jama'ah Baik Kemudian Yang Kelima Dari Pokok Tegaknya Negeri Adalah Mewujudkan Keamanan Di Negeri Tersebut Menjaga Tegaknya Keamanan Menjaga Tegaknya Keamanan Keamanan Ini Perkara Asasi Untuk Tegaknya Sebuah Negeri Kerana Asasinya Nabi Ibrahim A.S. Ketika Beliau Merintis Kota Mekah Beliau Merintis Kota Mekah Disebutkan Doa Beliau A.S. Di Surah Ibrahim Allah Firman Dan ketika Nabi Ibrahim A.S. Berkata Wahai Rabku Jadikanlah Negeri Ini Sebagai Negeri Yang Aman Ya beliau Sadar Apa Gunanya Beliau Bangun Negeri Kalau Tidak Ada Keamanan Untuk Apa Harta Yang Berlimpah Lahan Yang Sangat Luas Wilayah Yang Sangat Jauh Sekali Kalau Tidak Ada Keamanan Di Negeri Itu Maka Ini Syarat Tegaknya Negeri Beliau Langsung Mohon Ya Allah Jadikanlah Negeri Ini Sebagai Negeri Yang Aman Dan Beliau Juga Tahu Syarat Keamanan Itu Apa Karena Itu Di Kelanjutan Doa Beliau Berkata Dan Jauhkanlah Saya Serta Seluruh Anak Keturunanku Jangan Mendekati Peribadatan Kepada Berhala Berhala Karena Kesirikan Itu Sebab Kehancuran Sebab Kehancuran Dan Itulah Asas Yang Pertama Yang Kita Terangkan Tadi Keimanan Dan Tauhid Yang Mendatangkan Keamanan Menegakkan Negeri Orang Orang Yang Beriman Dan Tidak Menudahi Keimanannya Dengan Kesirikan Mereka Inilah Orang Yang Mendapatkan Keamanan Dan Selalu Berada Di Atas Hidayah Iya Maka Dijaga Dari Keamanan Itu Iya Keamanan Itu Dipelihara Di Dalam Islam Dengan Berbagai Bentuk Ada Keamanan Di Dalam Berfikir Ada Keamanan Di Dalam Berkeyakinan Ada Keamanan Di Dalam Berucap Ada Keamanan Terkait Dengan Aktivitas Anggota Tubuh Iya Dan Semuanya Ini Dipelihara Di Dalam Agama Dan Keamanan Yang Paling Pokok Adalah Keamanan Di Dalam Hati Iya Karena Itu Nabi Sallallahu Bersabda Man Asbah Minkum Aminan Fisir Bihi Mu'afan Fijasadihi Wa'indahu Kutu Yawmihi Baka Annama Hizat Lahut Dunya Bi Hadafiri Barang Siapa Yang Dia Merasa Aman Di Tempat Tinggalnya Sehat Pada Jasad Dan Dia Punya Makanannya Di Hari Itu Kata Nabi Sakan Akan Dunya Dan Isinya Adalah Milik Dia Dia Aman Di Tempat Tinggalnya Sehat Pada Jasad Ada Makanannya Untuk Hari Sudah Dia Penguasa Dunia Tapi Ini Penguasa Dunia Dengan Sesuatu Yang Bercokol Di Dalam Hati Pasti Ada Kona'ah Di Dalam Hatinya Rasa Cukup Kalau Dia Orangnya Tama Selalu Mencari Dunia Tidak 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 Dia Merasa Cukup Dengan Apa Apa Yang Dimakan Di Hari Itu Keamanan Dipelihara Dan Dijaga Di Dalam Agama Diatur Sampai Masuk Kedalam Masjid Dulu Orang Arab Mereka Kemana Mana Bawa Senjata Bawa Panah Beda Ya Di Masa Kita Sekarang Ini Banyak Binatang Buas Banyak Ini Kemudian Kadang Musuh Tiba-tiba Datang Menyerang Kerana Itu Mereka Punya Kebiasaan Kemana Mereka Bawa Pedang Bawa Tombak Bawa Panah Sampai Masuk Ke Masjid Maka Di Masjid Ini Tempat Yang Paling Aman Rumah Rasulullah Sallallahu Bersabda Kata Beliau Siapa Yang Masuk Ke Pasar Kami Atau Dia Masuk Ke Masjid Kami Dan Dia Bawa Tombak Kata Nabi Hendaknya Dia Pegang Runcing 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 Itu Dia Pegang Sebab Ini Yang Berbahaya Beliau Ulangi Tiga Kali Perintah Pegang Runcing Ini Tempat Yang Paling Aman Sekalipun Nabi Tuntunkan Hal Yang Dengan Tercipta Keamanan Maka Harus Diketahui Bahwa Syariat Ini Adalah Syariat Yang Sangat Agung Memelihara Dari Segala Sudut Keamanan Dan Keamanan Ini Memeliharanya Menjaganya Itu Adalah Sebab Tegaknya Sebuah Negeri Iya Dan Dari Kirikil Kirikil Tajam Ini Menjadi Masalah Banyak Dari Manusia Dari Warga Dari Masyarakat Mereka Tidak Paham Makna Memelihara Keamanan Ini Dia Lihat Orang Yang Menyebarkan Narkoba Diam Diam Saja Harusnya Dia Melaporkan Ke Polisi Sebab Ini Membahayakan Masyarakat Jelas Dia Lihat Orang Yang Berpemikiran Teroris Misalnya Terorisme Itu Dia Laporkan Kepada Pihak Yang Berwajib Dilaporkan Tidak Boleh Dia Sembunyikan Nabi Sallallahu Sallam Melaknat Orang-orang Yang Menyembunyikannya Kata Beliau La'anallahu Man Awam Muhdithan Allah Melaknat Siapa Yang Melindungi Orang-orang Yang Mengada-adakan Perkara Besar Di Tengah Manusia Saya Katakan Tadi Dilaporkan Kepada Pemerintah Kepada Pihak Yang Berwenang Bukan Main Hakim Sendiri Dapat Pencuri Dapat Pengedar Nargoba Dieksekusi Sendiri Ini Tidak Benar Dalam Islam Itu Tidak Ada Namanya Main Hakim Sendiri Jadi Kalau Ada Sebagian Manusia Yang Mengatakan Dirinya Membela Islam Terus Main Hakim Sendiri Itu Jauh Dari Penamaan Islam Tidak Ada Umat Islam Diajari Seperti Itu Kalau Pernah Belajar Fiki Di Buku-buku Fiki Itu Dituliskan Bahwa Segala Hal Yang Terkait Dengan Masalah Menegakkan Hudud Menegakkan Hukum-hukum Menjatuhkan Sansi Itu Semuanya Harus Melalui Pengadilan Harus Melalui Pengadilan Itu Ada Di Buku-buku Fiki Disebutkan Kesepakatan Jadi Masalahnya Sebagian Orang Kadang Semangat Bela Islam Bela Islam Tapi Dia Tidak Tahu Bagaimana Cara Membela Islam Yang Benar Bela Islam Itu Bukan Cukup Dengan Semangat Saya Harus Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Sallallahu Sallam Jelas Ada Lagi Bela Islam Bela Islam Orang-orang kafir Dia Sakiti Ada Turis-turis Asing Yang Masuk Dalam Sebuah Negeri Turis-turis Dia Ganggu Turis Ini Merusak Kita Harus Bela Islam Cara Berfikirnya Bagaimana Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Siapa Yang Ganggu Kafir Dima Atau Kafir Mu'ahad Atau Membuat Kekurangan Terhadap Mereka Atau Apa Namanya Mengambil Harta Mereka Tanpa Sukarela Mereka Kata Nabi Maka Saya Adalah Lawan Dia Pada Hari Kiamat Mau Menjadi Lawannya Nabi Terus Kamu Katakan Dirimu Bela Islam Bela Islam Terus Kerjanya Demo Demo Di Jalan Memutus Jalan Manusia Menghalangi Orang Berlalu Lanang Dianggap Dirinya Berjihad Fisa Bilillah Pada Rasulullah Sallallahu Bersabda Ini Mungkin Hadith Mereka Kaget Kalau Mendegarnya Muda Tidak Ada Menyangka Bahwa Saya Menyampaikan Hadith Palsu Ini Hadithnya Sahih Rasulullah Sallallahu Bersabda Men Kata Kata Ini Semuanya Dasar 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 Penjagaan Terhadap Keamanan Kalau Tahu Agama Itu Jangan Mencemari Agama Dengan Hal Yang Kalian Tidak Mengerti Inilah Menjadi Masalah Banyak Orang Orang Itu Kalau Disampaikan Ayat Ayat Hadith Itu Bengong Tidak Pernah Dengar Ternyata Menyelisih Apa Yang Dia Kerjakan Makanya Belajar Baik-baik Supaya Tahu Apa Itu Agama Apa Itu Syariat Kemudian Diantara Pokok Dan Asas Tegaknya Sebuah Negeri Adalah Al-Ijtima' Wa'adamul Furqah Bersatu Dan Tidak Boleh Berpecah Belah Selalu Menjaga Kebersamaan Kebersatuan Dan Tidak Boleh Mengajak Kepada Perpecahan Halian Degannya Mereka Berselisi Dan Mereka Salim Menjauhi Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Berpegang Tegula Kalian Semua Dengan Tali Allah Dan Jangan Kalian Bercerai Ini Asas Di Dalam Agama Perkara Yang Disepakati Perkara Yang Disepakati Karena Itu Kalau Ada Yang Beragama Dia Mengaku Dirinya Berislam Kerjanya Membuat Keributan Menghasut Mengadu Domba Di Tengah Manusia Membuat Kekacauan Di Tengah Umat Maka Ini Dia Bukan Dari Orang Yang Menjalankan Tuntunan Agama Karena Agama Memerintah Kita Untuk Bersatu Waktas Waktasimu Bihabal Lillahi Jami'an Berpegantung Kalian Semua Di Atas Tali Allah Dan Jangan Kalian Bercerai Berai Dan Jangan Kalian Bercerai Berai Baik Saya akan Sebutkan Beberapa Kerikil Tajam Di Atas Pembahasan Berikutnya Yang Keberapa Sudah Yang Kenan Dari Asas Tegaknya Sebuah Negeri Adalah Mengadakan Perbaikan Dan Menghindari Segala Bentuk Perbuatan Kerusakan Kaidahnya Disebut Dalam Al-Quran Di Surah Allah Firman Itu Kaidah Agung Dalam Agama Jangan Kalian Berbuat Kerusakan Di Setelah Bumi Ini Diperbaiki Oleh Allah Ini Ayat Subhanallah Dalam Sekali Makan Ayat Ayat Ini Harusnya Kita Semua Takut Jangan Sampai Kita Orang Yang Dimaksud Di Dalam Ayat Berbuat Kerusakan Padahal Bumi Sudah Diperbaiki Oleh Allah Iya Untuk Mendalami Makan Kita Perlu Mengetahui Dua Kata Di Dalam Ayat Apa Makan Bumi Telah Diperbaiki Oleh Allah Makan Bumi Telah Diperbaiki Itu Artinya Allah Telah Utus Para Nabi Dan Rasul Telah Diturunkan Kitab Kitab Nabi Yang Terakhir Turun Diutus Adalah Nabi Muhammad Kitab Yang Terakhir Turun Adalah Al-Quran Nabi Muhammad Adalah Nabi Terakhir Dan Beliau Menutup Seluruh Nabi Dan Rasul Tidak Lagi Nabi Setelah Al-Quran Mengandung Seluruh Kitab Sebelumnya Dan Al-Quran Telah Menghapus Kitab-kitab Sebelumnya Tuntunan Sudah Lengkap Bumi Ini Sudah Dilengkapi Segala Yang Kita Perlukan Ada Di Dalam Jadi Artinya Bumi Sudah Diperbaiki Oleh Allah Bumi Sudah Diperbaiki Karena Itu Kalau Ada Yang Berbuat Kerusakan Ini Betul-betul Lancang Bagaimana Kerusakan Itu Banyak Bentuknya Di Antara Bentuknya Adalah Kekafiran Ya Itu Dari Sifatnya Orang-orang Yahudi Berbuat Kerusakan Orang-orang Kuffar Dan Dari Bentuk Kerusakan Kemunafikan Karena Itu Dikatakan Di Awal Surah Al-Baqarah Apabila Dikatakan Kepada Kau Munafikin Jangan Kalian Berbuat Kerusakan Di Atas Muka Bumi Mereka Ini Berbuat Kerusakan Itu Sifat Kau Munafikin Fir'aun Yang Membunuhi Manusia Berlaku Keji Itu Dikatakan Orang Yang Berbuat Kerusakan Orang Yang Mencuri Itu Dikatakan Dalam Al-Quran Berbuat Kerusakan Dan Banyak Sekali Bentuk Berbuat Kerusakan Segala Dosa Dan Maksiat Itu Masuk Di Dalam Berbuat Kerusakan Segala Bentuk Kesyirikan Bida'a Dan Khurafat Itu Masuk Di dalam Bentuk Berbuat Kerusakan Jelas Maka Kita Ini Subhanallah Di Kehidupan Dunia Katakan Kita Gunakan Nikmat Bukan Pada Tempatnya Kita Berlaku Dosa Kita Ini Dikhawatirkan Masuk Juga Kedalam Orang Yang Berbuat Kerusakan Iya Maka Harus Selalu Diingat Bahwa Asas Tegaknya Sebuah Negeri Adalah Mengadakan Perbaikan Dan Jangan Sekali Berbuat Kerusakan Iya Karena itu Kalau kita Baca Silahkan Dibaca Ayat-ayat Di surah Al-Arah Kisahnya Para Nabi Dan Rasul Di surah Hud Dan di surah Asyuh Arah Ini Tiga Tempat Yang Paling Menyolok Penyebutan Kisah-kisah Para Nabi Lihat Disitu Da'wah Mereka Mengajak Mengadakan Perbaikan Dan Jangan Berbuat Kerusakan Dan Jangan Berbuat Kerusakan Makin Pokok Yang Harus Dipegang Di dalam Menegakkan Sebuah Negeri Dalam Menegakkan Sebuah Negeri Kemudian Yang Yang Ketujuh Dari Asas Tegaknya Sebuah Negeri Dan Masyarakat Adalah Menghormati Dua Komponen Utama Yang Merupakan Fondasi Tegaknya Sebuah Negeri Dua Komponen Utama Ini Siapa Pemerintah Dan Ulama Iya Karena Ini Dua Komponen Di dalam Sebuah Negeri Di dalam Sebuah Masyarakat Harus Dihormati Kata Kata Masih Mengagungkan Para Mereka 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 Sendiri Yang Merusak Dunia Dan Akhirat Mereka Mereka Merusak Dunia Dan Akhirat Mereka Kata Ini Dua Hal Tidak Bisa Ditawar Tawar Dalam Kehidupan Bermasyarakat Iya Menghormati Dua Komponen Ini Pemerintah Dan Ulama Pemerintah Itu Dihormati Rasulullah S.A.W. Bersabda Siapa Yang memuliakan Pemerintah Allah Di atas Muka Bumi Maka Allah Akan Memuliakannya Dan Siapa Yang Menghinakan Pemerintah Allah Di atas Muka Bumi Maka Allah Akan Menghinakannya Allah Akan Menghinakannya Ini Perhatikannya Doa Dari Nabi S.A.W. Sekaligus Ancaman Bagi Siapa Yang Menghinakan Pemerintah Selalu Mengguncingnya Mencelahnya Membeberkan Kejelekannya Tapi Sebaliknya Kalau Dia Muliakan Pemerintah Allah Juga Akan Memuliakannya Dan Terkait Dengan Para Ulama Rasulullah S.A.W. Bersabda Sebagai Dalam Hadid Usama Bin Zait Terwait Bukan Dari Kami Umat Islam Orang Yang Tidak Memuliakan Orang Tuanya Tidak Merahmati Orang Kecilnya Dan Tidak Mengetahui Hak Orang Yang Berilmu Di Tengah Mereka Itu Bukan Dari Umat Islam Maka Orang Yang Berilmu Itu Harus Diketahui Haknya Dan Kedudukannya Dari Dua Komponen Besar Tegaknya Sebuah Negeri Ada Hal-hal Yang Tidak Akan Bisa Dirubah Oleh Lisan Para Ulama Tidak Bisa Berubah Dengan Dibacakan Ayat Al-Quran Dan Hadid Ada Hal-hal Berubah Itu Dengan Tangan Pemerintah Baru Bisa Berubah Karena Itu Ibnu Qathir Menyebutkan Dari Uthman Ibn Affan Di Akhir Tafsir Surah Isra Ada Ucapan Beliau Disitu Inna Allaha La Yaza'u Bis Sultani Ma La Yaza'u Bi Al-Quran Sungguhnya Allah Itu Menolak Kejelekan Kejelekan Menghentikan Kejahatan Kejahatan Dengan Tangan Pemerintah Hal Yang Allah Tidak Menghentikannya Dengan Al-Quran Iya Dan Sebaliknya Di sudut Lain Ada Hal-hal Itu Perlu Kekuatan Ilmu Kekuatan Ilmu Dan Kekuatan Ilmu Di banyak Tempat Itu Lebih Hebat Daripada Kekuatan Pedang Dan Kekuatan Persenjataan Mau contoh Konkret Di dalam Sejarah Perhatikan Kisah Kaum Khawarij Para Pemberontak Yang mulai Muncul Di masa Ali bin Nabi Talib Mereka Mereka Ini Berkumpul Di Naharawan Di Tempat Di Hawra Jumlahnya 6.000 Orang Memerontak Kepada Pemerintah Ali bin Nabi Talib Diperangi oleh Para sahabat Dibunuhi Mereka Tidak Surut Dan Mereka Menganggap Dirinya Kalau mati Mati Syahid Mereka Menganggap Dirinya Di atas Jalan Yang Benar Dengan Tangan Pemerintah Tidak Mempan Maka Suatu Hari Mereka Ini Didatangi Oleh Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhum Radiyallahu Ta'ala Anhum Ibn Abbas Mendatangi Kampung Mereka Tempat Mereka Berkumpul Ibn Abbas Datang Sendirian Ibn Abbas Datang Sendirian Maka Ibn Abbas Dengar Apa Alasan Mereka Membangkan Kepada Ali bin Nabi Talib Mereka Menyampaikan Hujjah Hujjah Ibn Abbas Hanya Membacakan Tiga Ayat Dan Satu Hadit Rujuk Dari Mereka Dua Ribu Orang Dalam Riwayat Yang Populer Ibn Abbas Menyebutkan Sebagian Riwayat Rujuk Dari Mereka Empat Ribu Orang Kembali Kepada Jalan Yang Benar Ini Perhatikan Bagaimana Kekuatan Ilmu Bisa Merubah Dan Menguasai Hati Menguasai Hati Ini Berada Di Tangan Para Ulama Karena Itu Kalau Dua Komponen Berkumpul Kekuatan Tangan Kekuasaan Dan Kekuatan Ilmu Berkumpul Yang Satunya Menguasai Badan Yang Satunya Menguasai Hati Maka Akan Tegak Sebuah Negeri Akan Kuat Sebuah Negeri Tersebut Dan Ini Adalah Dasar Pokok Di Dalam Fikih Kekuatan Dan Ini Saya Bisa Bahasakan Dengan Bahasa Lain Tegaknya Sebuah Negeri Itu Perlu Kekuatan Dan Kekuatan Itu Ada Dua Agar Kekuatan Terkait Dengan Ilmu Yang Bisa Menguasai Hati Dan Kekuatan Dengan Kekuasaan Yang Bisa Menguasai Badan Kesimpulannya Kepada Dua Hal Bagaimana Menghormati Ulama Dan Pemerintah Kemudian Yang Yang Kedelapan Yang Kedelapan Adalah Menegakkan Nasihat Menegakkan Nasihat Di Tengah Mereka An Nasihat Itu Bahasa Arab Dalam Bahasa Arab Nasihat Itu Cakupannya Lebih Luas Kalau Bahasa Kita Nasihat Kamu Keliru Saya Nasihati Ada Kurang Beres Saya Nasihati Ada Hal Yang Lebih Baik Saya Nasihati Itu Kalau Nasihat Bahasa Indonesia Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Nasihat Itu Bisa Bermana Ketulusan Dan Bisa Bermana Kalau Ada Sesuatu Yang Sobek Dia Jahit Dia Tambal Sampai Kembali Sempurna Dan Bisa Bermana Madu Kalau Ada Masih Ada Saran-saran Madu Itu Yang Kayak Lilin Saran-saran Madu Yang Kayak Lilin Dia Bersihkan Sampai Bersih Madunya Menjadi Murni Itu Namanya Dia Menasihati Madu Jelas Jelas Kalau Nasihat Ini Tidak Cocok Di Bahasa Indonesia Nasihat Ini Nasihat Kalau Bahasa Lain Ini Namanya Keikhlasan Atau Ketulusan Di Dalam Hadith Tamim bin Awas Ad-Dari Yang Dirwetkan Oleh Muslim Rasulullah Sallallahu Bersabda Dinun Nasihat Agama Itu Adalah Nasihat Para Sahabat Bertanya Kul Naliman Ya Rasulullah Nasihat Untuk Siapa Ketulusan Untuk Siapa Maka Rasulullah Menjawab Lillahi Wali Kitabihi Wali Rasulihi Wali Aimatil Muslimina Wa Ammatihim Ketulusan Untuk Allah Ketulusan Untuk Kitabnya Ketulusan Untuk Rasulnya Ketulusan Untuk Para Pemimpin Kau Muslimin Dan Ketulusan Untuk Kau Muslimin Secara Umum Ya Inilah Namanya An-Nusuh Nasihat Dan Ini Menjaga Agama Menjaga Ketentraman Di Ini penjabarannya Luas ya Ini perlu Cerama Tersendiri Tapi saya ingin Mengisyaratkan Disini Dari Mana Nasihat Supaya Di pembahasan Kerikil-kerikil Tajam Bisa Kita Pahami Sebagian Materinya Dan yang terakhir Yang ingin saya ingatkan Disini Dari Pokok Dan asas Tegaknya Sebuah Negeri Adalah Negeri tersebut Ada Tolong Menolong Penduduk Negerinya Ada Tolong Menolong Di atas Kebaikan Dan Ketakwaan Allah Subhanahu Berfirman Di dalam Al-Quran Tolong Menolong Kalian Di atas Kebaikan Dan Ketakwaan Harus Ada Tolong Menolong Salim Melengkapi Bahu Membahu Ada Kekurangan Ini ada Kekurangan Yang sana Menambahnya Yang sana Menambahnya Disana Ada Kelebihan Disana Juga Ada Kelebihan Dikumpul Bersama Menjadi Dua Kelebihan Itu Namanya Ta'awun Al-Albirri Wa Taqwa Maka Ta'awun Ini Akan Membuat Kehidupan Di negeri Itu Akan Menjadi Baik Di dalam Hadith Abu Musa Yang diriwet Al-Bukhari Dan Muslim Rasulullah Sallallahu Bersabda Al-Mu'min Al-Mu'min Kalbun Yan Yashuddu Ba'bah Ba'bah Seorang Mumin Terhadap Mumin Yang lainnya Bagikan Bangunan Sebagiannya Menguatkan Bagian Yang lainnya Salim Menguatkan Baik Jadi ini Sembilan Asas Yang ingin Saya Sebutkan Disini Sebagai Dasar-dasar Penting Asas-asas Utama Di dalam Tegaknya Sebuah Negeri Dan Sebuah Masyarakat Berikutnya Saya akan Menyinggung Disini Hal-hal Yang mungkin Kita bisa Bahasakan Obat Untuk Masalah Yang kita Hadapi Sekarang Kita Melihat Di dalam Kehidupan Kita Bermasyarakat Bernegara Ini Berbagai Kerikil-kerikil Tajam Bertebaran Kalau kita Injak Yang namanya Tajam Paling Tidak Membahayakan Kaki Kalau tidak Melukainya Bisa Membuatnya Tergelincir Kadang Dia Jatuh Kena Pula Kerikil Tajam Di Kepalanya Kadang Dia Bisa Mati Di Dalamnya Ini Namanya Bahaya Bahaya Itu Arahnya Bisa Kebanyak Sudut Akan Kebanyak Sudut Karena Itu Kerikil Kerikil Tajam Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Ini Ini Harus Diantisipasi Harus Disingkirkan Dicarikan Solusinya Dan Dibuat Penanganannya Yang Bagus Di Tengah Manusia Baik Baik Sharingkan Disini Ada 15 Poin Yang ingin Saya Terangkan Menurut Cukup Waktunya Poin Yang Pertama Dari Kerikil Kerikil Tajam Adalah Tersebarnya Kesirikan Dan Banyaknya Manusia Tidak Memperhatikan Kesirikan Tersebut Ini Masalah Besar Menganggap Syirik Itu Dosa Yang Biasa Perkara Yang Biasa Ini Adalah Hal Yang Tidak Layak Pada Sebuah Negeri Yang Ingin Sejahtera Bagaimana Tidak Bayangkan Allah Berfirma Dalam Al-Quran Menjelaskan Situasi Langit Bumi Gunung Apabila Terjadi Kesirikan Mereka Berkata Allah Al-Rahman Memiliki Anak Mengatakan Allah Punya Anak Ini Dia Kumpulkan Antara Kekafiran Dan Kesirikan Sekaligus Dua Maka Allah Firman Sungguh Kalian Telah Mendatangkan Sebuah Perkara Yang Sangat Mungkar Sangat Besar Hampir Saja Langit Itu Meleleh Kernaya Hampir Saja Bumi Terbelah Karena Ucapan Itu Dan Hampir Saja Gunung Itu Runtuh Karena Mereka Mengatakan Allah Memiliki Anak Ini Lihat Makhluk Makhluk Allah Harus Kita Sadar Kita Hidup Di Atas Muka Kita Hidup Di Alam Ini Kita Bukan Sendiri Dari Makhluk Allah Disini Manusia Itu Makhluk Allah Jin Makhluk Allah Hewan Makhluk Allah Bumi Makhluk Allah Langit Makhluk Allah Gunung Makhluk Allah Semuanya Dapat Perintah Semuanya Dapat Perintah Dan Semuanya Menghamba Kepada Allah Karena Itu Di Antara Manusia Kalau Ada Yang Meninggal Tidak Ada Yang Menangisinya Tidak Ada Yang Menyedihkannya Seperti Bani Israel Ketika Meninggal Dikatakan Dalam Al-Quran Langit Dan Bumi Tidak Pernah Menangisi Mereka Tidak Pernah Ditangisi Fir'aun Dan Balat Tentara Firaun Dan Balat Tentara Ketika Dibinasakan Oleh Allah Itu Langit Tidak Pernah Menangisinya Artinya Bahwa Ada Di Antara Manusia Kalau Dia Meninggal Langit Dan Bumi Menangis Sedih Keren Yang Jangan Dikira Langit Dan Bumi Ini Ini Bukan Makhluk Allah Subhanahu Ta'ala Posisi Langit Dan Bumi Ketika Terjadi Kesirikan Itu Yang Diceritakan Dalam Al-Quran Hampir Saja Langit Itu Runtuh Meleleh Hampir Saja Bumi Terbelah Dan Hampir Gunung Runtuh Karena Hal Tersebut Tidak Kita Khawatir Akan Hal Ini Membahayakan Negeri Kita Membahayakan Masyarakat Kita Kita Melihat Di Semagian Masyarakat Sudah Tertimpa Musibah Bawa Lagi Sesajian Ke Gunung Untuk Menolak Balak Buang Sesajian Ke Laut Sudah Kena Musibah Dia Lakukan Lagi Perbuatan Yang Mengundang Musibah Dan Ini Hal Yang Mengkhawatirkan Harus Diingatkan Harus Diingatkan Musibah Terjadi Di mana-mana Terus Tidak Diingatkan Semuanya Pada Diam Ya Ingat Diam Dalam Kondisi Yang Seperti Ini Tidak Diperbolehkan Paling Tidak Seorang Itu Memerintah Mar Mahruf Dahi Bungkar Kalau Terjadi Musibah Mudah-mudahan Dia Termasuk Orang Yang Diselamatkan Orang Yang Diselamatkan Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Atala Terangkan Bahwa Yang Mengadakan Perbaikan Ini Yang Beristighfar Orang-orang Yang Berilmu Apabila Masih Ada Di Sebuah Negeri Diharapkan Negeri Itu Diselamatkan Dari Musibah Coba Bayangkan Ya Orang-orang Kafir Quraish Mereka Menantang Allah Dalam Al-Quran Disebut Ucapan Mereka Menantang Allah Dan Ketiga Orang-orang Kafir Ini Orang-orang Kafir Quraish Berkata Ya Allah Kalau Benar Yang Dibawa Nabi Muhammad Itu Suatu Kebenaran Dari Sisimu Maka Hujani Kami Langit Hujani Kami Batu Dari Langit Menantang Allah Mereka Apa Firman Allah Allah Tidak Akan Menyiksa Mereka Sepanjang Engkau Nabi Muhammad Masih Berada Di Tengah Mereka Jadi Keperadaan Para Nabi Dan Puaris Para Nabi Dari Orang-orang Yang Berilmu Mengadakan Perbaikan Itu Sebab Manusia Itu Dihindarkan Dari Musibah Dan Malapetaka Ini Masalah Juga Sekarang Orang-orang Berilmi Harusnya Mengadakan Perbaikan Kerjanya Mengajari Manusia Kerjanya Mengingatkan Manusia Untuk Cinta Kepada Akhirat Jangan Terlalu Penuli Dunia Ini Yang Menjadi Masalah Kalau Dilihat Seorang Alim Itu Dia Populer Banyak Pengikutnya Dicintai Oleh Banyak Manusia Dia Pula Untuk Keurusan Dunia Bapak Daftar Jadi Calik Sana Diangkat Sebagai Pemimpin Begin Dan Begitu Kalau Semua Alim Berpikir Kesana Siapa Yang Akan Mendidik Umat Ini Kemudian Kekeliruan Yang Kedua Dia Kalau Memang Orang Yang Berilmu Dia Tahu Harga Dari Ilmu Allah Allah Telah Memuliakan Dia Dengan Pekerjaan Yang Paling Baik Di Atas Muka Bumi Itu Pekerjaannya Para Nabi Dan Para Rasul Kalau Dia Cari Pekerjaan Yang Lain Itu Artinya Dia Tinggalkan Yang Paling Baik Menuju Kepada Hal Yang Rendah Dan Ini Keliru Namanya Termasuk Kerikil Kerikil Tajam Makanya Seorang Alim Harus Teguh Di Atas Kebenaran Di Umat Ini Juga Harus Tahu Diri Jangan Menyesatkan Ulama Jangan Menyesatkan Ulama Dengan Perkara Dunia Baik Jadi Ini Berbarengan Allah Tidak Akan Menyiksa Mereka Sepanjang Nabi Muhammad Di Tengah Mereka Dan Allah Tidak Akan Menyiksa Mereka Sepanjang Para Sahabat Masih Memohon Ampunan Kalau Masyarakat Beristighfar Bertobat Kepada Allah Memperbaiki Keimanannya Maka Ini Solusi Di dalam Menghindari Berbagai Bentuk Kesyirikan Tersebut Kerikil Tajam Yang Kedua Adalah Ridha Dengan Kejahilan Ridha Dengan Kejahilan Jahil Yang saya Maksud Disini Paling Pokoknya Adalah Jahil Terhadap Ilmu Agama Dia Bisa Belajar Bisa Menuntut Ilmu Bisa Mendalami Al-Quran Hadith Rasulullah Ada Ulama Yang Bisa Mengajarinya Ada Orang-orang Yang Bisa Menuntunnya Tapi Dia Ridha Dengan Kejahilan Ridha Tidak Tahu Ini Repot Tahu Bagaimana Caranya Dia Ridha Dengan Kejahilan Kejahilan Ini Adalah Musibah Untuk Dirinya Pertama Dan Kejahilan Ini Kalau Mengakar Di Masyarakat Menjadi Banyak Itu Akan Menjadi Sebab Banyaknya Terjadi Kejelekan Kesirikan Dosa-dosa Masyiat Bida Khurafat Permusuhan Perpecahan Apa Saja Dari Kejelekan Itu Lahir Dari Kejahilan Lahir Dari Kejahilan Karena Itu Tidak Boleh Kejahilan Ini Dipelihara Harus Dibiasakan Manusia Itu Untuk Belajar Cinta Kepada Ilmu Senang Kepada Ilmu Agama Ini Menjadi Masalah Kita Sekarang Kalau Anak Anak Diajak Supaya Belajar Ilmu Agama Orang Tuanya Berkata Masa Depan Anak Saya Nanti Bagaimana Masya Allah Sekarang Kalau Belajar Agama Itu Tidak Ada Masa Depannya Tidak Ada Masa Depannya Ini Sudah Berjelek Sangka Terhadap Ilmu Berjelek Sangka Kepada Allah Yang Menjadikan Ulama Paling Tinggi Kedudukannya Di Antara Lapisan Pengikut Para Nabi Dan Pak Rasul Ini Adalah Hal Yang Haram Tidak Boleh Seorang Berpikir Seperti Justru Kalau Dia Ingin Kebaikan Dunia Dan Akhirat Dia Didik Anaknya Untuk Belajar Ilmu Agama Kejahilan Itu Kapan Dia Kuat Di Sebuah Negeri Akan Banyak Kejelekan Di Negeri Itu Sebagaimana Ilmu Agama Apabila Dia Kuat Di Sebuah Negeri Akan Sedikit Kejelekan Di Negeri Itu Menjadi Kalau Dia Menjawab Dia Berkata Hanya Mendengar Manusia Berucap Begini Maka Saya Juga Ikut Ikutan Mengucapkannya Ikut Ikutan Itu Tidak Bermanfaat Baik Kemudian Yang Ketiga Dari Penghalang Di Atas Jalan Kehidupan Berbansa Dan Bernegara Adalah Keluar Dari Keadilan Keluar Dari Keadilan Ini Keluar Dari Keadilan Ini Banyak Bentuknya Banyak Bentuknya Iya Nah Sekarang Ini Kalau Kita Melihat Ya Dari Kebanyakan Masalah Yang Menimpan Negeri Kita Ini Apakah Itu Yang Terkait Dengan Tokoh Tokohnya Maupun Lapisan Yang Berada Di Bawahnya Ini Dasar Pokoknya Karena Keluar Dari Keadilan Keluar Dari Keadilan Inilah Sifat Asal Pada Manusia Yang Dicela Adalah Manusia Itu Banyak Berbuat Dolib Dan Orang Yang Sangat Jahil Ini Dua Pokok Yang Sangat Dicela Pada Manusia Kejahilan Dan Kedoliman Ketika Dia Berlaku Dolib Itu Dia Keluar Dari Keadilan Berlaku Semena-mena Dia Tidak Letakkan Sesuatu Pada Tempatnya Kemudian Yang Keempat Yang Keempat Dari Kerikir Tajam Di Dalam Kehidupan Kita Bermasyarakat Dan Bernegara Tidak Dan Rujukan Yang Jelas Ketika Terjadi Perselisihan Setiap Orang Bangga Dengan Pendapatnya Masih-Masih Bangga Dengan Ide Merasa Dirinya Yang Paling Hebat Padahal Umat Ini Sudah Dijamin Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebaikannya Kalau Dia Kembali Kepada Al-Quran Kembali Kepada Hadith Rasulullah Dan Kembali Kepada Jalannya Para Sahabat Allah Firman Kalau Kalian Berselisi Pada Sesuatu Kembalikan Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Apa Yang Kalian Berselisi Padanya Maka Itu Hukumnya Dikembalikan Kepada Allah Hukumnya Dikembalikan Kepada Allah Dan Para Sahabat Dikatakan Tentang Jalannya Para Sahabat Kalau Mereka Beriman Seperti Keimanan Kalian Wahai Para Sahabat Maka Mereka Telah Mendapat Hidayah Mereka Telah Berapat Hidayah Berada Di Atas Jalan Petunjuk Maka Ini Dasar Untuk Mengobati Kerikil Tajam Ketika Terjadi Persilisian Harus Ada Rujukan Yang Jelas Harus Kembali Kepada Tentul Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Iya Dan Dia berjalan Di atas Jalan Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Wasallam Dan Aneh Bin Ajaib Ini Saya Tahu Ini Sebagian Manusia Kadang Tidak Berhenti Kehaniannya Semakin Dikatakan Dia Cendikiawan Semakin Kelihatan Kebodohannya Ada Ada Mengatakan Katanya Kembali Mengajak Manusia Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Itu Katanya Pembodohan Dianggap Sebagai Apa Pembodohan Ini Orang Mungkin Maksud Tertentu Ada Maksud Tertentunya Mungkin Maksudnya Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Tapi Dia Tidak Pernah Belajar Al-Quran Dan Sunnah Bagaimana Cara Dia Pahami Itu Artinya Disuruh Memahami Sendiri Tapi Kalimat Dia Sendiri Itu Kalimat Yang Tidak Bagus Itu Melecehkan Al-Quran Dan Sunnah Allah Telah Memerintah Kita Untuk Kembali Kepada Al-Quran Kembali Kepada Sunnah Dan Cara Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Memang Ada Caranya Tidak Serta Merta Seperti itu Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Dengan Cara Dia Mempelajari Al-Quran Dan Sunnah Dengan Cara Dia Belajar Kepada Para Ulama Tanya Kepada Ahlul Ilm Tapi Itu Kaidahnya Benar Kita Diperintah Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Maka Mengatakan Bahwa Itu Pembodohan Itulah Pembodohan Dari Orang Yang Bodoh Tentang Mana Agama Hal Hal Yang Seperti Ini Tidak Diperlukan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Kalau Ingin Memperbaiki Manusia Perbaiki Dengan Cara Yang Bagus Kalimat Yang Baik Jangan Menyalahkan Kalimat Kalimat Yang Ada Dalam Al-Quran Baik Kemudian Yang Yang Kelima Dari Gerikil Tajam Tidak Memberi Setiap Pemilik Hak Haknya Masing-masing Ini Diantara Dasar Pokok Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Itu Pemimpin Ada Haknya Kedua Orantua Ada Haknya Anak Ada Haknya Tetangga Ada Haknya Seorang Warga Negara Dia punya Hak Dia Kafir Pun Dia Punya Hak Kafir Sebagai Warga Negara Sebagai Tetangga Dia Punya Hak Sebagai Anak Dia Juga Ada Haknya Jadi Setiap Orang Diberikan Haknya Masing-masing Diketahui Hak Suami Itu Apa Terhadap Istri Hak Istri Terhadap Suami Itu Apa Hak Seorang Guru Itu Apa Hak Seorang Murug Itu Apa Hak Kepala Negara Itu Apa Hak Rakyat Itu Apa Jadi Kalau Memberi Setiap Pemilik Hak Haknya Masing-masing Inilah Sumber Keamanan Namanya Tapi Yang Menjadi Masalah Sekarang Ini Hak Hak Itu Ditelantarkan Ya Hak Hak Ditelantarkan Ulama Tidak Diberiknya Hak Sebagaimana Mestinya Umar Tidak Beri Haknya Sebagaimana Mestinya Ya Sebagaimana Orang Tua Tidak Diberi Haknya Sebagaimana Mestinya Maka Ini Sumber Masalah Kerana Itu Nabi Sallallahu Sallam Ketika Meluruskan Perbuatan Membenarkan Salman Al-Farisi Ketika Meluruskan Abu Darda Dalam Masalah Solat Malam Maka Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Fa Atikulladih Hakkin Hakkahu Maka Berilah Setiap Pemilik Hak Itu Haknya Masing-masing Diberi Haknya Masing-masing Barulah Datang Kebaikan Tersebut Kemudian Yang Berapa Sekarang Yang Kenan Adalah Seorang Itu Dari Kerikil Tajam Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Seseorang Masuk Di dalam Hal Yang Bukan Urusannya Seorang Masuk Dalam Hal Yang Bukan Apa Urusannya Bukan Wawenangnya Bukan Keahliannya Ada Namanya Urusan Dia Ada Namanya Wawenang Dia Ada Namanya Keahlian Dia Ingin Masuk Sesuatu Dia Harus Ahli Di Situ Kalau Perkara Itu Diserahkan Kepada Selain Ahlinya Maka Tunggulah Hari Kiamat Tunggu Hari Kiamat Jadi Kalau Dia Tidak Ahli Di Situ Jangan Berbicara Masuk Di Dalam Membahas Hal Tersebut Terus Yang Kedua Jangan Masuk Kedalah Hal Yang Bukan Wawenangnya Bukan Wawenangnya Rakyat Wawenangnya Ada Rakyat Pemerintah Ada Wawenangnya Sebagai Pemerintah Ulama Ada Wawenangnya Sebagai Ulama Kabi Hakim Ada Wawenangnya Sebagai Hakim Jangan Operating Jelas ya Saya Misalnya Sebagai Seorang guru Ngaji Wawenangnya Saya Saya Mengajarkan Ilmu Saya Ini Bukan Hakim Di Tengah Manusia Saya Bukan Penguasa Dan Saya Harus Sadar Keadaan Diri Saya Jadi Kalau Seorang Sadar Apa Wawenang Dia Apa Tanggung Jawab Dia Apa Tugas Dia Itu Bagus Itu Tanda Kebaikan Tapi Sekarang Ini Dia Ingin Menjadi Seorang Alim Dia Ingin Menjadi Seorang Mufti Dia Ingin Menjadi Seorang Kepala Negara Dia Ingin Menjadi Seorang Hakim Semua Pekerja Ingin Dia Pegang Jelas Ya Ini Menjadi Masalah Dia Masuk Ke Dalam Urusan Urusan Yang Bikan Urusannya Ada Hal-hal Yang Seorang Alim Disitu Tidak Boleh Berbicara Terus Dipahami Kalau Dapat Seorang Yang Berbicara Tentang Ilmu Dia Masuk Di Dalam Segala Urusan Itu Bukan Orang Yang Berilmu Bukan Orang Berilmu Orang Yang Berilmu Itu Karena Dia Paham Ilmu Dia Tahu Dia Bicara Dimana Tidak Bicara Dimana Dia Mengerti Orang Yang Berilmu Itu Di dalam Hadith Yang Dirwetkan oleh Abu Daud Rasulullah Sallallahu Bersabda Kata Beliau Tidak Ada Yang Boleh Berbicara Kepada Manusia Kecuali Seorang Kumimpin Satu Atau Seorang Yang Diperintah Oleh Pemimpin Dua Atau Yang Ketiga Melenceng Yang Ketiga Orang Yang Bersombong Keluar Dari Jalur Ini Yang Dicelain Yang Ketiga Ini Pada Urusan Umum Itu Kadang Yang Boleh Berbicara Pemimpin Saya Atau Siapa Yang Diperintah Oleh Pemimpin Siapa Yang Diperintah Oleh Pemimpin Jelas Ada Hal Tertentu Pemimpin Punya Wawenang Kamu Boleh Berbicara Kamu Boleh Berkhutbah Kamu Tidak Boleh Berkhutbah Itu Hak Pemimpin Wawenang Pemimpin Jelas ya Menentukan Masuk Dan Keluarnya Bulan Ramadan Itu Wawenangnya Pemimpin Masjid Mana Yang Ditegakkan Solat Jumat Itu Wawenang Pemimpin Hari Itu Jatuh Di Hari Apa Itu Wawenang Pemimpin Lapangan Yang Dilakukan Solat Itu Semuanya Disepakati Oleh Para Ulama Tidak Ada Silam Pendapat Ada Di Buku Buku Fiki Jelas ya Ada Di Buku Buku Yang Menjelaskan Tentang Politik Syari Diterangkan Di Akham Sultania Dan Sebagainya Jadi Kalau Yang Keluar Dari Jalur Ini Masalahnya Tidak Belajar Atau Belajarnya Sepotong Makanya Dia Tidak Mengerti Ingin Masuk Semua Urusan Orang Akhirnya Menjadi Kacau Menjadi Ribut Menjadi Ribut Harusnya Manusia Pada Saat Lebaran Hari Semuanya Lebarannya Sama Gara-gara Ada Sebagian Manusia Yang Keluar Dari Tuntunan Akhirnya Ribut Orang Lebarannya Jelas ya Ini Pengaruh Karena Dia Keluar Dari Jalur Karena Itu Di Antara Pokok Dan Kerikil Tajam Yang Menghambat Kalau Setiap Orang Itu Masuk Kedalam Perkara Yang Jangan Dia Masuk Kedalam Hal Yang Bukan Keahlian Saya Kalau Misalnya Presiden Berkata Kamu Dulkarnain Tidak Boleh Mengajar Maka Ini Ucapan Beliau Saya Akan Pegang Dan Saya Akan Berhenti Mengajar Ketika Saya Akan Ditanya Di Hari Kiamat Kenapa Tidak Mengajar Saya Dilarang Oleh Presiden Dan Saya Harus Berhenti Tidak Boleh Saya Mengajar Jelas Ya Ammar Binyasir Pernah Beliau Menceritakan Sebuah Hadith Kepada Umar Binyat Umar Binyat Berkata Saya Enggak Ingat Hadith Itu Kata Ammar Amir Al-Mu'minin Kan Kita Bersama Sama Waktu Itu Masa Kamu Tidak Ingat Kata Umar Saya Tidak Ingat Kata Ammar Wahai Amir Al-Mu'minin Hak Engkau Terhadap Saya Kalau Engkau Inginkan Saya Tidak Menceritakan Hadith Ini Saya Tidak Ceritakan Kata Umar Tidak Lakukan Saya Apa Yang Kamu Lakukan Ya Sebab Itu Ammar Al-Mu'ya Ammar Meyakini Sesuatu Tidak Boleh Disalahkan Umar Lupa Lupanya Umar Bukan Menunjukkan Tidak Terjadi Kan Begitu Jadi Kalau Umar Melarang Apa Hujjah Beliau Nanti Di depan Allah Melarang Ammar Ammar Binyasir Mengetahui Hak Seorang Pemimpin Beliau Berucap Kepada Umar Seperti Itu Padahal Dar Al-Gifari Punya Banyak Ilmu Beliau Itu Dilarang Oleh Uthman Ibn Affan Tinggal Di Kota Disuruh Tinggal Di Kampung Tempat Ororan Baduy Abu Dar Al-Gifari Radiyallahu Anhu Jelas Ya Ini Ada Di Dalam Sistem Pemerintahan Dan Itu Kalau Dikatakan Politik Politik Itu Politik Syari Namanya Politik Syari Dan Ini Banyak Orang Yang Tidak Paham Apa Itu Politik Sebab Sekarang Ini Politik Bagaimana Cara Mendapatkan Kepemimpinan Menghalalkan Segala Cara Bagaimana Sampai Kesana Walaupun Dia Menjatuhkan Lawannya Sikut Menyikut Tendang Menendang Dan Sebagainya Kalau Politik Syari Politik Syari Itu Adalah Pengaturan Yang Membuat Masyarakat Itu Menjadi Bagus Baik Itu Politik Syari Yang Kenal Seperti Ini Itu Hanya Pemimpin Dan Orang Yang Berilmu Saja Para Ulama Jelas Ya Pemimpin Dan Para Ulama Karena Itu Setiap Orang Kenali Saja Tugasnya Apa Jangan Masuk Dalam Mewenang Sekarang Ini Banyak Orang Yang Tiba Tiba Kerjaannya Bukan Disitu Tiba Tiba Dia Jadi Ahli Dia Misalnya Kerjaannya Di Bengkel Tiba Ini Pemerintah Kebijaksanannya Keliru Pemerintah Ingin Menaikan Begini Padahal Dia Pekerjanya Di Pertanian Dia Tiba-tiba Mengeritik Ini Dari Susi Hukum Ekonomi Bisa Merugikan Negara Dari Mana Dia Tahu Pertama Itu Bukan Keahliannya Yang Kedua Dia Ahli Ekonomi Pun Dia Tidak Boleh Bicara Disitu Bukan Wawenang Dia Itu Wawenang Pemerintah Ada Seorang Pemimpin Ketika Dia Bertindak Di Tengah Rakyatnya Itu Dibolehkan Sesuai Dengan Maslahan Jadi Pemerintah Mereka Diberi Wawenang Berijitihad Disitu Kalau Dia Berijitihad Maka Harus Dihargai Ijitihadnya Walaupun Dia Keliru Harus Dihargai Ijitihadnya Sebab Itu Wawenang Dia Allah Mengidinkan Dia Disitu Jelas ya Jangan Ada Yang Oper Acting Ini Sama Kalau Dia Pencinta Bola Pemainnya Sudah Capek Main Di Tengah Ini Penontonnya Wah Ini Tidak Tau Cara Mendang Ini Mendangnya Meleset Dia Tau Pemain Sudah Capek Di Dalam Dia Sendiri Kalau Disuruh Main Belum Tentu Dia Bisa Main Tapi Komentarnya Masya Allah Pedih Sekali Ini Tidak Benar Seperti Harusnya Setiap Orang Itu Kenal Haknya Masing Kenal Wewenangnya Masing Masing Baik Jadi Ini Pokok Yang Kenam Dari Kerikil Tajam Yang Ketujuh Yang Ketujuh Adalah Meninggalkan Kebersamaan Dan Cinta Perpecahan Ini Dari Kerikil Tajam Yang Berbahaya Meninggalkan Kebersamaan Meninggalkan Jamaah Kita Ini Umat Islam Di Perintah Berjamaah Tahu Artinya Berjamaah Berjamaah Itu Cuma Dua Dalam Islam Yang Pertama Berjamaah Bermakna Menjadi Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yang Kedua Berjamaah Bermakna Dia Di Dalam Sebuah Negara Dipimpin Oleh Pimpinan Negara Itu Namanya Berjamaah Itu Hanya Dua Makna Berjamaah Bukan Jemaah Solat Yang Kita Bahas Berjamaah Di Dalam Hadith Hadith Hanya Ada Dua Makna Ini Salah Satu Dari Bermakna Berjamaah Umat Islam Ini Dipimpin Oleh Pimpinan Negara Karena Itu Yang Namanya Umat Islam Dia Cinta Kalau Ada Pemimpin Dan Pemimpin Ini Memang Harus Ada Di Tengah Manusia Kalau Tidak Ada Pemimpin Hukum Rimba Yang Berjalan Yang Kuat Memansai Terjadi Kekacauan Karena Itu Kata Penyair Arab Tidak Pantas Manusia Itu Hidup Dengan Kekacauan Tidak Ada Pemimpin Tidak Ada Yang Mengikat Bagi Mereka Kalau Orang Jahil Yang Berkuasa Harus Orang Yang Berilmu Jadi Harus Ada Kebersamaan Harus Ada Kepemimpinan Terikat Di Bawah Kepemimpinan Tersebut Kebersamaan Ini Mengharuskan Wajibnya Memasang Pemimpin Diwajibkan Sakin Pentinya Memasang Pemimpin Ini Nabi Setelah Wafat Tidak Langsung Diselenggarakan Jenazahnya Tidak Langsung Dikuburkan Oleh Para Sahabat Tapi Para Sahabat Memilih dulu Khalifah Yang Mengganti Nabi Muhammad Setelah Abu Bakar Siddiq Terpilih Sebagai Khalifah Barulah Mereka Bersegera Menyelenggarakan Jenazah Nabi Ini yang Mereka Pahami Dari Nabi Bahwa Memasang Pemimpin Itu Kewajiban Yang Sangat Wajib Harus Ada Pemimpin Kemudian Yang Kedua Dari Bentuk Apa Namanya Orang Yang Senang Perpecahan Yang Biasa Melakukan Kudeta Terhadap Pemerintah Kudeta Terhadap Pemerintah Itu Dua Bentuk Ada Kudeta Dengan Lisan Dan Ada Kudeta Secara Fisik Orang Biasanya Secara Fisik Melakukan Pemberontakan Pertumpahan Darah Menggulingkan Pemerintah Itu Kudeta Secara Fisik Tapi Ada Kudeta Sebenarnya Kudeta Dengan Lisan Dia Panas Panasi Manusia Dia Kompor Kompor Orang Untuk Benci Kepada Pemerintah Menurunkan Pemerintah Ini Kudeta Juga Di Dalam Hukum Syariat Dan Rasulullah Sallallahu Bersabda Dalam Hadith Ibn Abbas Riwayat Bukhari Dan Muslim Mata Mita Jahiliyah Siapa Yang Keluar Dari Jamaah Walaupun Sejengkal Lalu Dia Mati Matinya Dalam Mati Jahiliyah Matinya Dalam Kemudian Dari Bentuk Cinta Kepada Perpecahan Tidak Suka Kepada Jamaah Membuat Golongan Golongan Hisbia Golongan Golongan Yang Dia Berkelompok Menyendiri Mengikat Loyalitas Dan Kebencian Di atas Kelompoknya Padahal Dia Di dalam Negara Padahal Dia Di dalam Sebuah Negeri Karena Itu Ini Saya Berucap Yang Tegas Tentang Partai Partai Tentang Kelompok Kelompok Jamaah Jamaah Apapun Namanya Dia Di dalam Negara Bikin Kelompok Kelompok Ada Pemimpin Dibangun Loyalitas Dan Kebencian Di atasnya Maka Itu Namanya Hisbia Itu Namanya Perpecahan Di dalam Hukum Syariat Allah 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 Subhanahu Berfirman Jangan Kalian Seperti Kaum Mushrikin Dari Orang Orang Yang Memecah Belak Agamaya Kemudian Mereka Berkelompok Kelompok Setiap Kelompok Merasa Bangga Dengan Apa Yang Dia Miliki Itu Tidak Diperbolehkan Ya Demikian Pula Dari Mana Meninggalkan Jamaah Cinta Kepada Perpecahan Sebagian Manusia Di masa Ini Meneriakan Ayo Kita Mendirikan Khilafah Kita Menegakkan Khilafah Pemerintah Yang ada Tidak Syah Ini Namanya Memecah Belak Manusia Ini Orang Meneriakan Khilafah Ini Tidak Paham Arti Khilafah Itu Apa Dan Tidak Mengerti Arti Khilafah Itu Apa Masanya Orang Dia Tidak Pernah Belajar Kalaupun Dia Baru Bersemangat Kenal Islam Ada Muallaf Misalnya Baru Masuk Islam Dia Hanya Cinta Membaca Al-Quran Baca Buku Tapi Berguru Kepada Ulama Tidak Berguru Kepada Orang Berilmu Dia Berguru Kepada Orang Berilmu Dia Paham Arti Khilafah Itu Apa Jangan Sembaran Saja Menyalahkan Ini Dari Kerikil Tajam Dalam Kehidupan Bermuda Masyarakat Kita Ini Hidup Di Dalam Sebuah Negeri Mayoritas Umat Islam Kepala Negara Kita Adalah Seorang Muslim Adalah Seorang Muslim Maka Di Dalam Hukum Syari Kita Ini Tidak Boleh Keluar Dari Jamaah Di Perintah Untuk Mendengar Dan Taat Kepada Pemimpin Pada Hal Yang Ma'ruf Pada Perkara Yang Baik Bukan Pada Perkara Yang Masyarakat Itu Harusnya Yang Dipegang Jangan Mengatakan Bahwa Pemimpin Ini Tidak Syah Tidak Didengari Tidak Ditaati Ini Keliru Semuanya Baik Dan Ini Sudah Kita Saya Pernah Jelaskan Ini Tentang Masalah Khilafah Di Berbagai Cerama Dan Pembahasan Baik Yang Kedelapan Dari Kirik Tajan Tidak Menasihati Ini Kegemaran Tidak Ada Ketulusan Tidak Ada Bukan Untuk Meluruskannya Tapi Untuk Menjatuhkannya Membuatnya Semakin Jauh Ini Tidak Ada Nusuh Namanya Demikian Pula Dia Tidak Menegakkan Hal yang Baik Untuk Penduduk Negerinya Kalau Dia Adalah Seorang Penasihat Ada Hal yang Keliru Dia Luruskan Dia Cinta Kebaikan Untuk Manusia Kemudian Yang Kesembilan Yang Kesembilan Dari Kerikil Tajam Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Dalam Masalah Menyikapi Kesewenang-wenangan Penguasa Dalam Menyikapi Kesewenang-wenangan Penguasa Ini Sebagian Manusia Ada Yang Kalau Penguasanya Sewenang-wenang Bahasanya Langsung Kita Lakukan Pemberontakan Dia Celah Di sana Sini Dihujat Di sana Sini Dan Dikeluar Dari Petunjuk Nabi Sallallahu Sallam Dan Ini Kalau Orang Yang Berpikir Cerdas Akalnya Itu Lurus Dia Tidak Akan Berbicara Seperti Itu Karena Itu Kata Sebagian Orang Yang Bijaksana Ahli Hikmah 60 Tahun Dipimpin Oleh Seorang Pemimpin Yang Balim Dan Banyak Berlaku Sunang-wenang Di Tengah Rakyatnya Itu Lebih Baik Daripada Satu Hari Tidak Ada Pemimpin Coba Satu Hari Tidak Ada Pemimpin Apa Yang Terjadi Ini Sudah Terbukti Dalam Sejarah Tidak Pernah Ada Yang Kudeta Terhadap Pemerintah Lalu Membawa Kebaikan Untuk Negerinya Dan Masyarakat Itu Tidak Ada Di Dalam Catatan Sejarah Tidak Dalam Catatan Sejarah Kita Di Indonesia Mereka Pengkhianat Pengkhianat Yang Mengatakan Dirinya Melakukan Reformasi Daitu Bahasa Syari Dikatakan Pemberontakan Kudeta Nawaya Apa Yang Dia Lakukan Apa Hasil Yang Kita Rasakan Sampai Hari Kita Harus Jujur Dalam Hari Itu Musibah Pemerintah Waktu Itu Ada Sedang Digoya Saja Tahun 98 Huruhara Pembunuhan Perampokan Pelanggaran Terhadap Kehormatan Betapa Banyak Kerusakan Yang Terjadi Pemimpin Ada Hanya Digoya Karena Itu Jangan Mendengarkan Orang-orang Yang Cuman Bisa Bicara Saja Menghujat Mengritik Kalau disuruh Kerja Belum Tentu Dia Bisa Kerja Belum Tentu Dia Bisa Kerja Kalau Dia Benar Mengritik Orang Yang Jujur Dalam Menasihati Tulus Di Dalam Kebaikan Negeri Kalau Dia Punya Sesuatu Dia Sampaikan Langsung Kepada Orang Yang Bersangkutan Dia Mengeritik Pemerintah Datang Jumpai Pemerintah Itu Kritik Di Depannya Jangan Di Depan Orang-orang Tidak Ada Hubungannya Tidak Mengerti Coba Kritik Di Depannya Belum Tentu Kritikannya Itu Benar Mungkin Dia Sendiri Akan Menangis Ketika Diluruskan Bahwa Kritikannya Itu Tidak Benar Dan Itu Sudah Ada Di Dalam Sebagian Sejarah Yang Mengeritik Muawiyah Radiyallahu ta'ala Begitu Dia Berjumpa Dengan Muawiyah Baru Dia Sadar Bahwa Sebenarnya Dia Yang Keliru Bukan Muawiyah Yang Keliru Dianya Yang Keliru Jelas Maka Seperti Ini Disampaikan Di Tempatnya Bukan Di Jalan Jalan Teriak Di Tempat Tempat Keramaian Tidak Mendengarnya Apalagi Mimbar Jumat Dijadikan Sebagai Saran Untuk Hal Tersebut Baik Saya ingin Bacakan Disini Sebuah Hadith Dari Rasulullah Bersabda Akan Datang Setelah Para Pemimpin Pemimpin Mereka Tidak Mengambil Petunjuk Dengan Petunjuk Mereka Tidak Mengambil Dengan Sunnah Perhatikan Pemimpin Tidak Mengikuti Petunjuk Nabi Tidak Mengikuti Sunnah Nabi Sudah Dua Sifat Akan Berdiri Di Tengah Mereka Sekolah Orang Hati Hati Orang Ini Seperti Hati Hati Syaitan Yang Berada Di Jasad Manusia Coba Bayangkan Dikatakan Oleh Nabi Hati Hati Syaitan Berada Di Jasad Manusia Waktu itu Para sahabat Bertanya Rasulullah Apa yang Kita Lakukan Kalau Seperti Itu Kata Kata Nabi Isma Wa Ati Lil Amir Wa Indhuri Baduh Ruka Wa Uhidha Maluka Isma Wa Ati Kata Beliau Dengar Dan Taat Kepada Pemimpin Walaupun Dipukul Pumbungmu Diambil Hartamu Dengar Dan Taat Ini Kemudian Yang Keempat Dia Menjalani Perintah Allah Dan Rasulnya Untuk Memerintah Dia Bersabar Itu Perintah Ketika terjadi Kesewetan Menangan Pemerintah Kewajiban Kita Cuma Satu Bersabar Kalau Bisa Menasihati Langsung Silahkan Menasihati Langsung Kalau Tidak Bisa Sampaikan Kepada Orang Yang Bisa Menyampaikan Nasihat Kalau Tidak Bisa Ini Ada Kergil Tajam Yang Saya Sebutkan Lain Ini Kebiasaan Mencelah Pemerintah Tidak Mendoakan Pemerintah Pemerintah Itu Harusnya Apa Didoakan Didoakan Untuknya Karena Itu Dari Ciri Ahli Sunnah Kata Barbahari Kalau Kau melihat Seseorang Yang Mendoakan Pemerintah Itu Ahli Sunnah Tapi Kalau Kau melihat Orang Yang Mencelah Pemerintah Itu Adalah Ahlul Bidah Kata Imam Ahmad Rahimahullah Andai Kata Saya Punya Doa Yang Mustajabah Saya Peruntukkan Untuk Pemerintah Padahal Imam Ahmad Beliau Dipenjara Diperlakukan Dengan Tidak Baik Di Tiga Generasi Pemerintahan Bersamaan Dengan Itu Beliau Berucap Seperti Itu Mendoakan Pemerintah Ini Orang Yang Jujur Namanya Kemudian Diantara Kerikir Tajam Juga Mencelah Penguasa Mencelah Penguasa Yang Dibolehkan Haram Yang Kedua Belas Adalah Merebehkan Dari Kedudukan Ilmu Dan Para Ulama Apabila Di Tengah Manusia Ini Ada Bentuk Dari Merebehkan Ilmu Dan Para Ulama Ini Musibat Ya Ini Dari Kerikir Tajam Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat Kemudian Yang Ke Tiga Belas Dari Kerikir Tajam Timpangnya Pemahaman Orang Tentang Siapa Ulama Kalau Ada Yang Ditanya Sekarang Siapa Itu Ulama Ini Sekarang Banyak Kebingungan Tidak Tau Itu Ulama Yang Mana Ada Yang Kemarin Dia Jago Main Gitar Kerjanya Menyanyi Tiba 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 Jadi Ulama Ada Yang Kemarin Dia Jadi Ulama Itu Tidak Tau Definisinya Apa Ada Yang Karena Memimpin Orang Melakukan Demo Tiba Tiba Jadi Ulama Ya Masya Allah Sedemikian Mudahnya Kalimat Syari Pewaris Para Nabi Dan Para Rasul Komponen Yang Paling Penting Di Tengah Umat Di Permainkan Bahasa Ulama Itu Apa Ulama Itu Banyak Sifatnya Di Antara Sifat Ulama Dia Punya Khashyak Rasa Takut Kepada Allah Di Antara Sifat Para Ulama Dia Mengetahui Fikih Tentang Agama Di Antara Sifat Para Ulama Dia Mengerti Perintah Perintah Allah Larangan Larangan Allah Dia Tahu Kesepakatan Itu Yang mana Silam Pendapat Dimana Dia Tahu Yang Nasih Mansuh Itu Apa Kemudian Di Antara Sifat Para Ulama Mereka Ini Adalah Orang Yang Menasihati Umat Menginginkan Kebaikan Di Tengah Manusia Menginginkan Kebaikan Di Tengah Manusia Maka Ini Ukuran Ukuran Ulama Itu Ada Batasan Batasannya Tidak Semua Orang Tiba-tiba Dia Memakai Sorban Memakai Jubah Lalu Dia Bisa Solat Menjadi Imam Orang Hafal Quran Saja Itu Belum Tentu Dikatakan Ulama Orang Hafal Quran Jelas Kalau Dia Cuma Hafal Quran Itu Belum Ulama Kalau Dia Cuma Hafal Yang Dikatakan Ulama Itu Dia Menghafal Al-Quran Walaupun Tidak Menghafalnya Dia Paham Isi Al-Quran Itu Apa Itu Baru Ulama Namanya Dia Tau Tafsirnya Dia Tau Penjelasannya Hukum Hukum Yang Terkandung Di Dalamnya Walaupun Dia Tidak Hafal Tapi Dia Mengerti Itu Baru Ulama Kalau Dia Mengaku Dirinya Ulama Tapi Menyelisihi Jalannya Para Ulama Ini Tidak Masuk Ke Dalam Ulama Berikutnya Yang Keempat Das Dari Kerikil Tajam Dalam Kehiduman Bermasyarakat Dan Bernegara Ini Penyebaran Berita-berita Hoax Berita-berita Miring Berita-berita Palsu Apalagi Di masa Seperti Sekarang Ini Penyebaran Berita Luar Biasa Maka Ini Penemuan Yang Berbahaya Ingat Siapa Menyebarkan Satu Kalimat Dia Tidak Cek Kebenarannya Mungkin Saja Bisa Menjadi Petaka Dia Di Dunia Dan Di Akhirat Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Inna Rajulan Layatakallamu Bil Kalimati Layatabayanu Fihah Yazillu Biha Ilan Nar Aba Adama Bain Al Maghrib Seorang Lelaki Kadang Dia Berbicara Dengan Sebuah Kalimat Dia Tidak Berjelas Kalimat Itu Maka Kalimat Ini Menyeret Dia Kedalam Neraka Sejauh Timur Dan Barat Sejauh Timur Dan Barat Karena itu Hati-hati Orang Yang Tidak Detail Dalam Kelimatnya Hati-hari Orang Yang Gemar Berdusta Dan Sekarang Kedustan Ini Menjadi Perkara Biasa Menjadi Perkara Biasa Sampai Dikatakan Tidak Ada Katanya Politik Itu Yang Tidak Dusta Karena Saking Biasanya Dusta Di Dalam Apa Namanya Hal tersebut Sampai Kita Membaca Saya Sendiri Membaca Media Dia Goreng Berita Berita Dan Saya Tau Berita Ini Adalah Dusta 100% Saya Tau Ini Menyiarkannya Media Media Nasional Dibaca Oleh Ratusan Ribu Manusia Kedustan Ya Naudhubillah Ini Dari Hal-hal Yang Harus Dipahami Bahwa Ini Musibah Dan Bahaya Karena Itu Harus Diingatkan Tentang Bahaya Dusta Dan Bagaimana Jeleknya Akibat Dari Kedustan Tersebut Dan Bagaimana Kedustan Itu Merupakan Sebab Kebinasan Untuk Seorang Hamba Hati-hati Kalian Dari Dusta Karena Dusta Itu Mengajak Kepada Kepajiran Kepajiran Itu Mengajak Kepada Neraka Dan Terus Menurut Seorang Itu Berdusta Mencari Kalimat Dusta Sampai Dia Ditulis Di Sisi Allah Sebagai Seorang Pendusta Demikian Pula Dari Berita-berita Yang Kadang Hanya Panatik Belaka Berita Yang Mengandung Hasad Berita Yang Desebarkan Untuk Mencari Popularitas Saja Senang Untuk Tampil Beda Dengan Manusia Ini Semuanya Dari Hal-hal Yang Tidak Mendidik Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Seorang Itu Menyebarkan Berita Yang Baik Hal Yang Bermanfaat Perkara Yang Membawa Kedamaian Kemanfaatan Untuk Manusia Dengan Data Yang Benar Data Yang Benar Pun Itu Benar Tentu Boleh Diberitakan Di Dalam Hukum Islam Ada Data Yang Benar Tapi Ini Kalau Diberitakan Memberikan Bahaya Misalnya Maka Itu Tidak Boleh Diberitakan Lihat Aja Itu Orang Yang Beritakan Misalnya Akan Terjadi Gempa Begini Mungkin Gempanya Benar Ya Dari Sisi Penelitian Tapi Sebenarnya Tidak Benar Berita Itu Akhirnya Manusia Sudah Ribut Terjadi Gara 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 Pemberita Kalaupun Dia Benar Sudah Ribut Sada Sini Sebenarnya Ada Solusi Yang Lebih Baik Daripada Itu Kalau Tidak Diberitakan Mungkin Lebih Bagus Jelas Ya Maka Hal-hal Yang Sepertinya Harus Dipahami Dan Ini Ada Hukum Hukum Syari Di Dalamnya Karena Waktu Membatasi Kita Saya Tidak Bisa Menjelaskan Semua Dan Terakhir Di Sini Yang Kelima Terkait Dengan Masalah Sebagian Manusia Menganggap Dirinya Dia Lebih Nasionalisme Dia Lebih Hebat Keluarga Negara Dia Menuduh Orang Lain Dengan Tuduhan Yang Sembarangan Tuduhan Sebagai Wahabi Tuduhan Sebagai Ini Sebagai Itu Padahal Ini Orang Menuduh Ini Kalau Dia Periksa Dirinya Itu Banyak Hal Yang Perlu Dipertanyakan Tidak 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 Orang Ketika Dia Melakukan Demo Demo Pemerintah Bikin Kebiaksanaan Full Day School Tiba-tiba Ada Sebagian Dari Kelompok Bahwa Santrinya Demo Demo Meneriakan Bunuh Menterinya Saya Tidak Tau Bagaimana Keluarga Negaraannya Apa Nasionalisme Yang Mereka Ajarkan Disitu Mana Nusantaranya Ini Hal-hal Harus Diluruskan Dalam Kehidupan Bersama Bermasyarakat Dan Bernegara Itu Harus Dibangun Di dalam Hal Yang Lebih Baik Dan Lebih Indah Lagi Masya Allah Wajah-wajah Sudah Melik Kelisah Karena Waktu Sholat Sudah Masuk Dan Materi Saya Sisa Sedikit Makanya Saya Tancap Gap Untuk Menyelesaikannya Alhamdulillah Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Disini Walaupun Serba Terbatas Saya Sudah Berikan Garis-garis Pokok Dari Pembahasan Ini Dan Saya Berharap Ini Menjadi Kemampatan Untuk Kita Semua Bisa Menjadi Hal Yang Membangun Untuk Kita Di dalam Mengembangkan Negeri Kita Membangun Kebaikan Di dalam Negeri Ini Kita Menjadi Hamba Yang Dicintai Oleh Allah Warga Negara Yang Baik Orang-orang Yang Menyebarkan Kebaikan Kedamaian Dan Ketenangan Di Tengah Manusia Dan Semoga Allah Mengampuni Segala Dosa Dan Selahan Kita Semua Dan Semoga Allah memberi Taufiq Dan Inayahnya Kepada Kepala Negara Kita Pimpinan Pimpinan Kita Di Negeri Ini Apakah Dalam Tahap Nasional Ataupun Di Tingkat Daerah Dan Semoga Allah Memberikan Kesejahteraan Kepada Kita Semua Rahmat Dan Karunia Pada Kita Yang Hadir Di Majelis Ini Dan Semoga Yang Memudahkan Kita Hadir Di Tempat Yang Mulia Ini Di Masjid Agung Ini Semoga Allah mengumpulkan Kita Semua Di Sorganya Kemudian Hari Sebagai Hamba Hambanya Yang Beriman Dan Bertakwa Di Atas Dipan Dipan Sebagai Orang Yang Bersaudara Mendapatkan Karunia Dan Nikmat Dari Allah Dan Saya Mohon Maaf Atas Segala Macam Kekurangan Dan Saya Berterima Kasih Sebesar Besarnya Kepada Semua Pihak Yang Membantu Tersengganyar Acara Ini Saya Khususkan Pemerintah Kota Palau Kota Semoga Memberikan Taufik Untuk Semuanya Dan Juga Kepada Pihak Tamir Masjid Atas Kesempatan Yang Diberikan Dan Seluruh Kawan Panitia Yang Telah Mengerahkan Segala Usaha Dan Upayanya Dalam Terselenggaranya Acara Kebaikan Ini Semoga Allah Menjadikan Amalan Itu Sebagai Timbangan Kebaikan Untuk Mereka Semua Kelihat Di Kemudian Hari Dan Semoga Allah Melipat Gandakan Pahala Dan Kebaikan Untuk Kita Semua Allah Ta'ala Alam Subhanakallahumma Wabihamdik Asyidu Alla Ilah Ilah Anta Astagfir Wabih Alayk Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berbagi Kebaikan Bersama Peduli Da'wah Sepenuh Harapan Untuk Perjuangan Malam Ganjil Menundukkan Hati Untuk Berserah Diri Mengharap Keutaman Malam Ini Tanpa Kepastian Namun Kesungguhan Di Malam Ini Menjadi Bukti Untuk Hasil Besar Saat Bertepatan Dengan Laylatul Qadar Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Di Malam Yang Ke 29 Ini Ada Dua Hal Yang Sebaiknya Kita Renungi Dan Kita Berharap Semoga Allah Menugerahi Kita Dengan Dua Hal Yang Pertama Adalah Membuat Perpisahan Yang Terbaik Karena Rasulullah S.A.W. Bersabda Wa innamal Amal Bil Khawatim Amalan Itu Tergantung Pada Penutupnya Karena Itu Kita Tutup Bulan Ramadan Ini Di Sepuluh Malam Terakhir Dengan Ketaatan Ibadah Ibadah Dan Di Puncak Dari Ibadah Ibadah Tersebut Berakhir Di Akhir Daya Ramadan Dan Ini Malam Yang Ke-29 Dari Malam Ganjil Kita Sangat Berharap Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Dosa-dosa Kita Memberikan Kita Yang Terbaik Dan Mengandung Gerahkan Kepada Kita Perbekalan Yang Menyelamatkan Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Perbekalan Yang Dengannya Kita Meraih Dari Husnul Khatimah Sehingga Kita Berbahagia Untuk Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Diperlukan Kesungguhan Keikhlasan Ketulusan Kejujuran Semangat Yang Maksimal Dan Diperlukan Seorang Itu Selalu Mengingat Dari Para Nabi Para Sahabat Dan Orang-orang Yang Salih Orang-orang Yang Telah Mendahului Kita Di Dalam Beribadah Memberi Contoh Ibadah Yang Terbaik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kedua Adalah Kita Bermohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluar Dari Dunia Ini Dalam Keadaan Selamat Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Ayatuhan Nafsul Mutoma'innah Irji'i Ila Rabbiki Radiyatan Marudiyah Fadakhuli Fi'ibadi Wadakhuli Jannati Wahi jiwa Yang Tumaknina Yang Tenang Kembalilah Engkau Kepada Rabbmu Dalam Keadaan Ridha Dan Diribai Masul Engkau Kedalam Golongan Hamba Hambaku Dan Masul Engkau Kedalam Surgaku Selalu Bermohon Kepada Allah Agar Supaya Kita Keluar Dari Dunia Ini Dalam Keadaan Selamat Dan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa La Tufzini Yowma Yuba Athun Yowma La Yanfa Umalu Wa La Banun Illa Man Atallaha Bi Kalbin Sarif Dan Ya Allah Janganlah Engkau Hinakan Saya Di Hari Kebangkitan Hari Dimana Tidak Bermanfaat Harta Dan Anak Anak Kecuali Siapa Yang Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Hati Yang Selamat Selalulah Menghadirkan Dari Makna Ini Pada Segala Amalan Sebab Ini Adalah Motivasi Yang Terkuat Pada Diri Seorang Hambah Untuk Meraih Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang Paling Pentingnya Dia Keluar Dari Dunia Ini Dalam Dalam Keadaan Dia Ridha Dan Dia Ridha Sempurna Pada Dirinya Hal Hal Yang Terbaik Untuk Dia Ridha Kepada Allah Kepada Syariatnya Kepada Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengikuti Rasulnya Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Dia Juga Ridha Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merahmati Kita Semua Mengampuni Dosa-dosa Kita Dan Menutup Bulan Ramadan Ini Dengan hal Yang Terindah Untuk Kita Semua Sebagaimana Saya Bermohon Kepada Allah Semoga Allah Menganugerahkan Kepada Kita Semua Khusnul Khatimah Yang Membuat Kita Berbahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Saat Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Wa Al-Yudhalik Wa Al-Qadir Wa Allah Ta'ala Alam Wa Sallallahu Ala Nabina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wassalam Ikutkan Kebaikan Sedekah Dalam Perjuangan Malam Ini Dengan Menyalurkannya Kelembaga Resmi Untuk Mendukung Penyebaran Da'wah Di Reckoning BSI 7882 07882 4 Atas Nama Peduli Da'wah Kode Transfer 10 Contoh 100.010 Untuk Konfirmasi Hubungi 0811 43 2 882 Fokuskan Diri Sisihkan Sementara Ambisi Duniamu Perhatianlah Kepada Momen Berharga Yang Perlu Engkau Perjuangkan Saat Ini Peduli Da'wah Untuk Da'wah Kita Peduli Yuk Tunaikan Zakat Infak Dan Sedekah Di Bulan Ramadan Bersama Las Peduli Da'wah Buat Hati Tenang Dengan Menyalurkannya Kelembaga Amil Zakat Yang Resmi Dan Terpercaya Jika Di Bulan Bulan Lain Anda Mungkin Masih Jarang Bahkan Belum Sempat Bersedekah Di Bulan Ini Saatnya Meniti Kebaikan Itu Dengan Peruntukan Sedekah Yang Bebas Anda Tentukan Salurkan Sedekah Terbaik Anda Melalui Rekening BSI Kode Bank 451 7882 17882 9 Khusus Sakat Mal 7882 07882 4 Untuk Infak Kajian Rutin Tablik Akbar Radio Dan TV Anasihah Dan Kegiatan Da'wah Lainnya 7882 27882 4 Untuk Bantuan Sosial Musibah Dan Bencana Alam 7882 47882 3 Untuk Pembangunan Masjid Pesantren Tahvisul Quran Dan Fasilitas Da'wah Seluruhnya Atas Nama Peduli Da'wah Anda Juga Bisa Mengantarkan Langsung Ke Kantor Kami Jalan Baji Rupa Nomor 8 Lantai 2 Gedung Serbaguna Makassar Informasi Dan Konfirmasi Transfer Hubungi 0811 43 2 8 8 8 2 Info Update Kegiatan Peduli Da'wah Bisa Anda Cek Langsung Di www.pedulidakwah.org .id Youtube.pedulidakwah.org .id Facebook.com slash pedulidakwah Instagram.com slash pedulidakwah Telegram.me slash pedulidakwah X.com slash pedulidakwah update laporan keuangan bisa dilihat di slash pedulidakwah .org .id slash laporan des keuangan slash laporan des keuangan 2024 Mengetahui Ketua Dewan Pengawas Syariah Las Peduli Da'wah Ustaz Dhul Karnein Muhammad Sunusi Hafiz Allah Ta'ala Peduli Da'wah Untuk Da'wah Kita Peduli Ilmu Agama Adalah Pedoman Dan Petunjuk Ruh Untuk Jasad Dan Kehidupan Yang Hakiki Ilmu Adalah Kawan Saat Sendiri Penghibur Dikara Sedih Pelipur Duka Dan Lara Dan Penyirna Gundagulana Ilmu Adalah Jalan Keluar Untuk Segala Problem Tumber Ide Dan Semangat Dan Petunjuk Kepada Segala Kebaikan Ilmu Adalah Penugur Saat Keliru Pengingat Di Saat Laleh Dan Sumber Semangat Dalam Segala Keadaan Ilmu Adalah Perkat Hati Antara Manusia Tempat Ridha Allah Untuk Hamba Dan Pilar Kemajuan Untuk Suatu Negeri Ilmu Adalah Surga Dunia Dan Jalan Yang Akan Mengantar Kepada Surga Akhirat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamu Ala Ashrafil Anbiya I Wal Mursalin Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amma Ba'at Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Menyebutkan Al-Quran Yang Ditorunkan Kepada Manusia Allah Menyebutkannya Sebagai Hudan Sebagaimana Dalam Firmannya Di Surat Al-Baqarah Di Salah-salah Penyebutan Tentang Kewajiban Puasa Bagi Kaum Muslimin Allah Berfirman Bulan Ramadhan Adalah Bulan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Al-Quran Padanya Sebagai Hidayah Bagi Manusia Hidayah Artinya Petunjuk Yang Dengannya Manusia Mengetahui Bagaimana Untuk Berjalan Di Muka Bumi Ini Mengetahui Apa Yang Harus Mereka Ambil Apa Yang Harus Mereka Kerjakan Dan Apa Yang Harus Mereka Tinggalkan Dan Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Secara Spesifik Tentang Al-Quran Ini Sebagai Hidayah Bagi Orang Orang Bertakwa Allah Berfirman Di Awal Surat Al-Baqarah Alif La Mim Al-Quran Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Sebagai Petunjuk Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Maka Dari Sini Seorang Muslim Mengukur Dirinya Jika Ia Ingin Mengetahui Apakah Ia Berjalan Di Muka Bumi Ini Sesuai Dengan Apa Yang Allah Inginkan Atau Tidak Sesuai Sejauh Mana Dia Memahami Tentang Hidayat Al-Quran Sejauh Sejauh Mana Ia Berinteraksi Dengan Al-Quran Karena Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menjadikan Manusia Ini Dilengkapi Dengan Banyak Hal Baik Itu Hal-hal Yang Positif Maupun Yang Negatif Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Menyebutkan Jiwa Yang Ada Pada Diri Manusia Allah Menyebutkannya Ada Tiga Yang Pertama Adalah An-Nafsul Mutma'innah Sebagaimana Dalam firman Allah Subhanahu Wata'ala Di akhir Surat Al-Fajr Ya Ayyatuhan Nafsul Mutma'innah Wahai Jiwa Yang Tenang Iaitu Jiwa Yang Senang Dengan Kebaikan Dan Selalu Menyeru Orang Yang Memiliki Jiwa Tersebut Untuk Terus Melakukan Kebaikan Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Sebutkan Jiwa Yang Bertentangan Dengan Yang Sebagaimana Dalam Surat Yusuf Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Sesungguhnya Jiwa Manusia Itu Selalu Mengajak Seseorang Kepada Perbuatan Yang Jelek Dan Buruk Dan Di Antara Dua Jiwa Ini Allah Sebutkan Ada Sebagaimana Dalam Surat Al-Qiyam Allah Berfirman Aku Bersumpah Dengan Hari Kiamat Kata Allah Dan Aku Bersumpah Dengan Jiwa Lawwama Disebutkan Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Tentang Jiwa Lawwama Ini Terkadang Ketika Seorang Melakukan Keburukan Jiwa Tersebut Langsung Mengingatkan Mencelah Orang Yang Melakukan Keburukan Tersebut Sehingga Muncul Penyesalan Namun Terkadang Jiwa Ini Juga Ketika Seorang Melakukan Kebaikan Dia Juga Di Intervensi Oleh Jiwa Yang Ammar Rabi Su Jiwa Yang Buruk Tadi Hingga Seakan Mencelah Kenapa Dia Melakukan Kebaikan Ini Dari Faktor Internal Yang Ada Pada Seorang Hamba Kalau Kita Lihat Ada Faktor External Yang Lain Sebagaimana Dalam Sahih Muslim Dalam Hadith Kudsi Allah Subhanahu Aku Menciptakan Hamba Hambaku Semuanya Di Atas Fitrah Di Atas Aqidah Yang Lurus Semuanya Hingga Datang Syaitan Yang Menyelewengkan Mereka Dari Agama Yang Lurus Ini Maka Seorang Manusia Harus Menyadari Bahwasanya Pada Dirinya Ini Ada Faktor Internal Dan Ada Faktor External Yang Bisa Memalingkan Ia Dari Berjalan Menuju Kepada Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Ketika Dia Menyadari Dan Mengetahui Hal Ini Dia Perlu Mengetahui Dan Dia Perlu Mempelajari Hidayatul Quran Petunjuk Yang Allah Subhanahu Wata'ala Telah Janjikan Sebagaimana Kita Sebutkan Di Dalam Surat Al-Baqarah Tadi Hudal Linnas Dan Di Sehingga Dia Mengetahui Ketika Berjalan Di Muka Bumi Ini Kemana Ia Pijakan Kakinya Apakah Mengantarkan Ia Kepada Keridhan Allah Subhanahu Wata'ala Ataukah Mengantarkan Ia Kepada Jalan Jalan Yang Membinasakan Berkata Syekh Muhammad Atau Syekh Abdirrahman Ibn Nasir As-Sa'di Dalam Al-Mazuma As-Sairi Ilallah Al-Dahri Al-Akhira Kata Beliau Sungguh Telah Selamat Dan Telah Berbahagia Orang-orang Yang Senantiasa Berusaha Menapakkan Kaki Mereka Dalam Meniti Jalan-Jalan Yang Mengantarkan Kepada Keridhan Allah Dan Telah Merugilah Dan Mereka Ini Berusaha Untuk Menjauhi Jalan-Jalan Yang Mengantarkan Kepada Kebinasaan Maka Inilah Pentingnya Seorang Muslim Untuk Mengetahui Hidayah Al-Quran Apa Saja Yang Menjadi Hidayah Petunjuk Di Dalam Al-Quran Ini Sehingga Ia Berjalan Di Muka Bumi Ini Mengetahui Apa Yang Harus Dia Lakukan Dan Insyaallah Dalam Silsilah Yang Ringkas Ini Kita Akan Membahas Beberapa Poin Tentang Hidayah Al-Quran Baik Itu Hidayah Petunjuk Yang Berkaitan Dengan Penciptaan Alam Semesta Berkaitan Dengan Manusia Berkaitan Dengan Penghambaan Berkaitan Dengan Bagaimana Islam Mengangkat Derajat Wanita Yang Sebelumnya Sangat Dihinakan Dan Tidak Mendapatkan Tempat Dalam Status Sosial Masyarakat Pada Zaman Jahiliya Lalu Datang Islam Dengan Hidayah Hingga Mengeluarkan Dan Menjadikan Wanita Ini Adalah Makhluk Yang Mulia Di Sisi Allah Dan Di Sisi Hamba Hamba Allah InsyaAllah Pada Silsila Berikutnya Kita Akan Bahas Satu Satu Wabillahi Taufiq Wassalamuala Wabarak Alain Nabi Muhammad Berbagi Kebaikan Bersama Peduli Da'wah Sebagai Bagian Dari Program Kerja Markas Da'wah Untuk Bimbingan Ta'lim Dan Keamanan Berfikir Peduli Da'wah Hadir Pada Rabiul Akhir 1439 Hijriah Atau Bertepatan Dengan Januari 2018 Menjadi Jembatan Kebaikan Antara Kaum Muslimin Peduli Da'wah Membuka Peluang Kebutuhan Bagi Mereka Yang Ingin Menyambut Setiap Pintu Kebaikan Dalam Penyaluran Zakat Infak Sedekah Wakaf Dan Bantuan Sosial Lainnya Amanah Itu Insya'Allah Akan Kami Salurkan Peruntukannya Di Jalan Allah Bagi Mereka Yang Memang Memerlukannya Dan Tentunya Untuk Kemaslahan Da'wah Alhamdulillah Inilah Program Progresnya Telah Berjalan Hingga Saat Ini Kajian Rutin Da'wah Dan Tablik Akbar Penyebaran Ilmu Adalah Hal Utama Dari Fokus Peduli Da'wah Juga Menjadi Pondasi Penanaman Tauhid Dan Ilmu Syari Kepada Kaum Muslimin Penyaluran Zakat Mal Alhamdulillah Zakat Mal Anda Telah Kami Salurkan Untuk Asatidah Dan Para Penuntut Ilmu Yang Kurang Mampu Serta Para Mustahik Lainnya Yang Berhak Menerima Zakat Pembangunan Masjid Atau Musola Pesantren Dan Fasilitas Da'wah Lainnya Fasilitas Da'wah Ini Insya'Allah Bisa Menjadi Tongga Awal Penyebaran Da'wah Tentunya Amal Jariah Anda Insya'Allah Bisa Terus Mengalir Di Fasilitas Ini Pembiayaan Operasional Radio An-Nasihah Mengudara Sejak Tahun 2013 Alhamdulillah Anda Dapat Mengambil Manfaat Dari Siaran Siarannya Setiap Hari Juga Bisa Mengambil Peluang Untuk Terlibat Dalam Penyebarannya Melalui Pembiayaan Operasional Para Kru Dan Property Radio Safari Da'wah Program Yang Berjalan Sekali Sebulan Di Beberapa Daerah Di Sulawesi Selatan Dan Program Khutbah Jum'at Di Beberapa Masjid Di Desa Terpencil Di Kecamatan Parigi Goa Aksi Tanggap Nasional Musibah Dan Bencana Alam Kecepatan Dan Ketepatan Untuk Langsung Mengalirkan Bantuan Anda Adalah Suatu Kemudahan Allah Yang Selalu Kami Syukuri Sekecil Apapun Bantuan Anda Akan Begitu Besar Di Saat Bisa Dan Kesedihan Akibat Bencana Proses Recavery Dan Da'wah Di Beberapa Daerah Paskal Bencana Alam Bantuan Logistik Tidaklah Berhenti Beberapa Saat Tanpa Diikuti Adanya Bantuan Da'wah Dan Pemahaman Akidah Yang Benar Setelah Bencana Terjadi Inilah Saat Yang Tepat Untuk Mengajarkan Membimbing Hati Dan Akal Mereka Kepemahaman Agama Yang Benar Donasi Anda Pembagian Mushab Al-Quran 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 Adalah Hadiah Terbaik Untuk Saudara Saudara Kita Terutama Bagi Mereka Di Daerah Pasca Musibah Dan Rawan Kristianisasi Alhamdulillah Dari Donasi Anda Ini Di Beberapa Daerah Tersebut Diajarkan Pula Cara Membaca Dan Memahami Kandungan Al-Quran Pembagian Buku Buku Islam Donasi Anda Alhamdulillah Sangat Bermanfaat Untuk Mendebarkan Tauhid Dan Sunnah Melalui Literasi Islam Di Daerah Pasca Musibah Tabrik Akbar Dan Beberapa Daerah Yang Minim Penyebaran Ilmu Diharapkan Buku-buku Ini Bisa Mereka Baca Dan Pelajari Kapanpun Mereka Mau Layanan Ambulans Gratis Begitu Mahalnya Layanan Ambulans Mengakibatkan Tekanan Beban Bagi Mereka Yang Kekurangan Dengan Ambulans Gratis Alhamdulillah Berduka Saat Musibah Tidak Jarang Cerita Haru Terkisah Dari Lisan Mereka Yang Sangat Terbantu Dengan Donasi Ambulans Gratis Ini Lanjutkan Donasi Selanjutnya Untuk Operasional Ambulans Gratis Agar Menjadi Amal Baik Anda Bagi Mereka Yang Sangat Memerlukan Program Peduli Bersih Bersih Masjid Kenyamanan Beribadah Akan Selaras Dengan Kebersihan Masjid Alhamdulillah Donasi Anda Untuk Program Ini Telah Berjalan Di Beberapa Masjid Di Kota Makassar Santunan Orang Sakit Kesempitan Biaya Saat Menderita Penyakit Atau Mengalami Kecelakaan Bukanlah Hal Kecil Bagi Saudara Kita Yang Mengalaminya Terlebih Pada Masa Pasca Pandemi Ini Seluruh Donasi Anda Insya Allah Kami Teruskan Kepada Mereka Yang Memang Berhak Menerimanya Santunan Semulus Yang Kita Kira Tentu Berbagai Resiko Sudah Siap Mereka Lewati Dengan Keputusan Itu Santunan Ini Semoga Bisa Melembutkan Hati Mereka Untuk Menerima Islam Secara Sempurna Penyaluran Dana Riba Dan Shubhat Antusias Dan Kesadaran Akan Bahaya Riba Mendorong Kami Untuk Memfasilitasi Anda Yang Ingin Memersihkan Hartanya Dari Riba Alhamdulillah Dana Anda Telah Kami Salurkan Untuk Perbaikan Jalan Jembatan Dan Sarana Umum Lainnya Bantuan Kendaraan Roda Dua Untuk Asatita Fasilitas Dawa Ini Memudahkan Asatita Yang Kurang Mampu Untuk Berdawa Dan Untuk Keperluan Sehari Hari Mereka Sumur Bor Adalah Salah Satu Amal Jariah Yang Sangat Bermanfaat Untuk Pondok Pondok Pesantren Dan Daerah Tertentu Yang Kesulitan Mendapatkan Air Bersih Kini Anda Bebas Untuk Memilih Peruntukan Donasi Atau Zakat Anda Melalui Rekening Resmi Peduli Dakwah Berikut Penyeluran Zakat Mahal BSI 7882 17882 9 Infa Kegiatan Dakwah BSI 7882 07 882 4 Khusus Harta Ribad dan Syubahat BSI 7882 07 882 4 Tambahkan Angka 7 Diakhir Nominal Transfer Contoh 100 07 Rupiah Bantuan Sosial Musibah Dan Pencana Alam BSI 7882 27 882 4 Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Dan Fasilitas Dakwah BSI 7882 47 882 3 Seluruhnya Atas Nama Peduli Dakwah Info Atau Konfirmasi Transfer Via Call Dan Whatsapp Center Peduli Dakwah Di 0811 43 2 882 Harta Apapun Yang Anda Sedekahkan Itulah Kesempurnaan Kepemilikan Yang Sebenarnya Kejar Keutaman Bersedekah Hingga Menjadi Kebiasaan Pada Saat Lapang Ataupun Susah Semoga Allah Ta'ala Memberkai Harta-harta Kita Semua Amin Pembina Peduli Dakwah Ustaz Khaydir Muhammad Sunusi Dan Ustaz Dul Kharnain Muhammad Sunusi Hafiz Peduli Dakwah Untuk Dakwah Kita Peduli Khameen Khameen Walkitab Al-Mubiin Inna Anzalnaahu Fii Laylatim Mubarakah Inna Kuna Munzirin Fii Fii Yufraq Kul Amr Hakeem Amram Min Indina Inna Kuna Mursidin R ignoring Ruhm Ruhm Hun H H Jangan lupa like, share, dan subscribe. 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 Selamat menikmati 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 Kebaikan kepada manusia yang lainnya Adalah orang tua terhadap Terhadap anaknya Orang tua terhadap Terhadap anaknya Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Jasa-jasa Kebaikan demi kebaikan Pengorbanan demi pengorbanan Yang dilakukan oleh orang tua kita Sungguh banyak sekali Sungguh begitu besar Jamaah sekalian Sebab kedua orang tua kita lah Yang menjadi sebab Yang menjadi sebab Kita lahir dan tercipta Di muka bumi ini Adapun besarnya Jasa-jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita Itu Allah SWT Terangkan dalam Al-Quran Al-Karim Dalam banyak ayat Di antaranya Pada firman Allah SWT Dan kami telah Wasyatkan kepada manusia seluruhnya Agar mereka itu Agar mereka itu berbakti Kepada kedua orang tuanya Hamalatuh umuhu kurhan Wa wadaatuhu kurha Ibunya lah yang telah mengandungnya Dengan susah payah Dan melahirkannya dengan susah payah pula Masa mengandung dan masa menyapihnya Kurhan lebih 30 bulan Dalam ayat yang lain Allah SWT menjelaskan Perjuangan dan pengorbanan sang ibu Dan kami telah wasyatkan Kepada seluruh manusia Kepada seluruh manusia Agar mereka itu berbakti Berbuat baik kepada kedua orang tuanya Yang telah mengandungnya dengan susah payah Dan menyusuinya kurhan lebih 2 tahun Agar kalian bersyukur kepada aku Dan berterima kasih kepada kedua orang tua kalian Dan hanya kepada kami Kalian akan di Akan dikembalikan Dalam 2 ayat di atas jamaah sekalian Allah SWT menjelaskan Betapa besar perjuangan dan pengorbanan sang ibu Ahli tafsir Menafsirkan firman Allah SWT Hamalatu umuhu wahnang ala wahnin Aik Masyakkatun ala masyakkah Ibunya lah yang telah mengandungnya Dengan susah payah Kesusahan di atas kesusahan Kesulitan di atas kesulitan Fala tazalu talauqal masyak Kesulitan Terus bersambung Minghini akunun nutfah Sejak manusia itu masih berbentuk setetes air mani Ibu sudah berjuan Kata Sheikh Minal wahmi Bagaimana Ibu mengalami masa-masa mengidam Masa mengidam bagi ibu-ibu ini adalah masa yang paling berat Makanan yang selama ini disuka Berubah Tidak disenangi lagi Bau-bau yang harum Justru berubah Menjadi tidak enak dia cium Tidak sedikit Dari kalangan ibu-ibu Ketika Mengalami masa-masa Mengidamnya Keluar masuk rumah sakit Tidak enak makan Tidak mau makan Akhirnya lemah Sakit dan seterusnya Dan seterusnya Walmarat Begitupulah sering sakit-sakitan Banyak ibu-ibu yang hamil Ketika hamil Sakit-sakitan Tenaganya yang semakin berkurang Dari hari ke hari Janing yang dikandungnya semakin berat Janing yang dikandungnya semakin Semakin besar Semakin berat Wata gayirul hal Kadaan semakin berubah-rubah Kemudian Kemudian puncaknya Ketika saat-saat melahirkan Sang ibu harus Menanggung rasa sakit Yang tiada tandingannya Ya Di saat-saat itulah Sang ibu Mempertaruhkan antara hidup dan mati Ya Antara hidup dan mati Setelah melahirkan Tidak cukup Ya Tidak selesai perjuangan dan pengorbanan Sang ibu Dia harus menyisuinya Harus merawatnya Harus memeliharanya Ya Bahkan terkadang Sang ibu Ya Di malam hari Tidak tidur Karena bayinya rewel Ya Menangis-nangis Ya Harus digendong Kesana kemari Itu semua Sang ibu lakukan Demi Ketenangan Anaknya Yang penting Anaknya bisa tenang Yang penting Bayinya bisa tidur Bisa tidur Nyenyak Ini semua Ya Perjuangan Dari perjuangan Pengorbanan Dari pengorbanan Yang lakukan oleh sang ibu Ya Bukan dalam waktu yang singkat Bukan satu hari Dua hari Ya Tapi dalam waktu yang cukup lama Ya Berbulan-bulan Bertahun-tahun Ya Berbulan-bulan Ya Bertahun-tahun Mereka lakukan yang seperti ini Ya Nah Apa hikmahnya Jawa sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan Allah subhanahu wa ta'ala Paparkan Perjuangan Sang ibu Pengerbanan Sang ibu Begitu pula Perjuangan Sang bapak Ya Yang di luar Mencari nafkah Untuk memenuhi Kebutuhan Anak-anaknya Kata Al-imam Ibnu kasih Rahimahullahu ta'ala Kata beliau Wa innama yadkuru ta'ala Tarbihatal walidah Liyadkuru walad Bi ihsanihal Al-mutaqaddim ilai Allah subhanahu wa ta'ala Sengaja Menyebutkan Jasa-jasa Dan kebaikan-kebaikan Sang ibu Tarbihatal walidah Ya Pemeliharaan Pemeliharaan Perawatan Yang dilakukan oleh Sang ibu Wa ta'ibaha Ya Jeripayanya Ya Susahnya Merawat anak Fisahriha Lailang wa nehar Allah subhanahu wa ta'ala Begadangnya Sang ibu Siang dan malam Apa hikmahnya Agar anak itu Mengingat Kebaikan-kebaikan Orang tuanya Yang orang tuanya Telah curahkan Kepadanya Supaya anak itu Bisa bersyukur Berterima kasih Dan membalas Jasa-jasa Kedua orang tuanya Dengan cara Berbakti Kepadanya Demikian besar Jasa-jasa Dan pengorbanan Sang ibu Dalam merawat Dalam melihara Dalam mendidik Anak-anaknya Sampai ibu Digelar sebagai Al-Madrasatul Ula Tempat pendidikan Yang pertama kali Tempat Pendidikan Yang pertama kali Oleh karena itu Jamat sekalian Sesuatu yang Sangat wajar Jika orang tua Harus kita dahulukan Harus kita Istimewakan Sebelum orang lain Sebelum orang lain Sebab manusia Yang paling berjasa Manusia yang paling Mencurahkan Kebaikan kepada kita Adalah orang tua kita Makanya ketika Ada seorang sahabat Yang datang kepada Nabi SAW Dan bertanya Kepada beliau Man ahabun nas Bi husni sahabati Ya Rasulullah Wahi Rasulullah Siapakah manusia Yang paling saya Harus dahulukan Dalam hal kebaikan Yang paling saya Harus dahulukan Dalam hal kebaikan Yang saya harus Dahulukan dalam Memperlakukannya Dengan cara yang Paling baik Maka apa jawaban Nabi SAW Kemudian siapa lagi Ya Rasulullah Nabi menjawab Ibumu Sahabat ini bertanya lagi Kemudian siapa lagi Ya Rasulullah Nabi masih tetap Mengatakan Ibumu Tiga kali Kemudian setelah itu Baru Nabi SAW Mengatakan Kemudian Kemudian Jemaah sekalian Islam Agama yang sempurna Agama yang penuh rahmah Agama yang penuh Kasih sayang Agama yang menjunjun tinggi Nilai-nilai keadilan Agama yang Memberikan Haknya Semua yang punya hak Tepat pada tempatnya Menempatkan Kedua orang tua kita Pada kedudukan Yang mulia Pada kedudukan yang agun Menempatkan Kedua orang tua kita Sebagai sosok manusia Yang paling harus Kita utamakan Yang paling harus Kita dahulukan Yang paling harus Kita istimewakan Setelah Allah Dan Rasulnya Setelah Allah dan Rasulnya Jemaah yang dimuliakan Oleh Allah SWT Nah bagaimana Kalau orang tua kita Misalkan Belum Islam Masih Yahudi Masih Nasara Haruskah juga Kita berbakti Kepadanya Haruskah juga Berbakti Kepadanya Allah SWT Jelaskan dalam Firmannya Kata Allah Sungguh Sungguh kami telah Wasiatkan Kepada seluruh manusia Agar mereka itu Berbakti Kepada kedua orang tuanya Yang telah Mengandungnya Dengan susah payah Dan melahirkannya Dengan susah payah Pula Dan menyusuinya Selama kurang lebih Dua tahun Tidaknya Tidaknya Kalian Bersyukur Kepadaku Dan berterima kasih Kepada kedua orang tua Kalian Dan ingat Kalian akan Dikembalikan Kepadaku Jika kedua orang tua Kalian Mengajak Memerintahkan Kepada kalian Melakukan Kesyirikan Menyekutukan Aku Dengan sesuatu Yang kamu Tidak punya Ilmu Tentangnya Maka Kata Allah Jangan Taati Jangan Taati Keduanya Ahli Tafsir Menjelaskan Bahwa Di sini Allah S.W.T Mengatakan Jangan Taati Keduanya Dalam hal Apa Dalam hal Kesyirikan Jika orang tua Adalah orang tua Yang Yang Mengajak Kepada Kesyirikan Yang Mengajak Kepada Bida Yang Mengajak Kepada Masyiat Maka Jangan Taati Keduanya Dalam hal Kesyirikan Tersebut Dalam hal Kemungkaran Tersebut Sebab Tidak Boleh Taat Kepada Makhluk Dalam rangka Maksiat Kepada Allah S.W.T Ya Tapi Allah S.W.T Dalam lanjutan Ayat Mengatakan Wasahib Perlakukanlah Mereka Dengan Cara Yang Baik Jadi Sekalipun Masih Mushrik Belum Masuk Islam Tetap Ya Ditaati Tetap Diperlakukan Dengan Cara Yang Terbaik Sepanjang Itu Tidak Bertentangan Dalam Ajaran Agama Kita Ya Allah S.W.T Tadi Menjelaskan Jangan Taati Keduanya Dalam Hal Kesyirikan Allah Tidak Mengatakan Kalau Mereka Menyuruh Kalian Kepada Kesyirikan Kepada Kemungkaran Maka Tang Tang Ladiah Durhaka Saja Kepadanya Allah Tidak Menyatakan Seperti Itu Tapi Allah Tetap Mengatakan Jangan Taati Jangan Taati Perintah Yang Mengarah Kepada Kesyirikan Kepada Kekafiran Tapi Jangan Itu Jadikan Alasan Sehingga Kalian Tidak Memperlakukannya Lagi Dengan Cara Yang Baik Tetap Diperlakukan Dengan Cara Yang Ma'ru Dengan Cara Yang Baik Walaupun Kedua Orang Tua Itu Masih Berstatus Bukan Muslim Juga Disebutkan Dalam Satu Riwayat Dari Sahabiyah Asma Radiyallahu Angha Ketika Ibunya Datang Maka Beliau Menyampaikan Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Karena Ibunya Masih Kafir Belum Islam Maka Beliau Datang Kepada Nabi Sallallahu Menyampaikan Ibuku Datang Dalam Kadang Ingin Menyambun Silaturahmi Kepadaku Apakah Saya Boleh Menyambun Silaturahmi Kepadanya Kata Nabi Iya Silahkan Silahkan Menyambun Silaturahmi Walaupun Dia Masih Kafirah Walaupun Dia Dia Masih Kafirah Jemaah Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kewajiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Itu Bukan Hanya Ketika Seorang Anak Belum Berkeluarga Karena Sebagian Orang Salah Paham Ketika Dibahas Tentang Wajibnya Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dia Pahamnya Itu Anak Yang Belum Berkeluarga Yang Belum Punya Istri Yang Belum Punya Suami Atau Yang Belum Punya Anak Kalau Sudah Punya Keluarga Sudah Punya Anak Merasa Merasa Bahwasanya Saya Tidak Wajib Lagi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Karena Saya Sudah Punya Anak Anak Saya Yang Harus Berbakti Kepada Kepada Aku Ini Keliru Jaman Sekalian Ini Keliru Kewajiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Ini Bersifat Umum Baik Yang Belum Punya Keluarga Atau Yang Sudah Punya Keluarga Sudah Punya Berbakti Kepada Kedua Orang Tuh Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Ini Luas Maknanya Dan Luas Cakupannya Berbakti Artinya Mencurahkan Segala Bentuk Kebaikan Kepadanya Kebaikan Dalam Bentuk Ucapan Ataukah Kebaikan Dalam Bentuk Perbuatan Ataukah Kebaikan Dalam Bentuk Harta Allah Subhanahu Wata Jelaskan Dalam Firmannya Apabila Salah Satu Dari Kedua Orang Tuamu Atau Kedua Duanya Sudah Lanjut Usia Maka Janganlah Engkau Mengucapkan Kepada Keduanya Dan Janganlah Engkau Menghardik Membentak Kepadanya Wakullahuma Qawlan Karima Ucapkanlah Kepadanya Kepada Keduanya Ucapan Karima Ucapan Yang Mulia Yang Penuh Penghargaan Dan Penghormatan Kepadanya Berkata Berkata Yang 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 Ini Gangguan Yang Paling Ringan Mengucapkan Ucapan Ah Kepada Kedua Orang Tua Ini Ini Adalah Gangguan Yang Paling Ringan Kalau Ada Lagi Ucapan Kata Kata Yang Lebih Ringan Gangguannya Dibandingkan Kata Ah Ini Maka Itu Juga Dilarang Dalam Dalam Agama Kita Kalau Mengucapkan Ah Saja Itu Dilarang Maka Apalagi Yang Lebih Parah Dari Itu Maka Kata Beliau Makna Ayat Ini Adalah Jangan Gangguh Jangan Sakiti Kedua Orang Tua Kalian Dengan Gangguan Yang Paling Ringan Kalau Yang Paling Deringannya Saja Dilarang Maka Apalagi Yang Yang Di Atas 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 Jangan Menghardik Jangan Membentak Jangan Berkata Kata Kepadanya Berbicara Dengan Kata 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 Yang Kasar Tapi Ucapkan Ucapkan Yang Mulia Dengan Lapat Dengan Menggunakan Kata Lapas Lapas Yang Dicintai Yang Disenangi Oleh Kedua Orang Tua Disampaikan Dengan Penuh Adab Berbicara Dengan Penuh Adab Lemah Lembut Dengan Ucapang Yang Indah Ucapang Yang Lembut Ucapang Yang Menyenangkan Hatinya Yang Membuat Jiwanya Merasa Tenang Walaupun Ucapang Ucapang Yang Seperti Ini Itu Berbeda Tergantung Situasi Dan Kondisi Merendah Dirilah Bersifat Tawaduklah Kepadanya Rahmah Karena Rahmah Kasih sayang Kepada Keduanya Anaknya Kalian Berlaku Tawaduk Kepadanya Karena Sebagai Bentuk Rahmah Kepadanya Kasih sayang Kepadanya Dan Dalam Rangkah Mencari Pahala Bukan Karena Bukan Karena Takut Berlaku Tawaduk Di depan Orang tua Itu tadi Dasarnya Karena Rahmah Kasih sayang Kepadanya Karena Penghargaan Kepadanya Karena Mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Bukan Karena Takut Dipukul Takut Dimarah Marahi Di depan Orang tuanya Diam Tunduk Tunduk Terus Tapi Tunduknya Dan Diamnya Bukan Karena Menghargai Kedua Orang tuanya Tapi Karena Takut Karena Takut Aura Raja Lima Lah Huma Atau Karena Ada Sesuatu Yang Diharapkan Ada Sesuatu Yang Dia Ingin Dari Orang tuanya Sehingga Dia Tampakkan Sopan Santun Di hadapan Kedua Orang Tuanya Tampakkan Sopan Santun Kepada Kedua Orang Tuanya Karena Ada Sesuatu Yang Diharapkan Ada Maksud Maksud Duniawi Tidak Demikian Yang diajarkan Dalam Agama Kita Kita Dituntut Dalam Agama Kita Kita Berlaku Sopan Santun Kepada Kedua Orang Tua Kita Dalam Rangka Membalas Jasa Jasa Dan Kebaikan Kebaikan Mereka Dalam Rangka Mencari Pahala Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Yang mulia Ini Jama' Sekalian Mengajarkan Kepada Kita Bahwasanya Hendaknya Seseorang Itu Ketika Berbicara Dengan Orang Tuanya Harus Pandai Memilih Kalimat Kalimat Yang Bagus Kalimat Kalimat Yang Mengandung Penghargaan Penghormatan Kepada Orang Tuanya Berlaku Tawaduk Sopan Santun Harus Memperhatikan Posisi Duduknya Ketika Dia duduk Bersama Dengan Orang Tuanya Jangan Dia duduk Di atas Kursi Orang Tuanya Duduk Di Lantai Duduk Sambil Angkat Kaki Ada Orang Tuanya Di Depannya Tidak Seperti Itu Yang Diajarkan Oleh Agama Kita Tidak Seperti Itu Yang Diajarkan Oleh Agama Kita Namun Yang Sangat Kita Sayangkan Jaman Sekalian Banyak Dari Kalangan Kau Muslimin Dan Muslimat Yang Mampu Menerapkan Sopan Santun Lemah Lombut Dalam Berbicara Kepada Sesama Temannya Kepada Teman Kantornya Kepada Atasannya Namun Dia tidak Mampu Menerapkan Sopan Santun Lemah Lombut Kepada Kedua Orang Tuanya Dia Tidak Mampu Menerapkan Sopan Santun Lemah Lembut Kepada Keluarganya Kepada Anak Anak Kepada Istrinya Di rumah Tapi Kalau Sama Orang Lain Luar Biasa Adab Adab Sopan Santun Sangat Luar Biasa Namun Tadkala Berbicara Dengan Kedua Orang Tuanya Sekarang Akan Berbicara Dengan Pembantunya Sekarang Akan Berbicara Dengan Karyawannya Sekarang Akan Berbicara Kepada Orang Lain Tidak Seperti Itu jamaah Sekalian Sekali lagi Manusia yang paling berjasa Kepada kita adalah orang tua kita Maka manusia yang paling berhak Untuk diperlakukan dengan cara yang paling baik Adalah kedua orang tua kita Orang lain bagaimanapun baiknya Bagaimanapun baiknya orang lain Tidak akan mungkin mengalahkan Ya Kebaikan dan jasa-jasa Kedua orang tua kita Kepada Kepada kita Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Karena waktu yang membatasi kita Saya kira Cukup sampai disini Apa yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Bagi saya Pribadi dan juga Kepada jamaah sekalian Lebih dan kurannya Moham Dimaafkan Subhanakallah Berbagi kebaikan bersama peduli dakwah Sepenuh harapan Untuk perjuangan malam ganjil Menundukkan hati Untuk berserah diri Mengharap keutamaan malam ini Tanpa kepastian Namun kesungguhan di malam ini Menjadi bukti untuk hasil besar Saat bertepatan Dengan Laylatul Qadar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala mabauti rahmatan lil'alamin Nabina Muhammadu ala alihi wa sahbih Wa mentabiakum biihsanin ilayumidin amabat Di malam yang ke-29 ini Ada dua hal yang Sebaiknya Kita renungi dan Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menugerahi kita dengan dua hal ini Yang pertama adalah Membuat perpisahan yang terbaik Karena Rasulullah s.a.w. bersabda Wa innamal amal bil khawatim Amalan itu Tergantung pada penutupnya Karena itu Kita tutup bulan Ramadan ini Di 10 malam terakhir Dengan ketaatan-ketaatan ibadah-ibadah Dan di puncak Dari Ibadah-ibadah tersebut Berakhir di Akhir daya Ramadan Dan ini malam yang ke-29 Dari malam ganjil Kita sangat berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa kita Memberikan kita yang terbaik Dan Mengandunggerahkan kepada kita Perbekalan Yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat Perbekalan Yang dengannya Kita meraih dari khusnul khatima Sehingga Kita Berbahagia untuk Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Diperlukan kesungguhan Keikhlasan Ketulusan Kejujuran Semangat yang Maksimal Dan diperlukan Seorang itu Selalu mengingat dari Para nabi Para sahabat Dan orang-orang yang salih Orang-orang yang Telah mendahului kita Di dalam Beribadah Memberi contoh Ibadah Yang terbaik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Adalah Kita Bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keluar dari dunia ini Dalam keadaan selamat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayatuhan nafsul mutma'innah Irji'i ila rabbiki radiyata marudiyah Fadakhuli fi'ibadi Wadakhuli jannati Wahi jiwa yang tumaknina Yang tenang Kembalilah engkau kepada Rabbmu Dalam keadaan rida dan diribai Masul engkau ke dalam golongan hamba-hambaku Dan masul engkau ke dalam surga ku Selalu bermohon kepada Allah Agar supaya Kita keluar dari dunia ini Dalam keadaan selamat Dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Ya Allah janganlah engkau hinakan saya Di hari kebangkitan Hari dimana Tidak bermanfaat Harta dan anak-anak Kecuali siapa yang menghadap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hati yang selamat Selalulah Menghadirkan dari makna ini Pada segala Amalan Sebab ini adalah Motivasi yang Terkuat pada diri seorang hamba Untuk meraih Rida Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang paling pentingnya Dia keluar dari dunia ini Dalam keadaan dia rida Dan diribai Sempurna pada dirinya Hal-hal yang terbaik Untuk dia Rida kepada Allah Kepada syariatnya Kepada Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengikuti Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Dan dia juga diridai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semua Mengampuni dosa-dosa kita Dan menutup Bulan Ramadhan ini Dengan hal yang terindah Untuk kita semua Sebagaimana Saya bermohon kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengenugerahkan kepada kita semua Khusnul Khatimah Yang Membuat kita berbahagia Di dunia dan di akhirat Saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikutkan kebaikan sedekah Dalam perjuangan malam ini Dengan menyeluruhkannya ke lembaga resmi Untuk mendukung penyebaran dakwah Di rekening BSI 7882 07882 4 Atas nama peduli dakwah Kode transfer 10 Contoh 100.010 rupiah Untuk konfirmasi Hubungi 0811 43 2882 Fokuskan diri Sisihkan sementara Ambisi duniamu Perhatianlah kepada Momen berharga Yang perlu engkau perjuangkan Saat ini Peduli dakwah Untuk dakwah Kita peduli Yuk Tunaikan zakat Infak dan sedekah Di bulan Ramadan Bersama Last Peduli dakwah Buat hati tenang Dengan menyeluruhkannya Ke lembaga amil zakat Yang resmi dan terpercaya Jika di bulan-bulan lain Anda mungkin masih jarang Bahkan belum sempat bersedekah Di bulan ini Saatnya meniti kebaikan itu Dengan peruntukan sedekah Yang bebas Anda tentukan Salurkan sedekah terbaik Anda Melalui rekening BSI Kode Bank 451 7882 178829 Khusus Sakatmal 7882 07882 4 Untuk infak Kajian rutin Tablik akbar Radio dan TV Anasihah Dan kegiatan dakwah lainnya 7882 278824 Untuk bantuan sosial Musibah Dan bencana alam 78824 78823 Untuk pembangunan masjid Pesantren Tahfizul Quran Dan fasilitas dakwah Seluruhnya Atas nama Peduli dakwah Anda juga bisa mengantarkan langsung Ke kantor kami Jalan baji rupa nomor 8 Lantai 2 Gedung Serbaguna Makassar Informasi dan konfirmasi transfer Hubungi 0811 43x2 8882 Info update kegiatan peduli dakwah Bisa Anda cek langsung Di www.pedulidakwah.org.id Youtube.pedulidakwah.org.id Facebook.com Slashlaspedulidakwah Instagram.com Slashlaspedulidakwah Telegram.me Slashlaspedulidakwah X.com Slashlaspedulidakwah Update laporan keuangan Bisa dilihat di Slashlaspedulidakwah.org.id Slashlaporan Deskeuangan Slashlaporan Deskeuangan 2024 Mengetahui Ketua Dewan Pengawas Syarialas Pedulidakwah Ustadzul Karnain Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala Pedulidakwah Untuk dakwah Kita peduli Harus disyukur ya Seorang yang mau belajar itu Di masa sekarang Itu dari Manusia-manusia yang Dianggap ajaib Yang mau belajar Cuma untuk membandingkan Antara yang mau belajar Sungguh-sungguh Ada ya Yang hadir di majelis ilmu Majelis ta'lim Tapi yang Duduk ingin belajar Secara serius Mendalami bahasa Arab Mendalami ilmu Al-Quran Ilmu Hadith Itu dari keajaiban Di masa sekarang Itu karama Allah pilihkan Untuk orang-orang yang mau belajar Karena itu kalau Allah Beri taufik kepada seorang Yang dia ingin belajar Dia syukuri hal itu Tidak ada orang yang dilahirkan Tiba-tiba Langsung jadi alif Tidak ada orang yang Sadar tiba-tiba Dia langsung mengerti semuanya Karena itu yang saya lihatkan Supaya selalu bersabar Mencari guru yang baik Kemudian dia mencari kawan Duduk yang baik Menyimak Kalau dia ingin menyimak Dia simak kepada kawannya Semoga Allah beri taufik Banyak semuanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu Ala nabina Muhammad Amma ba'd Pada Pertemuan ketiga Dari silsila Hidayat Al-Quran Kita akan membahas Tentang Hakikat penghambaan Yang merupakan Konsekuensi dari Seorang hamba Mengenal bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Dialah satu-satunya Yang mencipta Yang mengatur Memberi rezeki Dan memiliki Seluruh apa yang ada Di alam semesta Kecenderungan Setiap manusia Yang tidak ada Satupun Dari manusia Yang bisa menghindarinya Adalah fitrah Yang Allah jadikan Di dalam diri mereka Fitrah ini Yang Allah sebutkan Di dalam surat Al-Rum Fa'aqim wajhaka Liddini hanifa Fitratallahi Lati fatran nasa alaiha Wahai Muhammad Hadapkan Wajahmu Kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan Fitrah Yang Allah jadikan Di dalam diri manusia Seorang yang Membaca perjalanan Umat manusia Baik umat manusia Yang hidup di perkotaan Ataupun Di pedalaman Bahkan Di tengah-tengah hutan Belantara sekalipun Dia akan mendapatkan Bahwasannya Tidak ada Satu kelompok Manusia Satu kelompok Masyarakat Berada pada Suatu daerah Melainkan Dia akan menyaksikan Bahwasannya Kelompok orang Atau kelompok Masyarakat ini Mereka memiliki Keyakinan Yang Merupakan Sebuah Implementasi Dari rasa Yang mereka Dapatkan Di dalam diri mereka Yaitu Ketika mereka Mendapatkan Ni'mat Baik ketika Panen Jiwa mereka Ini Mengantarkan Mereka Untuk Berterima kasih Bersyukur Kepada Sesuatu Dan jika Mereka Mengkhawatirkan Atau Takut Terhadap Sesuatu Jiwa Mereka Ini Mendorong Mereka Untuk Meminta Perlindungan Kepada Sesuatu Ini Fitrah Yang Allah Jadikan Di dalam Diri Manusia Yang Manusia Tidak Bisa Menghindar Darinya Sehingga Tidak Ada Satupun Sekelompok Manusia Atau Masyarakat Baik Mereka Berada Di Perkotaan Maupun Di Ditemukan Objek Objek Yang Mereka Jadikan Sebagai Luapan Rasa Syukur Dan Luapan Rasa Takut Yang Mereka Rasakan Paling Minimal Para Ahli Sejarah Mereka Dan Para Ulama Geografi Ini Ulama Dalam Bahasa Arab Artinya Para Peneliti Dalam Bidang Situs Penemuan Penemuan Mereka Selalu Mendapatkan Objek Objek Yang Menjadi Luapan Atau Yang Disebut Dengan Maabid Tempat Beribadah Mereka Karena Hakikat Beribadah Adalah Seorang Memberikan Rasa Syukur Yang Ada Pada Dirinya Ketika Mendapatkan Ni'mat Dan Meminta Perlindungan Dari Sesuatu Yang Mereka Khawatirkan Keburukannya Sebagaimana Yang Allah Subhanahu Wata'ala Sebutkan Di Banyak Ayat Dalam Al-Quran Tentang Dan Tentang Rasa Takut Ini Semuanya Allah Subhanahu Wata'ala Sebutkan Misalnya Di Surat Al-Fatihah Hanya Kepadamu Kami Meminta Pertolongan Meminta Perlindungan Dan Hanya Kepadamu Kami Serahkan Ibadah Fashahid Poin Yang Kita Inginkan Adalah Fitrah Yang Allah Jadikan Pada Diri Manusia Ini Tidak Bisa Dihindari Oleh Manusia Dimanapun Mereka Berada Dan Setinggi Apapun Peradaban Yang Mereka Capai Akan Didapati Pada Sekelompok Manusia Ini Objek Objek Yang Mereka Berikan Sebagai Luapan Rasa Fitrah Yang Mereka Dapatkan Di Dalam Diri Mereka Ini Sehingga Paling Minimalnya Kalau Mereka Tidak Memiliki Patung Tidak Memiliki Objek Yang Diibadahi Maka Para Peneliti Situs Penemuan Tadi Mereka Akan Mendapati Keyakinan Animisme Dinamisme Ada Kepercayaan Kepercayaan Bahwa Hanya Ada Power Atau Kekuatan Di Alam Semesta Ini Yang Ketika Mereka Mendapatkan Ni'mat Baik Itu Hasil Panen Yang Mereka Ingin Buapkan Rasa Terima Kasihnya Dari Power Atau Kekuatan Yang Telah Memberikan Kepada Mereka Kesempatan Untuk Menikmati Panennya Ini Dan Ketika Mereka Khawatir Atau Takut Terhadap Sesuatu Dari Power Tadi Mereka Pun Berusaha Untuk Meminta Perlindungan Kepada Yang Mereka Anggap Sesuatu Yang Mengatur Tadi Ini Fitrah Yang Allah Jadikan Pada Diri Manusia Yang Manusia Tidak Bisa Menghindar Dan Manusia Di Dalam Berinteraksi Dengan Fitrah Ini Terbagi Dua Ada Yang Mereka Berinteraksi Dengan Fitrah Dengan Bimbingan Wahyu Mereka Inilah Yang Akan Selamat Namun Manusia Manusia Yang Berinteraksi Dengan Fitrah Ini Tanpa Bimbingan Wahyu Mereka Inilah Orang-orang Yang Mulakbak Yang Tidak Mengetahui Seperti Apa Mereka Harus Meluapkan Rasa Syukur Ini Dan Allah Subhanahu Wata'ala Diantara Keadilan Dan Hikmahnya Tidak Ada Satu Umat Pun Melainkan Allah Subhanahu Wata'ala Utus Kepada Mereka Nabi Dan Rasul Untuk Membimbing Manusia Di Dalam Meluapkan Fitrah Ini Makanya Syekh Hafid Ibn Ahmad Al-Hakami Rahimahullah Menyebutkan Tentang Hal Ini Diantaranya Sebagai Tafsir Dari Firman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surat Nahl Wala Qad Ba'ath Na Fikulli Ummatin Rasul An Ni'ibudullaha Wajdan Berta'ud Sungguh Kami Telah Mengutus Kepada Setiap Umat Sekelompok Manusia Seorang Rasul Utusan Dari Allah Yang Mengajarkan Kepada Mereka Membimbing Mereka Untuk Mengarahkan Fitrah Yang Mereka Tidak Bisa Menghindar Darinya Ini Kepada Tempat Yang Seharusnya Apa Tempat Yang Seharusnya Kita Akan Sebutkan Insyaallah Ta'ala Kata Syekh Hafid Ibn Ahmad Al-Hakami Rahimahullah Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Manusia Bukan Dengan Tujuan Untuk Sia-sia Akan Tetapi Allah Menciptakan Manusia Dengan Tujuan Untuk Beribadah Kepadanya Dengan Memberikan Kepada Mereka Fitrah Naluri Yang Mereka Tidak Bisa Menghindar Bahwasanya Mereka Harus Beribadah Kepada Sesuatu Kemudian Kata Syekh Hafid Dalam Manzuma Sulla Mil Wasul Il 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 Usul Allah Subhanahu Wata'ala Wabihi Rusul Ursila Lahum Wabihi Kitab Anzala Dengan Tujuan Untuk Mengingatkan Kembali Mereka Tentang Fitrah Perjanjian Mereka Dengan Allah Allah Mengutus Para Rasul Dan Menurunkan Kitab-kitabnya Sehingga Sehingga Disini Kita Jelaskan Bahwasanya Dalam Berinteraksi Dengan Fitrah Naluri Beribadah Ini Yang Mereka Manusia Tidak Bisa Menghindar Darinya Manusia Terbagi Menjadi Dua Mereka Yang Mendapatkan Bimbingan Wahyu Sehingga Mereka Menempatkannya Kepada Tempat Yang Seharusnya Dan Manusia Yang Tidak Mendapatkan Bimbingan Wahyu Mereka Pun Melakhbat Mereka Pun Berbagai Ada Yang Beribadah Kepada Batu Ada Yang Beribadah Kepada Pepohonan Bahkan Ada Yang Beribadah Kepada Jin Baik Itu Penunggu Laut Ataupun Penunggu Gunung Mereka Lupa Kalau Kita Lihat Sebagian Masyarakat Ketika Mereka Khawatir Di Laut Nanti Akan Ada Badai Yang Membuat Tangkapan Mereka Menjadi Berkurang Atau Ketika Berlayar Khawatir Tenggelam Mereka Menyembelih Kerbau Atau Apapun Itu Untuk Meminta Perlindungan Kepada Jin Jin Yang Bertempat Tinggal Di Laut Tersebut Kalau Kita Lihat Pada Konsep Penciptaan Alam Semesta Tadi Pada Pertemuan Kedua Dari Sila Hidayat Al-Quran Ini Kita Akan Ketahui Bahwasannya Seluruh Alam Semesta Ini Adalah Milik Allah Ada Pun Manusia Jin Dan Yang Lainnya Semuanya Numpang Di Alam Semesta Ini Dan Khususnya Di Muka Bumi Ini Dan Kalau Kita Saksikan Interaksi Sesama Manusia Baik Itu SHM Surat Hak Milik Pada Tanah Atau HGU HGB Semuanya Ini Hanyalah Untuk Saling Menjaga Hak Antara Manusia Yang Satu Dengan Manusia Yang Lain Untuk Tidak Saling Memolimi Ada Pun Hakikat Kepemilikannya Adalah Milik Allah Subhanahu Wata'ala Buktinya Ketika Seorang Meninggal Hak Tersebut Berpindah Dari Ia Kepada Ahli Warisnya Maka Keyakinan Kita Dan Pemahaman Kita Tentang Konsep Penciptaan Yang Pertama Tadi Pada Pertemuan Kedua Dari Silsilah Hidayatul Quran Ini Mengantarkan Kita Untuk Mengetahui Bahwasannya Seluruh Apa Yang Ada Di Alam Semesta Ini Dari Makhluk Baik Itu Jin Maupun Manusia Semuanya Kita Numpang Maka Betapa Bodohnya Sebagian Masyarakat Yang Ketika Meluapkan Rasa Takut Terhadap Sesuatu Ini Gunung Yang Akan Meletus Mereka Pun Menyembelih Kerbau Kemudian Kepalanya Diberikan Kepada Jin Penunggu Gunung Tersebut Ini Dia Salah Alamat Karena Dia Meminta Perlindungan Kepada Makhluk Yang Juga Numpang Di Gunung Tersebut Yang Melakukan Larung Laut Mereka Juga Salah Alamat Karena Mereka Memberikan Dan Meminta Perlindungan Kepada Yang Numpang Di Laut Ada Seorang Yang Mendapatkan Wahyu Dan Petunjuk Dari Allah Mereka Mengetahui Bahwasanya Semuanya Meminta Pertolongan Ataupun Memohon Perlindungan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ini Kita Akan Jelaskan Lebih Lanjut Tentang Hakikat Penghambaan Peribadahan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Bagaimana Manusia Sangat Banyak Cara Mereka Di dalam Meluapkan Rasa Syukur Dan Semuanya Itu Berada Dalam Kekeliruan Kecuali Manusia Yang Mendapatkan Petunjuk Dari Wahyu Allah Subhanahu Wata'ala Yang Allah Sudah Wajibkan Pada Dirinya Bahwasannya Tidak Ada Satu Kaum Pun Tidak Ada Satu Kelompok Manusia Pun Melainkan Allah Berikan Hidayah Kepada Mereka Berupa Penjelasan Dan Ilmu Hidayat Al-Bayani Melalui Para Nabi Dan Rasul Ataukah Penerus Para Nabi Dan Rasul Wallahu Alam Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Keempat Nanti Berkaitan Dengan Hakikat Penghambaan Dan Peribadahan Kepada Allah Dan Bagaimana Perbedaan Antara Manusia Yang Mendapatkan Bimbingan Wahyu Dengan Manusia Yang Tidak Mendapatkan Bimbingan Wahyu Wallahu Alam Wabillahi Taufiq Wassalamuala Wabarak Alain Nabi Muhammad Berbagi Kebaikan Bersama Peduli Da'wah Sebagai Bagian Dari Program Kerja Markas Da'wah Untuk Bimbingan Ta'lim Dan Keamanan Berfikir Peduli Da'wah Hadir Pada Rabiul Akhir 1439 Hijriah Atau Bertepatan Dengan Januari 2018 Menjadi Jembatan Kebaikan Antara Kaum Muslimin Peduli Da'wah Membuka Peluang Kebutuhan Bagi Mereka Yang Ingin Menyambut Setiap Pintu Kebaikan Dalam Penyaluran Zakat Infak Sedekah Wakaf Dan Bantuan Sosial Lainnya Amanah Itu Insyaallah Akan Kami Salurkan Peruntukannya Di Jalan Allah Bagi Mereka Yang Memang Memerlukannya Dan Tentunya Untuk Kemaslah Dan Da'wah Alhamdulillah Inilah Program Progresnya Telah Berjalan Hingga Saat Ini Kajian Rutin Da'wah Dan Tablik Akbar Penyebaran Ilmu Adalah Hal Utama Dari Fokus Peduli Da'wah Juga Menjadi Pondasi Penanaman Tauhid Dan Ilmu Syari Kepada Kaum Muslimin Penyaluran Zakat Mal Alhamdulillah Zakat Mal Anda Telah Kami Salurkan Untuk Asatidah Dan Para Penuntut Ilmu Yang Kurang Mampu Serta Para Mustahik Lainnya Yang Berhak Menerima Zakat Pembangunan Masjid Atau Musola Pesantren Dan Fasilitas Da'wah Lainnya Fasilitas Penyebaran Da'wah Tentunya Amal Jariah Anda Insya'Allah Bisa Terus Mengalir Di Fasilitas Ini Pembiayaan Operasional Radio An-Nasihah Mengudara Sejak Tahun 2013 Alhamdulillah Anda Dapat Mengambil Manfaat Dari Siaran Siarannya Setiap Hari Juga Bisa Mengambil Peluang Untuk Terlibat Dalam Penyebarannya Melalui Pembiayaan Operasional Para Kru Dan Property Radio Safari Da'wah Program Kutbah Jum'at Di Beberapa Masjid Di Desa Terpencil Di Kecamatan Parigi Goa Aksi Tanggap Nasional Musibah Dan Bencana Alam Kecepatan Dan Ketepatan Untuk Langsung Mengalirkan Bantuan Anda Adalah Suatu Kemudahan Allah Yang Selalu Kami Syukuri Sekecil Apapun Bantuan Anda Akan Begitu Besar Disaat Bisa Disalurkan Secepatnya Untuk Mereka Yang Tertimpa Ketakutan Dan Kesedihan Akibat Bencana Proses Rekafri Dan Da'wah Di Beberapa Daerah Pasca Bencana Alam Bantuan Logistik Tidaklah Berhenti Beberapa Saat Tanpa Diikuti Adanya Bantuan Da'wah Dan Pemahaman Akidah Yang Benar Setelah Bencana Terjadi Inilah Saat Yang Tepat Untuk Mengajarkan Membimbing Hati Dan Akal Mereka Kepemahaman Agama Yang Benar Donasi Anda Insya Allah Akan Kami Lanjutkan Untuk Kegiatan Ini Pembagian Musahab Al-Quran Al-Quran Adalah Hadiah Terbaik Untuk Saudara Saudara Kita Terutama Bagi Mereka Di Daerah Pasca Musibah Dan Rawan Kristianisasi Alhamdulillah Dari Donasi Anda Ini Di Beberapa Daerah Tersebut Diajarkan Pula Cara Membaca Dan Memahami Kandungan Al-Quran Pembagian Buku Buku Islam Donasi Anda Alhamdulillah Sangat Bermanfaat Untuk Mendebarkan Tauhid Dan Sunnah Melalui Literasi Islam Di Daerah Pasca Musibah Tabrik Akbar Dan Beberapa Daerah Yang Minim Penyebaran Ilmu Diharapkan Buku Buku Ini Bisa Mereka Baca Dan Pelajari Kapanpun Mereka Mau Layanan Ambulans Kreatis Begitu Mahalnya Layanan Ambulans Mengakibatkan Tekanan Beban Bagi Mereka Yang Kekurangan Dengan Ambulans Gratis Alhamdulillah Sangat Meringankan Mereka Yang Juga Masih Berduka Saat Musibah Tidak Jarang Cerita Haru Terkisah Dari Lisan Mereka Yang Sangat Terbantu Dengan Donasi Ambulans Gratis Ini Lanjutkan Donasi Selanjutnya Untuk Operasional Ambulans Gratis Agar Menjadi Amal Baik Anda Bagi Mereka Yang Sangat Memerlukan Program Peduli Bersih Bersih Masjid Kenyamanan Beribadah Akan Selaras Dengan Kebersihan Masjid Alhamdulillah Donasi Anda Untuk Program Ini Telah Berjalan Di Beberapa Masjid Di Kota Makassar Santunan Orang Sakit Kesempitan Biaya Saat Menderita Penyakit Atau Mengalami Kecelakaan Bukanlah Hal Kecil Bagi Saudara Kita Yang Mengalaminya Terlebih Pada Masa Pasca Pandemi Berhak Menerimanya Santunan Untuk Mu'alaf Hijranya Mereka Menggapai Hidayah Islam Tidak Semulus Yang Kita Kira Tentu Berbagai Resiko Sudah Siap Mereka Lewati Dengan Keputusan Itu Santunan Ini Semoga Bisa Melembutkan Hati Mereka Untuk Menerima Islam Secara Sempurna Penyaluran Dana Riba Dan Shubhat Antusias Dan Kesadaran Akan Bahaya Riba Mendorong Kami Untuk Memersihkan Hartanya Dari Riba Alhamdulillah Dana Anda Telah Kami Salurkan Untuk Perbaikan Jalan Jembatan Dan Sarana Umum Lainnya Bantuan Kendaraan Roda Dua Untuk Asatita Fasilitas Dawa Ini Memudahkan Asatita Yang Kurang Mampu Untuk Berdawa Dan Untuk Keperluan Sehari-hari Mereka Sumur Bor Adalah Salah Satu Amal Jariah Yang Sangat Bermanfaat Untuk Pondok Pondok Pesantren Dan Daerah Tertentu Yang Kesulitan Mendapatkan Air Bersih Kini Anda Bebas Untuk Memilih Peruntukan Donasi Atau Zakat Anda Melalui Rekening Resmi Peduli Dakwah Berikut Penyeluran Zakat Mahal BSI 7882 17882 9 Infa Kegiatan Dakwah BSI 7882 07 882 4 Khusus Harta Ribadan Syubahat BSI 7882 07 8824 Tambahkan Angka 7 Diakhir Nominal Transfer Contoh Rp100 07 Bantuan Sosial Musibah Dan Pencana Alam BSI 7882 27 8824 Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Dan Fasilitas Dawah BSI 7882 47 8823 Seluruhnya Atas Nama Peduli Dawah Info Atau Konfirmasi Transfer Via Call Dan Whatsapp Center Peduli Dawah Di 0811 43 2 882 Harta 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 Apapun Yang Anda Sedekahkan Itulah Kesempurnaan Kepemilikan Yang Sebenarnya Kejar Keutaman Bersedekah Hingga Menjadi Kebiasaan Pada Saat Lapang Ataupun Susah Semoga Allah Ta'ala Memberkai Harta-harta Kita Semua Amin Pembina Peduli Dawah Ustaz Khaydir Muhammad Sunusi Dan Ustaz Lul Kharnain Muhammad Sunusi Hafithahum Allah Ta'ala Peduli Dawah Untuk Dawah Kita Peduli Al-Qaf Kذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوق هن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذرهم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله الله يجمع بيننا وإليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلهي من الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا فَوْزًا عَظِيمًا وَمَنْ يُتِعِلَّهِ وَمَنْ يُتِعِلَّهِ سَمْتِعِي Setelah juga sempat akan dilaksanakan di bulan Januari yang lalu Akhirnya dengan izin Allah SWT dapat terlaksana sekarang ini Dan semua itu adalah karunia dari Allah SWT Dan kemudahan yang Allah SWT berikan Dan kita bisa mengucapkan syukur kepada panitia Demikian pula kepada pengurus masjid Masjid Agung Takalar ini Baik pengurus maupun pengurus hariannya Demikian pula pemda Takalar Bupati, wakil, sekda dan semua jajaran yang telah memberikan kemudahan Memberikan bantuan atas terselenggarahnya kegiatan kita ini Dan juga kepada panitia Kita bersyukur panitia yang kami istilahkan sebagai panitia yang terlama Karena mereka menjadi panitia sampai dua tahun lebih Tidak seperti daerah yang lain yang sekitar beberapa bulan saja Tapi panitia untuk Takalar ini adalah istimewa Karena bekerjanya sampai lebih dari dua tahun Dan atas semua itu tentu saja Tidaklah bersyukur kepada Allah SWT Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia Maka kita hanya banyak mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan kepada semuanya Dan juga kami menyambut ikhwah kita Ikhwah dan akhwah yang telah hadir dari berbagai daerah di tempat kita ini Atau di tempat kita duduk bersama sekarang ini Yaitu di masjid Satu rumah dari rumah-rumah Allah Di kota atau di kabupaten Takalar ini Semuanya tentu saja Dengan niat untuk mendengarkan Sajian-sajian Faedah Ataupun ilmu yang akan disampaikan Telah disampaikan Maupun akan disampaikan oleh Guru-guru kita Yang diberikan amanah untuk menyampaikan Materi dalam tabli akbar Kedua belas Kali ini Sebagai salah seorang Pemateri Yang materinya Itu adalah Ditentukan oleh Musyawarah para Ustaz kita Dalam Forum As-Satidha Sul-Selbar Forum As-Satidha Sulawesi Selatan dan Barat Yang kebetulan Yang kebetulan Materi Dengan judul Kiat-kiat syari'i Menolak bala Dan Menangkal musibah Itu akhirnya Ya kalau istilahnya Harisan Itu jatuhnya Ke Saya untuk menyampaikan Materi tersebut Dan Alhamdulillah Hari kemarin kita telah mendengarkan Tiga orang Ustaz kita Ustaz Muqarnain Ustaz Nasr dan Ustaz Luqman Jamal Hafizahumullahu ta'ala jami'an Telah menyampaikan Materi-materi mereka Dan kita harapkan Apa yang telah kita dengarkan Baik secara langsung Maupun Tidak langsung Karena sebagian Meskipun hadir di Kabupaten Takalar ini Termasuk saya sendiri kemarin Mendengarkan melalui Televisi Lalu televisi Dan ini semua juga Dengan kerjasama dari Khoa kita Panitia Dan semua Yang Berpartisipasi Tersenggaranya Kegiatan ini Termasuk Dalam bentuk Media Yang mereka siapkan Seperti Televisi Hafayu Maupun televisi An-Nasihah Kalau ada Dan juga radio An-Nasihah Nah Maka Saya mendapatkan Materi Kiat-kiat syari'i Untuk Menolak Bala dan Menangkal Musibah Nah Yang dari Judul tersebut Sebenarnya Dalam pertemuan Beberapa bulan Yang lalu Sempat Mengalami perubahan Dengan Saran dari Ustaz Abu Umar MC kita Pembawa acara kita Yang terhormat Beliau Beliau Memberikan saran Untuk Merubah Judul itu Menjadi Bangkit Pasca Pandemi Bangkit Pasca Pandemi Tetapi di Akhir-akhir Waktu Sebelum Hari-hari Ini Kami melihat Sebagai orang yang Dipilih untuk Membawakan Materi tersebut Melihat Sebaiknya kita Kembali Kepada Judul yang Semula Judul awal Yaitu Kiat-kiat Syari Tersebut Karena Kalau kita Mengatakan Bangkit Pasca Pandemi Sementara Belum ada Pengumuman resmi Dari pemerintah Kita Bahwa kita Sudah selesai Dari Pandemi Maka Apapun Bentuknya Apapun Judulnya Undang-undang Allah Subhanahu Tala Memberikan Kemudahan Kepada Kita Semua Melewati Masa-masa Sulit Ini Melewati Masa-masa Pandemi Ini Yang Mungkin Kita Anggap Merupakan Bagian Dan Tentu saja Kita Meyakini Merupakan Bagian Dari Musibah Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Timpakan Kepada Kita Jemaat Sekalian Rahimani Warahimakum Allah Ta'ala Musibah Ataupun Balak Adalah Perkara Yang Semua Manusia Atau Semua Dari Kita Tidak Ada Ingin Mendapatkannya Semua Semua Orang Ingin Terhindar Dari Musibah Terhindar Dari Balak Bencana Petaka Kesusahan Kesulitan Sehingga Berbagai Cara Yang dilakukan Oleh manusia Untuk Menghindari Untuk Menjauhkan Diri Atau Atau Agar Dia Terhindar Dari Bencana Dari Musibah Tersebut Sebagian Orang Memasangkan Kalung Misalnya Atau Benang Pada Anaknya Untuk Tujuan Apa Agar Terhindar Dari Dari Gangguan Misalnya Gangguan Syaitan Atau Terhindar Dari Bahaya Sebagian Orang Ketika Dia Membangun Rumah Maka Dia Menggantungkan Apakah Dia Melakukan Satu Ritual Misalnya Untuk Menggantungkan Beberapa Benda Di Rumahnya Tersebut Misalnya Di Tiang Rumahnya Niatnya Ada Agar Supaya Rumah Tersebut Sejak Dididikan Sampai Sampai Kapan Itu Tidak Terkena Musibah Tidak Terkena Balak Apakah Itu Kebakaran Misalnya Apakah Itu Runtuh Misalnya Ataukah Itu Terkena Banjir Tentu Niatnya Seperti Itu Atau Agar Supaya Penghuni Rumahnya Dijauhkan Dijauhkan Dari Gangguan Dijauhkan Dari Musibah Dijauhkan Dari Balak Membeli Kendaraan Begitu Juga Itu berkaitan Dengan Benda Berkaitan Dengan Manusia Terkadang Sebagian Orang Menganggap Waktu-waktu Tertentu Adalah Waktu Yang Sial Waktu Yang Rentan Atau Kemungkinan Besar Ketika Seorang Melakukan Kegiatan Misalnya Perjalanan Misalnya Pernikahan Misalnya Kegiatan Yang Baik Kita yang Positif Tapi Pada Waktu-waktu Tersebut Maka Mereka Mengkhawatirkan Akan Terkena Kesulitan Kesialan Mestilah Mereka Musibah Atau Balak Seperti Melakukan Perjalanan Di Hari Sabtu Misalnya Pernah Mendengarkan Guru Kami Syekh Ustaz Duktur Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Abad Menceritakan Tentang Seorang Syekh Di Afrika Yang Datang Di Satu Tempat Yang Penduduk Satu Kampung Itu Berkeyakinan Bahwa Melakukan Perjalanan Di hari Sabtu Itu adalah Waktu Yang Atau Perbuatan Yang Mendatangkan Bahaya Akan Mendatangkan Musibah Kesialan Tapi Syekh tersebut Diceratkan oleh Guru kami Tetap Melawan Keyakinan Yang Tidak Ada Desarnya Dari Kitab Allah Maupun Sunnah Rasulullah Tersebut Sehingga Dia Paksakan Dirinya Dia Usaha Untuk Melawan Atau Menghilangkan Keyakinan Yang Sesat Tersebut Dan Kita Mungkin Mengetahui Adanya Hadis Nabi S.A.W. La Adwa Walau Tiar Walau Sofar Tidak Ada Adwa Penyakit Yang Menular Dengan Sendirinya Meramalkan Atau Meyakin Kesialan Dengan Apa yang Dilihat Atau Apa yang Didengar Dari Burung Demikian Pula Walau Sofar Tidak Ada Kesialan Pada Bulan Sofar Ini Berkaitan Dengan Waktu Entah Kalau Di Tempat Kita Di Sulawesi Yususnya Mungkin Ada Bulan Tertentu Yang Diakini Oleh Sebagian Orang Sebagai Waktu Yang Panas Misalnya Waktu Yang Akan Mendatangkan Bahaya Ketika Melakukan Kegiatan Pada Waktu Tersebut Itu Berkaitan Dengan Waktu Berkaitan Dengan Waktu Juga Sebagai Manusia Melakukan Ritual Menolak Bahaya Menolak Balak Menolak Kesusahan Menolak Bencana Terhadap Pertanian Mereka Terhadap Usaha Mereka Sebagai Nilayan Agar Supaya Terhindar Dari Musibah Terhindar Dari Bencana Ketika Mereka Dalam Pekerjaan Mereka Sebagai Nilayan Dalam Pekerjaan Mereka Sebagai Petani Yang Bercocok Tanam Sehingga Mereka Sejak Menanam Sampai Panen Berhasil Maka Mereka Mengadakan Ritual Ritual Tertentu Yang Diistilahkan Sebagai Ritual Tolak Balak Dan Tolak Tolak Balak Seperti Banyak Bukan Hal Berkaitan Dengan Apa Yang Tersebutkan Tadi Tapi Berkaitan Dengan Hal Hal Lain Termasuk Menjaga Keselamatan Penghuni Rumah Menjaga Keselamatan Satu Kampung Dengan Berbagai Ritual Yang Berbeda Beda Ada Yang Tolak Balak Dengan Saling Melemparkan Kue Bahasa Kita Apang Apem Di Jawa Kue Apem Hanya Mungkin Tidak Ada Kelapanya Nah Lemparan Lemparan Kue Apem Itu Alasannya Adalah Tolak Balak Dan Berbagai Macam Fenomena Yang Dapat Kita Saksikan Yang Berkaitan Hal Seperti Ini Itu Gambaran Karena Apa Semua Ini Dilakukan Karena Keyakinan Atau Karena Keinginan Untuk Menghindarkan Diri Dari Musibah Menghindarkan Diri Dari Balak Tapi Apakah Perbuatan Perbuatan Tersebut Upaya Upaya Tersebut Itu Dapat Dibenarkan Itu Dapat Dibenarkan Menurut Tinjauan Syariat Karena Jul kita Adalah Kiat-kiat Syari'i Berarti Perkaitan Dengan Syariat Kita Melihatnya Dari Kacamata Syariat Kita Dari Kacamata Agama Kenapa Harus Kita Melihat Dari Kacamata Agama Karena Kehidupan Kita Yang Menghidupkan Kita Dan Mematikan Kita Adalah Pencipta Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Menciptakan Kita Di atas Muka Bumi Ini Untuk Kehidupan Yang Sementara Kehidupan Yang Fana Yang Tidak Abadi Yang Akan Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Membiarkan Kita Hidup Di atas Muka Bumi Ini Tanpa Petunjuk Berjalan Meraba-raba Apa yang Harus Dilakukan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Telah Memberikan Bimbingannya Dengan Menurunkan Kitab-kitabnya Dan Mengutus Rasul-rasulnya Utusan-utusannya Dari kalangan Manusia Yang Membawa Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Disampaikan Kepada Manusia Sebagai Bimbingan Petunjuk Kepada Manusia Bagaimana Manusia Itu Berperilaku Bagaimana Manusia Itu Bertindak Bagaimana Manusia Itu Berbuat Di atas Muka Bumi Ini Apa Yang Boleh Diakini Dan Apa Yang Tidak Boleh Diakini Jadi Hal Yang Berkaitan Dengan Iktiqat Keyakinan Yang Berkaitan Dengan Bagaimana Cara Dia Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penciptanya Bagaimana Dia Mengenal Penciptanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Dia Bertakarruf Dan Beribadah Kepada Sang Pencipta Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Dia Bermuamalah Dengan Sesama Manusia Bagaimana Dia Memperlakukan Makhluk Yang Lainnya Hewan Dan Tumbuh Tumbuhan Semuanya Sudah Diterangkan Semuanya Sudah Diatur Sudah Semuanya Sudah Diterunkan Petunjuknya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Manusia Tinggal Mengambil Petunjuk Tersebut Yang Mana Petunjuk Tersebut Telah Disampaikan Seluruhnya Oleh Para Nabi Dan Terakhir Kita Sebagai Umat Yang Terakhir Petunjuk Tersebut Telah Disampaikan Oleh Nabi Dan Rasul Terakhir Yang Diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Manusia Iaitu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Yang Mana Petunjuk Tersebut Telah Disampaikan Seluruhnya Dan Telah Sempurna Dijamin Kesempurannya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penyampaiannya Telah Sempurna Petunjuk Tersebut Dimana Kesempurnaan Itu Telah Dijamin Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berfirman Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati Waraditu Lakum Ul-Islam Dina Pada Hari Ini Telah Aku Sempurnakan Bagi Kalian Agama Kalian Dan Telah Aku Cukupkan Ni'matku Atas Kalian Dan Aku Telah Ridhoi Islam Menjadi Agama Bagi Kalian Dimana Dalam Ayat Ini Allah Menyebutkan Tentang Agama Allah Sebutkan Dengan Kalimat Atau Dengan Kata Sempurna Beda Dengan Ni'mat Disebutkan Dengan Bahasa Cukup Dicukupkan Karena Ni'mat Itu Berbeda Beda Bertingkat Tingkat Keniamatan Yang Diberikan Kepada Satu Kaum Mungkin Berbeda Oleh Bagi Kaum Yang Lain Tidak Bisa Diukur Dengan Kuantitas Artinya Satu Ni'mat Meskipun Jumlahnya Sedikit Diberikan Kepada Dua Orang Yang Berbeda Atau Dua Kaum Yang Berbeda Jumlahnya Berbeda Tetapi Dirasakan Cukup Bagi mereka Dan itu Telah dianggap Cukup Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi kedua Kaum tersebut Meskipun Berbeda Berbeda Jenisnya Berbeda Jenis Ni'matnya Berbeda Jumlahnya Tetapi Semuanya Cukup Berbeda Dengan Agama Allah Sebutkan Dengan Bahasa Sempurna Yang Menandakan Bahwasanya Apa yang Dibawa Oleh Rasulullah Itu Sempurna Tidak Perlu Mendapatkan Tambahan Tambahan Lagi Yang Mana Kesempurnaan Ajaran Yang Sempurna Itu Mencakup Segala Sisi Kehidupan Manusia Apakah Itu Berkaitan Dengan I'tikad Berkaitan Dengan Keyakinannya Berkaitan Dengan Ibadahnya Bagaimana Dia beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Mulai Dari Ibadah Yang Wajib Maupun Yang Sunnah Ketika Dia Mau Solat Syarat Syaratnya Solat Adalah Tohara Bagaimana Dia bertohara Telah Diajarkan Semuanya Oleh Di dalam Islam Melalui Rasulullah Telah Berwudu Bagaimana Caranya Mandi Janabah Mandi Junub Istilahnya Mandi Wajib Perempuan Yang Selesai Haid Atau Nifas Bagaimana Dia bersihkan dirinya Seorang 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 Yang Sudah 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 diberikan Petunjuknya Oleh Rasulullah Sallallahu Kata Seorang Dari kalangan Ahlu Kitab Dan datang kepada Salman Al-Farisi Allamakum Nabiyukum Kulla She'in Hatta Al-Khira'ah Dengan Nada Sinis Menyindir Karena Pada bagian Terakhir Dari ucapannya Itu Dia menyebutkan Hatta Al-Khira'ah Sampai Buang Air Hal Yang Azakumullah Hal Yang Kurang Baik Untuk Dibahas Nah Tetapi Bukannya Merasa Hina Bukan Merasa Rendah Malah Sahabat tersebut Radiyallahu Anhum Merasa Bangga Dengan Apa Yang Telah Dibawa Rasulullah Sallallahu Dengan Penyampaian Yang Sempurna Dari Ajaran Agama Yang Dibawa Rasulullah Sallallahu Ketika Dia mengatakan Al-Lamakum Nabiyukum Kulla Shai'in Hatta Al-Khira'ah Nabi kalian Sudah mengajarkan Segala sesuatu Sampai Buang air Cara buang air Pun diajarkan Lainnya Untuk Menyindir Ya Mengejek Malah Dibenarkan Betul Katanya Ajal Na'am Nabi Sallallahu 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 Mengajarkan Kepada kami Untuk Tidak Ber Istinja Dengan Tangan Kanan Tidak Ber Istinja Kurang dari Tiga batu Tiga Kurang dari batu Bagi yang Tidak Menggunakan Air Tidak Menggunakan Juga Tidak Menggunakan Batu Tidak Menggunakan Tulang Dan Kotoran Hewan Dia membenarkan Ucapan Bahwasannya Nabi telah Mengajarkan Segala Sesuatu Sehingga Kalau kita Mau mencari Apa Saja Perkara Mulai Dari kita Bangun Tidur Sampai Tidur Kembali Mulai Yang terjadi Di awal Bulan Muharram Sampai Akhir Bulan Dhul Hijja Semuanya Sudah Diberikan Tuntunannya Oleh Rasulullah Sallallahu Telah Diberikan Petunjuknya Dalam Ajaran Agama Kita Dalam Islam Sepanjang Tahun Dari Awal Tahun Sampai Akhir Tahun Dari Waktu Pertama Kita Bangun Sampai Kita Tidur Kembali Semua Sudah Diajarkan Bahkan Cara Tidur Pun Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Ala Sallam Cara Berjalan Cara Duduk Bagaimana Memberi Salam Ketika Memasuk WC Masuk Toilet Masuk Jamban Diajarkan Adabnya Untuk Tidak Masuk Dengan Kaki Kanan Melainkan Dengan Kaki Kiri Keluarnya Sebaliknya Kita Keluar Dengan Kaki Kanan Apalagi Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Perkara Akidah Perkara Yang Sangat Erat Kaitannya Dengan Keimanan Keimanan Manusia Keimanan Seorang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perkara 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 Akidah Yang Sangat Dekat Sekali Hubungannya Dengan Kecintaan Dan Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Perkara Perkara Adab Yang Mungkin Seorang Itu Salah Dalam Adab Salah Dalam Adab Memberi Salam Orang Yang Duduk Malah Yang Sedang Diam Malah Yang Dahulu Memberi Salam Kepada Orang Yang Berjalan Dia Mungkin Tidak Akan Jatuh Kedalam Dosa Walaupun Itu Kurang Adab Tetapi Kalau Dia Salah Dalam Keyakinan Dalam Akidah Menyimpang Dalam Keyakinan Maka Bisa Saja Mendatangkan Bahaya Yang Besar Bisa Mendatangkan Musibah Yang Terbesar Bisa Mendapatkan Ancaman Adab Dari Allah S.W.T Karena Keyakinannya Tersebut Maka Perkara Yang Pertama Kita Harus Fahami Bahwasannya Semua Aturan Kehidupan Kita Jalan Kehidupan Kita Telah Diberikan Bimbingannya Diberikan Petunjuknya Oleh Allah S.W.T Termasuk Dalam Menolak Balak Atau Menangkal Musibah Semuanya Sudah Diberikan Bimbingannya Oleh Allah S.W.T Musibah Ataupun Balak Adalah Sesuatu Bagian Daripada Ketentuan Allah S.W.T Bagian Daripada Takdir Takdir S.W.T Yang Telah Dituliskan Di Lewa Mahfud 50.000 Tahun Sebelum Diciptakannya Langit Dan Bumi Sebagai Dalam Hadith Rasulullah S.W.T Tentang Tentang Takdir Khala'ik Inna Allah Kitaba Maqadir Khala'ik Nah Bi Khamsina Al-Fasana Qabla Yakhluq Assamawati Wal-Ardu Sesungguhnya Allah Menuliskan Takdirnya Para Makhluk 50.000 Tahun Sebelum Menciptakannya Langit Dan Bumi Apa yang Terjadi Dengan Kita Sudah Ditaqdirkan Oleh Allah S.W.T Tapi Ini Tidak Menafikan Mengambil Sebab Kita Sebutkan Nantinya Insya'Allah Ta'ala Merupakan Bagian Dari Ketentuan Allah S.W.T Sehingga Musibah Itu Ataupun Balak Itu Tidak Hanya Menimpa Orang Orang Yang Orang Tertentu Saja Tidak Hanya Menimpa Orang Yang Yang Jahat Saja Orang Yang Tidak Melakukan Ritual Saja Orang Yang Melakukannya Dia Akan Melakukan Ritual Balak Dia Akan Selamat Dari Balak Tidak Berapa Banyak Orang Yang Sudah Berusaha Melakukan Mengambil Sebab Apakah Sebab Yang Syarii Atau Sebab Yang Tidak Syarii Tetapi Juga Sebabnya Itu Allah Takdirkan Perjalanan Takdirnya Itu Tidak Sejalan Dengan Usahanya Atau Usahanya Itu Tidak Sejalan Dengan Apa Yang Telah Ditakdirkan Baginya Walaupun Sebagian Sejalan Artinya Dia berusaha Terhindar Dari Musibah Dan Allah Hindarkan Dia Dari Musibah Tapi Ada Yang Sudah Berusaha Menghindari Musibah Tapi Allah Takdirkan Dia Dapatkan Musibah Kenapa Karena Manusia Berjalan Dengan Ketentuan Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Saya katakan Tadi Kita akan Bahas Masalah Mengambil Sebab Dengan Ketentuan Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Bukan Orang Yang Jahat Saja Yang terkenal Musibah Bahkan Para Nabi Para Nabi Hamba Allah Yang Paling Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Siapa Yang Paling Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tentu Para Nabi Para Nabi Pun Mendapatkan Musibah Mendapatkan Balak Sebagaimana Orang Jahat Mendapatkan Musibah Sehingga Para Nabi Pun Dapat Musibah Ada Nabi Yang Terkena Penyakit Kulit Bertahun Tahun Lamanya Ada Nabi Yang Musibahnya Dia ditelan Oleh ikan Nabi Yunus Para Nabi Bahkan Rasulullah Begitu Banyak Yang Beliau Dapatkan Berdarah Gigi Geraham Beliau Sampai Dalam Perang Uhud Jadi Banyak Yang Mana Hal ini Hal-hal yang Dihindari Oleh sebagian Orang Dengan Memasang Penolak Balak Dengan Memasang Atau Menggantungkan Misalnya Jimat Pada dirinya Supaya Dia Tidak Terluka Tapi Nabi Sallallahu Sallam Pun Terluka Dalam Peperangan Para Nabi Demikian Pula Orang-orang Sallih Sehingga Dari Sini Kita Mengambil Pelajaran Bahwasanya Musibah Itu Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Diterulukan Kepada Siapa Saja Yang Dikendaki Dari Hamba Hambanya Cuma Sebabnya Berbeda Beda Terkadang Musibah Itu Diturunkan Kepada Seorang Untuk Menaikan Derajat Seorang Menaikan Derajat Seorang Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makin Besar Ujiannya Makin Kemudian Dia Bersabar Dengan Ujian Tersebut Tersebut Musibah Atau Bala Yang Menimpannya Itu Makin Tinggi Pula Derajatnya Atau Makin Tinggi Pula Diyangkatnya Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab mana Yang kita Ketahui Bahwasanya Asyaddu Balaan Asyaddu Nasi Balaan Al Anbiya Kata Nabi S.A.W. Orang Yang Paling Dahsyat Orang Yang Paling Keras Balanya Ujiannya Mendapatkan Balak Adalah Para Nabi Kemudian Setelah Itu Yang Derajatnya Di bawah Mereka Dari Orang Orang Salih Para Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berikutnya Yang Mana Orang Yang Ketika Mendapatkan Musibah Mendapatkan Balak Dia Bersabar Dia Ridha Dengan Apa Yang Allah Takdirkan Kepadanya Maka Dia Akan Dapatkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebaliknya Maka Dia Akan Dapatkan Barang Siapa Yang Marah Tidak Terima Dengan Apa Yang Allah Takdirkan Kepadanya Itu Dalam Artinya Dia Tidak Bersabar Maka Dia Akan Dapatkan Kemurkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Bersabar Dengan Musibah Setelah Mengambil Sebab Untuk Menghindarkan Diri Dari Musibah Sebab Sebab Yang Syari Tetap Dia Mendapatkan Musibah Dia Mendapatkan Balak Maka Dia Akan Dapatkan Pahala Orang Yang Bersabar Yang Mana Orang Bersabar Balasannya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Sebaliknya Terkadang Orang Yang Lalai Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Orang Orang Yang Ingkar Nah Orang Yang Tidak Beriman Orang Yang Kufur Orang Orang Yang Melakukan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Ajaran Rasulullah S.A.W Tapi Kehidupannya Enak Sekali Ni'mat Nyaman Tidak Ada Bencana Yang Menimpanya Sehingga Orang Mungkin Mengira Berarti Sudah Benar Apa Yang Dilakukannya Itu Jangan Terkecoh Jangan Tertipu Dengan Apa Yang Kita Lihat Karena Ukuran Kita Harus Mengukur Terhadap Perbuatan Orang Itu Dengan Timbangan Syariat Bukan Bukan Melihat Dari Apa Yang Berjalan Dari Kehidupannya Timbangan Syariat Kalau Kita Lihat Bahwa Orang Yang Berhasil Itulah Orang Orang Yang Kaya Raya Itulah Orang Orang Yang Benar Maka Banyak Sekali Orang Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Hidupnya Bersenang Senang Sementara Nabi S.A.W. Sudah Mengatakan Bahwasannya Dunia Itu Adalah Sijin Bagi Orang Orang Beriman Penjara Bagi Orang Beriman Dan Surga Bagi Orang Orang Kafir Surganya Orang Orang Kafir Maka Jangan Terkecoh Dengan Apa Yang Kelihatan Dia Sudah Melakukan Ritual Tolak Abala Dia Selamat Sudah Bertahun Tahun Dia Melakukannya Buktinya Dia Selamat Berarti Benar Jangan Terkecoh Dengan Seperti Menimbang Sesuatu Segala Perkara Dengan Timbangan Syariat Dengan Timbangan Kitab Allah Dan Sunnah Rasulullah S.A.W. S.A.W. Karena Selain Sebab Balak Itu untuk Menaikan Derajat Orang-orang Yang Beriman Ketika Dia Bersabar Dengan Balak Atau Musibah Menimpanya Dia Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah S.A.W. 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 Ketika Dia Tidak Bersabar Maka Dia Tidak Diangkat Boleh Menurun Derajatnya Karena Tidak Bersabar Sakhat Sebagaimana Dalam Hadith Yang Kita Sebutkan Tadi Barang Siapa Yang Marah Atas Musibah Yang Menimpanya Maka Dia Juga Akan Dapatkan Kemurkan Allah S.A.W. Sementara Musibah Itu Nah Musibah Yang Menimpa Seorang Bahkan Sampai Musibah Kata Nabi S.A.W. Sampai Duri Yang Menusuk Pun Itu Ada Menfaatnya Bagi Seorang Yang Beriman Bisa Menjadi Menjadi Gugur Dosa Dosanya Ketika Dia Bersebar Atas Musibah Yang Menimpanya Maka Diantara Sebab Sebab Turunnya Musibah Itu Adalah Karena Kekufuran Karena Pengingkaran Karena Kejahatan Karena Kemaksiatan Yang Dilakukan Oleh Oleh Manusia Yang Kemudian Allah S.W.T. Menyegerakan Uqubah Kepada Orang Tersebut Dengan Bentuk Musibah Kalau Dia Orang Mumin Disegerakan Uqubah Baginya Agar Dia Tersadar Sebagai Peringatan Baginya Untuk Bertobat Kepada Allah S.W.T. Tapi Orang Sebagian Orang Sudah Menapatkan Musibah Tidak Juga Sadar Malah Larinya Kepada Hal Yang Jauh Dari Petunjuk Allah S.W.T. Bukan Bertobat Kepada Allah Kembali Kepada Kitabullah Dan Sunnah Rasulullah S.W.T. Malah Melakukan Hal Yang Mendatangkan Kemurkaan Allah S.W.T. Padahal Datang Yang Musibah Asalnya Karena Kemaksiatan Yang Meraja Lewat Sudah Kita Membaca Sejarah Orang Orang Terdahulu Termasuk Diantaranya Misalnya Apa yang Allah Timpakan Kepada Qamlut Atas Kemaksiatan Mereka Selain Tentu Pengingkaran Mereka Terhadap Tauhidullah Azzawajalla Kemaksiatan Yang Meraja Lillah Ketika Itu Adalah Liwata Homoseksual Menyukai Sesama Jenis Menyukai Sesama Jenis Menyukai Laki-laki Yang Akhirnya Mendatangkan Kemurkan Allah Meskipun Mereka Sudah Dengan Sabarnya Nabiullah Lut Berda'wah Kepada Mereka Tetapi Mereka Tidak Menerima Da'wah Kecuali Hanya Sedikit Segelintir Orang Saja Yang Kemudian Allah Memerintahkan Nabi Lut Untuk Menghindari Khaum Atau Perkampungan Mereka Yang Kemudian Allah Timpakan Musibah Kepada Mereka Adab Kepada Mereka Atas Perbuatan Mereka Terkadang Musibah itu Ditimpakan oleh Allah SWT Sebagai Uqubah Atas Perbuatan Manusia Tidak Tidak Satu Musibah Menimpa Kalian Melainkan Karena Perbuatan Tangan Kalian Sendiri Hanya Saja Allah Masih Memaafkan Dari Banyaknya Perbuatan Perbuatan Atau Keliruan Keliruan Kita Kalau Kalau Menghitung Hitungan Dengan Perbuatan Kita Kelalaian Kita Maka Mungkin Setiap Saat Kita Mendapatkan Uqubah Dari Allah SWT Tapi Allah SWT Yang Maha Pengasih Masih Menyayangi Kita Hamba Hambanya Terkadang Memberikan Peringatan Kepada Kita Ada Yang Karena Banyak Maksiat Mungkin Suatu Waktu Dia Keluar Rumah Terjatuh Nah Kecelakaan Misalnya Terpeleset Keselew Ada Yang Patah Kakinya Mungkin Itu Berupakan Bagian Daripada Peringatan Allah SWT Agar Hamba Tersebut Segera Kembali Kepada Allah SWT Tapi Sebagian Orang Malah Larinya Kepada Hal Yang Jauh Dan Mendatangkan Kemurkaan Allah SWT Nah Maka Untuk Menghindari Atau Menjauhkan Diri Dari Musibah Ataupun Balak Setelah Kita Melihat Di Awal Tadi Fenomena Kita Saksikan Ataupun Kita Mungkin Dengar Kalau Tidak Menyaksikannya Sendiri Orang Mengambil Sebab Tapi Sebab Itu Ada Yang Syari'i Dan Ada Yang Tidak Syari'i Maka Syarat Pertama Daripada Sebab Itu Yang Pertama Adalah Harus Syari'i Sesuai Dengan Syariat Tidak Bertentangan Dengan Syariat Allah SWT Dan Atau Sebab Sebab Tersebut Sebab Yang Mujar Kalau Tidak Berkaitan Langsung Dengan Tidak Ada Nilai Dinianya Tidak Nilai Petunjuknya Dari Al-Quran Ataupun Sunnah Tapi Sifatnya Duniawi Maka Sebab Tersebut Haruslah Sebab Sebab Yang Mujar Robah Yang Sudah Teruji Nah Misalnya Untuk Menghindarkan Dari Hal Seperti Ini Sebab Seperti Ini Misalnya Untuk Menghindari Banjir Misalnya Kita Jangan Mendebang Hutan Sembarangan Nah Kalau Kita Menghabisan Hutan Ketika Allah Turunkan Hujan Di atas Di gunung Di pegunungan Maka Tidak Ada Lagi Pohon Pohon Yang Menempung Air Hujan Memasukkan Air Hujan Ke Akar Akarnya Tapi Air Hujan Itu Akan Mengalir Di atas Permukaan Kemudian Akan Tertampung Pada Satu Tempat Kalau Mungkin Tertampung Pada Satu Tempat Yang Kemudian Pada Gilirannya Ketika Sudah Debitnya Sudah Banyak Akan Menjadi Apa Dicebut Dengan Banjir Bandang Seperti yang Pernah Terjadi Di Manokwari Misalnya Di Berapa Tempat Yang Lain Setelah Itu Nah Maka Dia Mengambil Sebab Masyaratnya Adalah Harus Selain Dia Sesuai Dengan Syariat Sebab Yang Syarii Maka Dia Harus Teruji Artinya Secara Ilmiah Dia Merupakan Sebab Yang Teruji Apa Bahasanya Mujar Rubah Nah Teruji Mungkin Apa Mujar Rubah Itu Syaratnya Kemudian Kedua Bahasanya Kita Mengambil Sebab Selain Syari Syari Sebab Tersebut Maka Kita Melihat Apakah Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Melakukan Sebab Melakukan Perbuatan Mungkin Kita Katakan Ritual Tolak Balak Itu Sudah Sesuai Dengan Tuntunan Syariat Atau Tidak Apakah Melepaskan Apa Apa Bahasanya Ya Melepaskan Misalnya Persembahan Ke Laut Misalnya Ke Sungai Misalnya Tidak 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 Mendatangkan Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Perbuatan Tersebut Bertentangan Dengan Syariat Kita Harus Mempelajarinya Jangan Melihat Santai-santai Saja Atau Menganggap Ini Merupakan Bagian Daripada Kebiasaan Orang Tua Kita Dulu Yang Harus Kita Lestarikan Padahal Dalam Ritual Tersebut Ada Keyakinan Bahasanya Kita Melakukan Persembahan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Persembahan Menyembeli Berkorban Itu Hanyalah Boleh Tujukan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saja Katakanlah Sesungguhnya Solatku Sembelihanku Hidup dan matiku Hanyalah Lillahi Rabbil Alamin Apakah Menyembelikan Mengucurkan Darah Satu hewan Bahkan Hewan yang Paling Kecil Sekalipun Anak Ayam Misalnya Bukan Ayam Besar Apalagi Kerbau Untuk Mengindarkan Bahaya Ketika Satu Tim Membangun Jembatan Misalnya Dengan Mengunjukkan Darah Sekor Kerbau Di situ Itu Sesuai Dengan Petunjuk Agama Kita Atau Malah Datangkan Kemurkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Saja Orang Orang Yang Beriman Dan Beriman Kepada Kitab Allah Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Mereka Mengetahui Bahawa Ini adalah Hal Yang Datangkan Kemurkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kerana Menjadikan Menjadikan Adanya Tandingan Tandingan Dari Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tandingan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kerana Menyembeli Menyembeli Dan Beribadah Berdoa Hanya Boleh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta Isti'ana Isti'asa Hanyalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saja Tidak Kepada Selainnya Maka Harus Dilihat Dalam Timbangan Syariat Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Bersama Para Sohabat Dalam Peperangan Para Sohabat Melihat Orang-orang Mushirikin Memiliki Tempat Menggantungkan Senjata Senjata Mereka Untuk Diambil Keberkahan Menurut Keyakinan Orang-orang Mushirikin Itu Yang disebut Dengan Dhatu Anwata Maka Ada Sohabat Yang mengatakan Rasulullah Sallam Ija'alana Dhatu Anwata Buatkanlah Untuk Kami Dhatu Anwata Tempat Menggantungkan Senjata Supaya Diambil Baraka Berkahnya Supaya Ada Kekuatan Supaya Senjata Itu Tidak Pukul Sekali Pukul Mungkin Bisa Terlempar Orangnya Atau Mungkin Sekali Tebas Putus Lehernya Orang Meskipun Orang Mushirik Itu Menggunakan Ilmu Kebal Dengan Bantuan Syaitan Dari Kalangan Jin Tapi Dengan Satu Senjata Yang telah Digantung Di Zatuan Wad Maka Dia Menjadi Kekuatan Punya Keberkahan Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Allah Bertakbir Beliau Alayhi Sallatu Assalam Allahu Akbar Atas Subhanallah Kalian Sudah Mengatakan Perkataan Sebagaimana Perkataannya Banu Israel Diingkari Oleh Nabi Sallallahu Padahal Keyakinan Sahabat Ini Baik Saja Keberkahan Untuk Kebaikan Untuk Membelak Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Berperang Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Caranya Yang tidak Benar Maka Nabi Sallallahu Sallallahu Katakan Kalian Sudah Mengatakan Sebagaimana Dikatakan Oleh Bani Israel Apa Yang Sudah Pernah Dikatakan Oleh Bani Israel Kepada Nabi Musa Ketika Mereka Baru Saja Melintasi Lautan Yang Terbelah Menjadi Kering Sampai Di Seberang Bani Israel Melihat Orang Beribadah Kepala Sallallahu Subhanahu Wa Ta'ala Berhala Berhala Dari Sallallahu Sebagailah Mereka Sebagai Sembahan Mereka Dari Sallallahu Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kata Nabi Musa Kata Bani Israel Wahir Rasulullah Mereka Berkata Kepala Nabi Musa Buatkanlah Kepada Kepada Kami Ilahan Atau Alihah Sembahan Sebagaimana Mereka Itu Orang-orang Mushrikin Yang Mereka Saksikan Punya Banyak Sembahan Dan Itu Mendatangkan Kemurkaan Atau Kemarahan Nabi Musa Sallallahu Assalam Baru Saja Mereka Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Bahaya Mereka Dikejar Oleh Fir'aun Dan Pasukannya Dan Balat Tentaranya Sampai Allah Menunjukkan Mujizat Nabi Musa Bisa Membelah Lautan Mereka Langsung Meminta Mengikuti Apa yang Mereka Lihat Dari Orang-orang Mushrikin Yang beribadah Kepada 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 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Itu Terjadi Pada Umat Rasulullah Sallallahu 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 Sahabat Yang Dekat Hidup Bersama Rasulullah Sallallahu 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 Menunjukkan Bahwasannya Godaan Untuk Melakukan Penyimpangan Itu Sangat Dekat Terhadap Bani Adam Kepada Manusia Untuk Menyimpangkan Atau Menyelewengkan Keyakinannya Ibadahnya Dari Jalan yang Benar Kepada Jalan yang Sesat Jalan yang Menyimpang Menyimpang Dari Dari Kebenaran Nah Kapan Saja Mereka Menanti Sempatan Apalagi Kalau Tidak Dilendasi Oleh Ilmu Sejak Sejak Dini Itulah Sebabnya Kita Berusaha Untuk Membekali Anak Anak Kita Sejak Awal Setelah Kita Juga Harus Untuk Menghadiri Majlis Majlis Ilmu Untuk Membekali Dari Kita Dan Membersihkan Akidah Kita Dari Penyimpangan Penyimpangan Sehingga Kita Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nantinya Dalam Dalam Keadaan Selamat Diri Kita Dari Penyimpangan Hati Yang Selamat Penyimpangan Dalam Akidah Penyimpangan Dalam Semuanya Kita Bersihkan Diri Kita Dengan Dengan Ilmu Dengan Mahathir Majlis Majlis Ilmu Untuk Kemudian Kita Amalkan Apa Yang Telah Kita Ketahui Demikian Pula Anak Anak Kita Bekali Sejak Dini Sejak Awal Sehingga Mereka Tidak Terbiasa Dengan Melihat Apa Yang Mereka Saksikan Di Sekeliling Untuk Mengikuti Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Di Sekitarnya Kemudian Selain Sebabnya Harus Syari'im Kedua Kita Meyakini Bahwasannya Apa Yang Terjadi Itu Telah Ditaktirkan Oleh Allah Sehingga Kita Tidak Mengandalkan Sebab Tapi Kita Bersandar Kepada Allah Kita Mengambil Sebab Tapi Bertawakalnya Bersandarnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Kita Mengambil Sebab Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menyuruh Kita Untuk Mengambil Sebab Kita Mengambil Sebab Keselamatan Kita Terhindar Dari Musibah Terhindar Dari Bahaya Kita Lakukan Sebab Itu Kita Ambil Sebab nya Tetapi Kita Tidak Bertawakal Kepada Sebab Itu Tidak Mengandalkan Kalau Saya Sudah Ambil Sebab Sudah Sudah Pasti Tidak Kita Bersandar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menciptakan Yang Memiliki Sebab Sebab Tersebut Karena Allah Pencipta Dari Dari Sebab Maka Kita Bersandarnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang ketiga Kita Meyakini Bahwasannya Apa yang terjadi Itu Sesuai Dengan Apa yang Subhanahu Wa Ta'ala Takdirkan Sesuai Dengan Kehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Apa yang Allah Kehendaki Itu Pasti Akan Terjadi Apa Yang Allah Kehendaki Pasti Akan Terjadi Dan Apa yang Allah Tidak Kehendaki Pasti Tidak Akan Terjadi Pasti Tidak Akan Terjadi Kita Yakini Bahwasannya Semuanya Berjalan Berjalan Dengan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Mengambil Sebab Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Terkadang Kita Sudah Mengambil Sebab Tapi Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Sejalan Dengan Sebab Kita Diperintah Diperintahkan Mengambil Sebab Tidak Bertumpu Kepada Takdir Ini Pembahasan Yang Sangat Apa Ya Sensitive Sebenarnya Bicara Tentang Takdir Karena Kita Sebagai Muslim Kita Beriman Kepada Takdir Baik Dan Buruk Takdir Baik Dan Takdir Buruk Kita Beriman Bahwasannya Apa Yang Terjadi Itu Adalah Terlalu Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kita Tidak Dibolehkan Untuk Bersandar Kepada Kepada Takdir Dengan Mengatakan Saya Tidak Usah Mengambil Sebab Percuma Juga Saya Mengambil Sebab Semuanya Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Katakan Kepadanya Kalau Begitu Tidak Usah Makan Karena Semua Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Kalau Kalau Walaupun Tidak Makan Kalau Allah Takdirkan Kenyang Akan Kenyang Sendiri Saya Tidak Usah Pergi Jualan Misalnya Kalau Takdirkan Akan Datang Sendiri Rezekinya Walaupun Tidur Di rumah Dari Pagi Sampai Malam Sampai Pagi Lagi Kembali Tidak Seperti Itu Kita Beriman Kepada Takdir Bahwasannya Apa Yang Terjadi Sudah Ditaktirkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kita Diperintahkan Saja Untuk Mengambil Sebab Kata Nabi Sallallahu Ketika Seorang Sahabat Bertanya Kepadanya Tentang Perkara Tersebut Apakah Tidak Kita Bersandar Saja Kepada Apa Yang Allah Takdirkan Untuk Kita Kata Nabi Sallallahu Beramal Beramal Berbuatlah Kalian Setiap Dari Kalian Itu Dimudahkan Terhadap Apa Yang Dicitakan Untuknya Itu Ditaktirkan Untuknya Ditaktirkan Baginya Kalau Dia Termasuk Bagian Dari Orang-orang Yang Bahagia Yang Berbahagia Maka Akan Dimudahkan Oleh Allah Untuk Beramal Ahlus Sa'ada Kalau Dia Termasuk Orang Yang Sengsara Maka Dia Akan Dimudahkan Untuk Dimudahkan Untuk Berbuat Dengan Amal Ahlus Sa'ada Maka Kata Nabi Sallallahu I'malu Beramal La Kalian Maka Itulah Yang Harus Kita Lakukan Mengambil Sebab Dengan Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Diantara Pertunjuknya Masa Baik Kemudian Musibah Ataupun Balak Itu Kalau kita Lihat Atau Musibah Ataupun Balak Itu Ada Beberapa Tinjauan Dilihat Dilihat Dari Agama Dalam Tinjauan Agama Musibah Pada Agama Seorang Maka Musibah Itu Ada Yang Menimpa Agama Seorang Dan Ada Yang Menimpa Dunianya Sebagaimana Musibah Ada Yang Menimpa Orang Banyak Dan Ada Yang Menimpa Orang Per Orang Individu Dari Pembagian Pembagian Ini Maka Tinjauan Musibah Yang Menimpa Agama Seorang Itu Adalah Musibah Yang Terbesar Musibah Yang Paling Bahaya Yang Untuk Menghindarkan Diri Musibah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Jalannya Itu Menghindari Musibah Tersebut Dengan Mengambil Sebab Karena Demikian Pula Musibah Yang Menimpa Dunia Kita Mengambil Sebab Tetapi Perkara Musibah Yang Menimpa Agama Seorang Itu Musibah Yang Terbesar Yang Nabi S.A.W. Dalam Satu Doa Yang Diri Dari Abdullah Ibn Umar Menggabungkan Musibah Terhadap Din Dengan Musibah Terhadap Dunia Seorang Itu Dalam Satu Doa Yang Awalnya Allah Maqsim Lana Min Khasyatika Ma Yahulu Bainana Wabaina Ma Asik Ya Allah Bagikanlah Kepada Kami Dari Kerasa Takut Kepadamu Yang Akan Memisahkan Antara Kami Dengan Berbuat Masyid Kepadamu Bagian Tengah Daripada Doa Itu Wa Minal Yaqin Ma Yuhain Bihi Alaina Mas 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 Dari Dunia Dan Dari Keyakinan Yang Akan Menjadikan Ringan Bagi Kami Dengan Keyakinan Tersebut Menjadi Ringan Bagi Kami Musibah Musibah Dunia Nah Sebutkan Disitu Terhadap Musibah Dunia Yang Mungkin Kita sudah Mengambil Sebab Atau Tidak Mengambil Sebab Allah Timpahkan Musibah Dunia Perniaganya Kiosnya Terbakar Habis Misalnya Rumah Terbakar Musibah Musibah Dunia Apapun Bentuknya Musibah Dunia Itu Nah Tapi Dalam Doa Nabi Katakan Dan Minal Yaqin Berikanlah Kepada Kami Keyakinan Yang Membuat Musibah Dunia Itu Menjadi Ringan Bagi Kami Kami Tidak Menganggap Apa-apa Musibah Dunia Itu Tetapi Terhadap Musibah Din Nabi Sallallahu Sallam Mengajarkan Doa Kepada Kita Dan Dan Janganlah Janganlah Jadikan Ya Allah Musibah Kami Itu Pada Agama Kami Janganlah Jadikan Musibah Yang terjadi Pada Kami Adalah Pada Agama Nah Menunjukkan Bahwasannya Musibah Yang Terbesar Yang Seorang Itu Harus Berdoa Kepada Allah Agar Tidak Mendapatkan Musibah Itu Adalah Pada Agama Kita Juga Berdoa Kepada Allah Tidak Mendapatkan Musibah Dalam Dunia Kita Harta Anak-anak Keluarga Kita Nah Tapi Musibah Yang Terbesar Itu Yang Patut Kita Berdoa Kepada Allah Agar Terhindar Dari Musibah Dunia Berupa Kekufuran Berupa Kemunafikan Misalnya Penyakit Syahwat Atau Syubah Dalam Agamanya Sehingga Dia Terpengaruh Menyimpang Memiliki Keyakinan Yang Menyimpang Dari Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wala Ahli Wasallam Dan Musibah Musibah Din Yang Lainnya Nah Itu Musibah Nah Kemudian Untuk menghindarkan Di dalam Musibah Maka kita Melakinya Perbanyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti doa Yang Sudah Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Assalam Allah Yang Diantaranya Adalah Allah Taja'al Musibat Na Fidina Nah Bersubah Kita Terhindar Dari Musibah Agama Musibah Yang Paling Berbahaya Yang Kalau Seorang Mati Mungkin Saja Musibah Agamanya Itu Bisa Memasukkannya Kedalam Neraka Dan Menjauhkannya Dari Dari Surganya Allah Subhanahu Kemudian Menghindarkan Diri Dari Musibah Dengan Memperbanyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mohon ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Karena Kita Manusia Tidak Lepas Dari Kesalahan Apalagi Ketika Kita Menyaksikan Begitu Banyak Penyimpangan Banyak Kesalahan Banyak Kemaksiatan Merajalela Di sekitar Kita Maka Kita Bampar Banyak Istighfar Kita Mampu Melakukan Ingkar Lumungkar Bagi Yang Punya Kewenangan Dengan Ingkar Lumungkar Dengan Tangannya Dilakukan Dengan Tangannya Tidak Mampu Dengan Tangannya Barang Siapa Dari Kalian Yang Melihat Satu Lumungkaran Maka Hendaknya Dirubah Dengan Tangannya Yang Tidak Mampu Dengan Tangannya Dengan Lisannya Dia Ingkar Kemungkaran Jangan Dibiarkan Kemungkaran Itu Kalau Dia Tidak Mampu Tidak Mampu Dengan Lisannya Maka Dengan Hatinya Kalau Dia Masih Punya Lisan Apakah Lisan Lidah Lisan Yang Betul Lisan Atau Lisan Seperti Punya Dalam Menulis Dengan Tulisan Maka Mengingkari Kemungkaran Dengan Tulisan Dibaca Oleh Orang Tulisan Tulisannya Itu merupakan Bagian Selama Kita memiliki Kemampuan Untuk Itu Ada Kemampuan Untuk Itu Tidak Mampu Dengan Lisan Maka Dengan Dengan Hati Kata Nabi Salam Banyak Kemungkaran Banyak Kemusiaatan Termasuk Mulai Masuknya Untuk Melegalkan Untuk Menjadikan Komuslim Menerima Begitu Saja Penyakit Penyuka Sesama Jenis Mungkin Istilahnya Sekarang LGBT Lesbi Gay Gay Itu Laki-laki Laki-laki Perempuan Lesbi G B Apa itu Biseksual Dan Transgender Transgender Ya Nah Yang Kelihatan Arusnya Sangat Kuat Nah Berusaha Untuk Ditanamkan Kepada Abnaul Muslimin Untuk Menggap Itu Hal Yang Wajar Yang Berusaha Mereka Menipu Abnaul Muslimin Dengan Mengatakan Itu adalah Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal itu Bukan Bukan Hal yang Dikendaki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kelainan Seksual Sebagai Penyakit Maka Penyakit Harus Diobati Bukan Untuk Dibiarkan Berkembang Kalau Penyakit Dia Obati Dia Obati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Mengutus Rasulnya Sampai Menjadikan Da'wanya Nabi Lut Untuk Untuk Mengingkari Kemungkaran Yang ada Pada Waktu itu Penyuka Sesama Jenis Bahkan Menjadikan Adabnya Kepada Orang-orang Yang Tidak Menerima Da'wahnya Nabi Lut Maka Maka Kita Yang Tidak Mampu Yang Kita Tidak Mampu Maka Kita Engkari Dengan Hati Dan Banyak Beristighfar Semoga Allah Tidak Menimpakan Adabnya Kepada Kepada Kita Karena Sebaga Dalam Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takutlah Kalian Kepada Fitnah Fitnah Adab Atau Adab Yang Tidak Hanya Akan Menimpa Orang-orang Yang Berbuat Kezoliman Saja Diantara Secara Khusus Tapi Juga Akan Menimpa Orang Banyak Meskipun Dalam Haditha Aisyah Umulmumin Radiyallahu Anha Ketika Dibacakan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Ayat Ini Kemudian Dikatakan Kalau begitu Kita Masih Bisa Diadab oleh Allah Subhanahu Atas Kemungkaran Yang Ada Maka Nabi Sallallahu Sallam Memberikan Penjelasan Selama Masih Ada Pengingkaran Kepada Kemungkaran Kemudian Juga Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Lainnya Dan Tidaklah Allah Akan Mengadab Mereka Sementara Engkau Masih Berada Di Tengah Tengah Mereka Itu Pada Jaman Nabi Sallallahu Mereka Rasulullah Masih Berada Bersama Para Sahabat Tetapi Kita Sekarang Ini Tidak Ada Lagi Rasulullah Bersama Kita Yang Ada Tinggal Istighfar Dan Tidak Allah Akan Mengadab Mereka Sementara Mereka Masih Beristighfar Masih Mohon Maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kekeliruan Kekeliruan Yang Kita Sengaja Ataupun Tidak Sengaja Kita Diajarkan oleh Nabi Kita Untuk Beristighfar Dalam Selesai Satu Ibadah Seperti Solat Beliau Mengajarkan Untuk Beristighfar Tiga Kali Astagfirullah 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 Nah Yang Kata Nabi Sallallahu Sallam Beliau Beristighfar Tidak Kurang Dari 70 Atau Sampai 100 Kali Dalam Dalam Sehari Tidak Kurang Dari 100 Kali Beliau Beristighfar Mohon Ampunan Mohon Magfirahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Kita Banyak Mohon Ampun Kepada Allah Ta'ala Kemudian Mohon Berdoa Kepada Allah Ta'ala Selain Kita Mengambil Sebab-sebab Yang Syari Ataupun Yang Mujarroba Seperti Kalau Berkendaraan Kalau Melakukan Perjalanan Supaya Terhindar Dari Bahaya Misalnya Jangan Memaksakan Diri Kalau Sudah Ngantuk Istirahat Kemudian Kendaraannya Diperiksa Baik-baik Remnya Jangan Katakan Saya Sudah Melakukan Perjalanan Ini Sudah Melakukan Ritual Ke Kuburan Fulani Sudah Dijamin Selamat Saya Pernah Menyaksikan Satu Orang Dari Jemaah Haji Jemaah Haji Meninggal Ketika Dalam Perebutan Untuk mencium Hajar Aswad Karena Kalau kita Sampai sekarang Apalagi Di musim Setelah Covid Ini Tentu Orang Banyak Cuma Sekarang Tidak Ada Kemungkinan Untuk Mencium Hajar Aswad Tidak Seperti Dulu Orang Perebutan Dan Orang Menggunakan Calo Menyewa Lima Orang Untuk Memasukkan Dia Kedekat Hajar Aswad Mencium Sementara Kelima Orang Ini Menyikut Sana Sini Orang Orang Yang Ada Sekitarnya Melakukan Perbuatan Yang Haram Untuk Mengambil Satu Hal Yang Sunnah Hal Yang Sunnah Sementara Dia Melakukan Perbuatan Yang Haram Qadar Allah Orang Ini Bapak Ini Meninggal Dunia Dari Barang Yang Diambil Di Rumah Sakit Itu Ada Tulisan Doa Untuk Selamat Dari Salah Satunya Selamat Dari Pencurian Tidak Kecurian Dompet Takdirnya Atau Barang Barang Mungkin Dia Selamat Dari Itu Tapi Dia Tidak Selamat Dari Musibah Kematian Kalau Itu Sudah Takdirnya Tentu Saja Mudah Badan Itu Merupakan Bagian Daripada Syahidnya Karena Dia Sedang Beribadah Pada Allah Dan Tidak Termasuk Orang Yang Melakukan Perbuatan Yang Diharam Ketika Itu Menyakiti Orang Lain Untuk Melakukan Suatu Sunnah Jadi Banyak Orang Melakukan Ibadah Haji Datang Dulu Ke Kuburan Tertentu Agar Supaya Selamat Perjalanannya Berangkat Sampai Kembali Kembali Setelah Itu Kembali Lagi Berterima Kasi Kepada Kuburan Tersebut Bukan Berdoa Kepada Allah Agar Terselamatkan Dari Segala Mara Bahaya Segala Musibah Makanya Kesimpulannya Bahasanya Semua Musibah Itu Adalah Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Yang memberikan Musibah Kepada Hamba Hambanya Musibah Yang besar Sampai Musibah Yang kecil Semuanya Adalah Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terjadinya Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sebabnya Mungkin Untuk Mengangkat Derajat Seolah Hamba Atau Untuk Mengugurkan Dosa Dosanya Seperti Ketika Seorang Dertusuk Duri Atau Sebagai Uqubah Yang Disegerakan Terhadap Hamba Tersebut Agar Dia Insaf Agar Dia Kembali Bertobat Kepada Allah Ta'ala Atau Sebagai Uqubah Bagi Orang Orang Yang Sudah Keluar Dari Dari Ajaran Atau Sudah Keluar Dari Agama Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Yang Dilakukan Kepada Kaum Tertentu Kaum Lut Misalnya Nah Maka Kita Mengambil Sebab Yang Syari Banyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mengambil Sebab Sebab Yang Dunia Sifatnya Dan Banyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Dalam Kesempatan Ini Waktunya Sudah Lewat 20 Menit Ada Manfaatnya Termasuk Sebagai Diri Saya Sendiri Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Nah Yang Benarnya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ketala Kekurangannya Kurangan Dan Kelemahan Dari Saya Sendiri Nah Berbagi Kebaikan Bersama Peduli Da'wah Sepenuh Harapan Untuk Perjuangan Malam Ganjil Menundukkan Hati Untuk Berserah Diri Mengharap Keutaman Malam Ini Tanpa Kepastian Namun Kesengguhan Di Malam Ini Menjadi Bukti Untuk Hasil Besar Saat Bertepatan Dengan Laylatul Qadar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Mabauti Rahmat Lill Alamin Nabina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbih Wa Mentabi Akum Bi Ihsanin Ila Yaudin Din Amabat Di Malam Yang Ke 29 Ini Ada Dua Hal Yang Sebaiknya Kita Renungi Dan Kita Berharap Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menugerahi Kita Dengan Dua Hal Yang Pertama Adalah Membuat Perpisahan Yang Terbaik Karena Rasulullah S.A.W. Bersabda Wa Innamal Amal Bil Khawatim Amalan Itu Tergantung Pada Penutupnya Karena Itu Kita Tutup Bulan Ramadan Ini Di Sepuluh Malam Terakhir Dengan Ketaatan Ibadah Ibadah Dan Dipuncak Dari Ibadah Ibadah Tersebut Berakhir Di Akhir Dari Ramadan Dan Ini Malam Yang Kedugus Sembilan Dari Malam Ganjil Kita Sangat Berharap Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Dosa-dosa Kita Memberikan Kita Yang Terbaik Dan Mengandung Gerahkan Kepada Kita Perbekalan Yang Menyelamatkan Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Perbekalan Yang Dengannya Kita Meraih Dari Husnul Khatimah Sehingga Kita Berbahagia Untuk Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Diperlukan Kesungguhan Keikhlasan Ketulusan Kejujuran Semangat Yang Yang Maksimal Dan Diperlukan Seorang Itu Selalu Mengingat Dari Para Nabi Para Sahabat Dan Orang-orang Yang Salih Orang-orang Yang Telah Mendahului Kita Di Dalam Beribadah Memberi Contoh Ibadah Yang Terbaik Kepada Allah Subhanahu Kemudian Yang Kedua Adalah Kita Bermohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluar Dari Dunia Ini Dalam Keadaan Selamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Ayatuhan Nafsul Mutama Inna Irji'i Ila Rabbiki Radiyata Marudiyah Fadakhuli Fi Ibadi Wadakhuli Jannati Wahi Jiwa Yang Tumaknina Yang Tenang Kembalilah Engkau Kepada Rabbmu Dalam Keadaan Ridha Dan Diribai Masul Engkau Kedalam Golongan Hamba Hambaku Dan Masul Engkau Kedalam Surgaku Selalu Bermohon Kepada Allah Agar Supaya Kita Keluar Dari Dunia Ini Dalam Keadaan Selamat Dan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ya Allah Janganlah Engkau Hinakan Saya Di Hari Kebangkitan Hari Di mana Tidak Bermanfaat Harta Dan Anak Anak Kecuali Siapa Yang Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Hati Yang Selamat Selalulah Menghadirkan Dari Makna Ini Pada Segala Amalan Sebab Ini Adalah Motivasi Yang Terkuat Pada Diri Seorang Hambah Untuk Meraih Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Paling Pentingnya Dia keluar Dari Dunia Ini Dalam Keadaan Dia Ridha Dan Dia Ridha Sempurna Pada Pada Dirinya Hal Hal Yang Terbaik Untuk Dia Ridha Kepada Allah Kepada Syariat Kepada Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengikuti Rasulnya Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Dia Juga Diridhai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merahmati Kita Semua Mengampuni Dosa Dosa Kita Menutup Bulan Ramadhan Ini Dengan Hal Yang Terindah Untuk Kita Semua Sebagaimana Saya Bermohon Kepada Allah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menganugerahkan Kepada Kita Semua Khusnul Khatimah Yang Membuat Kita Berbahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Saat Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikutkan kebaikan sedekah dalam perjuangan malam ini Dengan menyalurkannya ke lembaga resmi untuk mendukung penyebaran dakwah di rekening BSI 7882078824 Atas nama peduli dakwah Kode transfer 10 Contoh 100.010 rupiah Untuk konfirmasi Hubungi 0811432882 Fokuskan diri Sisihkan sementara ambisi duniamu Perhatianlah kepada momen berharga Yang perlu engkau perjuangkan saat ini Peduli dakwah Untuk dakwah Kita peduli Yuk Tunaikan zakat infak dan sedekah di bulan Ramadan Bersama las peduli dakwah Buat hati tenang Dengan menyalurkannya ke lembaga amil zakat yang resmi dan terpercaya Jika di bulan-bulan lain Anda mungkin masih jarang Bahkan belum sempat bersedekah Di bulan ini saatnya meniti kebaikan itu Dengan peruntukan sedekah yang bebas Anda tentukan Salurkan sedekah terbaik Anda Melalui rekening BSI Dan bencana alam 7882478823 Untuk pembangunan masjid, pesantren, tahfizul Quran, dan fasilitas dakwah Seluruhnya atas nama peduli dakwah Anda juga bisa mengantarkan langsung ke kantor kami Jalan baji rupa nomor 8 Jalan baji rupa nomor 8 lantai 2 gedung serbaguna Makassar Informasi dan konfirmasi transfer hubungi 0811-43-2882 Info update kegiatan peduli dakwah bisa Anda cek langsung Di www.pedulidakwah.org.id Youtube.pedulidakwah.org.id Facebook.com Slashlaspedulidakwah Instagram.com Slashlaspedulidakwah Telegram.me Slashlaspedulidakwah X.com Slashlaspedulidakwah Update laporan keuangan bisa dilihat di Slashlaspedulidakwah.org.id Slash laporan deskeuangan Slash laporan deskeuangan 2024 Mengetahui Ketua Dewan Pengawas Syarialas Pedulidakwah Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala Pedulidakwah Untuk dakwah Kita peduli Kena itu suatu hari Al-Hasan Al-Basri Melewati seorang anak muda Seorang pemuda Yang tertawa Maka Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya Apakah kamu sudah menjamin dirimu Mampu melewati jembatan di atas neraka jahannan? Anak muda ini Tidak bisa menjawab Ustaz Al-Hasan Al-Basri berkata Apakah kamu mampu Menjamin dirimu Selamat dari siksaan api neraka? Anak muda ini tidak bisa menjawab Kata Al-Hasan Al-Basri Kematian adalah kepastian Melewati asyarat adalah ketentuan Surga dan neraka adalah tempat kita berpijak Dan tidak ada seorang pun Yang mengetahui di mana arahnya Kemudian kita lalai darinya Maka semenjak itu anak muda tersebut Tidak pernah terlihat tertawa Ia memiliki rasa takut yang sangat besar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini dari sebab yang agung Mengingat kebesaran Kedahsyatan hari kiamat Adalah hal yang sangat indah Bagi seorang hamba Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu A'la nabi Muhammad Amma Ba'ad Kembali kita lanjutkan Pertemuan keempat dari silsilatu Hidayatul Quran Sebelumnya kita telah sebutkan Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan fitrah manusia Mengubah kehidupan mereka Menjadikan tidak ada satupun umat Yang pernah memiliki peradaban Di muka bumi ini Melainkan didapati Mereka memiliki objek Yang mereka serahkan kepadanya Rasa syukur ketika mendapatkan ni'mat Dan meminta perlindungan Ketika khawatir dan takut Terhadap sesuatu Kemudian kita sebutkan Bahwasanya Manusia terbagi dua Di dalam merealisasikan Rasa syukur dan rasa takut ini Sesuai dengan Kondisi apakah mereka ini Merealisasikannya Berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Ataukah mereka ini Merealisasikan rasa syukur ini Berdasarkan perasaan mereka Dan Inovasi yang mereka lakukan Bukan dari petunjuk dan hidayah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada manusia Melalui Nabi dan Rasul Kemudian Allah menurunkan kepada mereka Kitab-kitabnya Dan ini semua Rasa takut Dan rasa syukur Yang diluapkan oleh seseorang Ini semuanya diantara Bentuk ibadah Diantara firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjelaskan bahwasanya Rasa syukur ini adalah Ibadah Firman Allah di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman Jika kalian bersyukur Maka niscaya Allah akan rida kepada kalian Dan ini diantara definisi ibadah Disebutkan Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hikham Dalam kitabnya Manzumah Sulamil Usulila Ilmi Usul Thummal ibadatuh yasmun jami'u Likulli ma yardhal ilahu s-sami'u Definisi ibadah Adalah sebuah penamaan Yang mencakup segala hal Yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu berupa Keyakinan Ucapan Ataupun perbuatan Maka Ketika seorang mengetahui bahwasanya Ibadah itu mencakup banyak hal Diantaranya adalah Apa yang Allah jadikan fitrah pada manusia Yaitu meluapkan rasa syukur Dan juga Meminta perlindungan dari sesuatu yang ia takutkan Yang mana semuanya ini adalah ibadah Maka dia Harusnya mengetahui bahwasanya ibadah itu Secara logika Yang Allah jadikan Di dalam Akal manusia ini Akal untuk berfikir Bahwasanya sesuatu itu Sebuah objek Tidak berhak diserahkan kepadanya ibadah Kecuali memenuhi tiga hal Sesuatu Atau suatu objek Tidak berhak diserahkan kepadanya ibadah Baik itu ibadah Menyembah Sujud Ataupun seperti yang kita sebutkan Meluapkan rasa syukur Atau meminta perlindungan dari sesuatu yang dikhawatirkan Atau ditakutkan Semuanya ini ibadah Tidak berhak diserahkan kepada sesuatu Kecuali jika sesuatu tersebut memenuhi tiga hal Yaitu Dia yang bisa mencipta Dia yang bisa mengatur memberi rezeki Dan dia yang memiliki Seluruh apa yang ada di alam semesta ini Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan Di dalam firmannya Di surat Al-Baqarah Allah berfirman Ya ayyuhannas U'budu rabbakum alladhi khalaqakum Walladhinam yang kablikum La'allakum tattaqun Perhatikan Hidayah Al-Quran pada ayat ini Wahai sekalian manusia Ayat ini merupakan perintah pertama Di dalam Al-Quran Berdasarkan urutan mushaf Dan yang disuruh dalam ayat ini Bukan hanya orang-orang beriman Tapi wahai sekalian manusia Isi suruhannya adalah U'budu rabbakum alladhi khalaqakum Beribadahlah Serahkan ibadah Di antaranya rasa syukur Dan rasa takut Hanya kepada Rabb kalian Yang mencipta kalian Dan mencipta manusia-manusia Sebelum kalian Perhatikan pada ayat ini Allah jadikan penciptaan mereka Dan penciptaan manusia-manusia Sebelum mereka Sebagai alasan Untuk menyerahkan ibadah Hanya kepada dia Kemudian Allah lanjutkan Pada ayat setelahnya Alladhi ja'ala lakumul arda Firashan Wassama'a bina'an Wa'anzala minassama'i ma'an Fa'akhraja bihi Minathamarati rizqan lakum Kemudian kata Allah Kenapa kalian hanya Boleh menyerahkan ibadah Kepadanya Karena dialah yang menjadikan Bagi kalian bumi Sebagai hamparan Langit sebagai yang ditinggikan Dan ia menurunkan Dari awan dari langit Hujan Dengan sebab hujan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluarkan tumbuh-tumbuhan Sebagai rizqi Bagi kalian Perhatikan disini Allah menyebutkan Tiga hal Penciptaan Pengaturan Dan Kepemilikan semuanya itu Setelah menyebutkan Tiga hal ini Kata Allah Fala taja'alu Lillahi Andadan Wa antum ta'alamun Maka jangan kalian Jadikan bagi Allah Tandingan-tandingan Di dalam menyerahkan Ibadah Yang merupakan fitrah Yang tertanam pada diri kalian Jangan kalian Jadikan bagi Allah Tandingan-tandingan Sementara kalian mengetahui Kata Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Ma'ana mengetahui disini Sebagaimana yang dinukin Ibn Kirir dalam tafsirnya Wa antum ta'alamun Sementara kalian mengetahui Tidak ada yang bisa mencipta Yang mengatur Dan memiliki semua Apa yang disebutkan tadi Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diantara Kisah yang lucu Yang disebutkan Imam Ahmad Dalam musnadnya Pada musnad Urutan nama Abu Derda Radiyallahu ta'ala Kata Abu Zahiriyyah Abu Derda ini Diantara orang-orang Ansar Yang paling telat Masuk Islam Dan kisah Islamnya ini Diawali dengan Perbuatan Yang dilakukan oleh Abdullah ibn Rawaha Dan juga Muhammad ibn Maslamah Yang sengaja Masuk Menyelinap ke rumah Abu Derda Yang ketika itu Menyembah sebuah patung Ketika Ibn Rawaha Dan Muhammad ibn Maslamah Masuk ini Mereka menghancurkan Patung Yang diibadahi Oleh Abu Derda Kemudian mereka Kabur Pergi Meninggalkan patung ini Dalam keadaan Berserakan Datanglah Abu Derda Ketika melihat Patung Yang merupakan Objek Yang ia ibadahi Dia pun mengatakan Waihat Lima Lima Mamtena'at Celaka Engkau Wahi patung Dia mengatakan Celaka Objek Yang dia ibadahi Celaka Engkau Kenapa Engkau Tidak Membela Dirimu Sendiri Lalu Kata Istrinya Umu Derda Kalau seandainya Patung yang engkau Ibadahi Itu adalah Benar-benar Tuhan Yang bisa Bermanfaat Dan bisa Membela Orang lain Maka dia akan Membela Dari dirinya Sendiri Dia akan Melindungi Dan menyelamatkan Dirinya Sendiri Tapi karena Memang objek Sesuatu Yang tidak bisa Memberikan Manfaat Sedikit pun Maka dia Tidak bisa Menolak Dan menghalangi Tindakan Dari orang lain Akhirnya Ketika Abu Derda Mulai Menyadari Dan menggunakan Logika Dan akalnya Ini Bahwasannya Yang berhak Untuk diibadahi Itu hanya Yang bisa Mencipta Mengatur Memberi Rezuki Dan memiliki Apa yang ada Di alam semesta Ini Ia pun Mengatakan Kepada istrinya A'iddi limaan Siapkan air Untuku Abu Derda Pun mandi Dan dia Datang kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ketika Datang Mengenakan Pakaian Yang indah ullah Dari jauh Abdullah Ibn Rawaha Melihat Ya Rasulullah Hada Abu Derda Ini Abu Derda Datang Dan sepertinya Dia datang Untuk mencari kami Karena telah Menghancurkan Patungnya Data Rasulullah Tidak Dia datang Untuk masuk Islam Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah menjanjikan Bahwasannya Abu Derda Akan masuk Islam Kepadaku Fasyahid Perhatikan disini Hidayatul Quran Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membimbing Memberikan Petunjuk Kepada Akal Manusia Ini Untuk Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Dalam hal ini Ibadah Yang merupakan Fitrah Manusia Ini Secara Logik Harus Diserahkan Kepada Sesuatu Yang bisa Memberi Manfaat Dan bisa Menolak Mudarat Dan itulah Yang dia Yang bisa Mengatur Alam Semesta Ini Karena dia Yang menciptakannya Dan dialah Pemiliknya Dan semuanya Ini tidak ada Yang bisa Melakukannya Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Dalam surat Al-Baqarah Perintah Pertama Berdasarkan Urutan Mushaf Yang kita Telah Sebutkan Tadi Dan Demikianlah Betapa Hidayah Al-Quran Mengantarkan Manusia Untuk Menempatkan Segala Sesuatu Pada Tempatnya Termasuk Perkara-perkara Yang logik Yang sesuai Logika Dan demikianlah Islam Sehingga Kita Dapati Ayat-ayat Di dalam Al-Quran Selalu Mengajarkan Manusia Ada Tanda-tanda Bagi orang Yang mau Berpikir Orang Yang memiliki Hati Orang Yang memiliki Akal Semuanya Diajak Untuk Menggunakan Akal Berpikir Memahami Tentang Kebesaran Dan Keagungan Allah Subhanahu Dan akal Yang sehat Logika Yang sehat Semuanya Akan Ketika Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Dia akan Mendapati Bahwasannya Ibadah Rasa Syukur Rasa Takut Semuanya Ini hanya Bisa diluapkan Kepada Dia Yang hanya Dialah Yang bisa Mencipta Mengatur Memberi Rezeki Dan memiliki Seluruh Apa yang ada Di alam Semesta Ini Sebagaimana Disebutkan Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hikami Kata beliau Demikianlah Ma'na La Ilaha Illa Allah Yaitu Tidak ada Yang berhak Diserahkan Kepadanya Ibadah Kecuali Dia yang Bisa Mencipta Mengatur Memberi Rezeki Dan memiliki Seluruh Apa yang ada Di alam Semesta Ini Semoga Allah Senantiasa Berikan Kemudahan Bagi kita Untuk Mengambil Hidayat Al-Quran Benar-benar Menjadikan Al-Quran Ini Sebagaimana Tujuan Allah Menurunkannya Sebagai Petunjuk Yaitu Dengan Mentadaburi Ayat-ayatnya Demikian Wabillahi Taufiq Sebagai Sebagai Bagian Sebagai bagian Dari Program Kerja Markas Da'wah Untuk Bimbingan Ta'lim Dan Keamanan Berfikir Peduli Da'wah Hadir Pada Rabiul Akhir 1439 Hijriah Atau Bertepatan Dengan Januari 2018 Menjadi Jembatan Kebaikan Antara Kaum Muslimin Peduli Da'wah Membuka Peluang Kebutuhan Bagi Mereka Yang Ingin Menyambut Setiap Pintu Kebaikan Dalam Penyaluran Zakat Infak Sedekah Wakaf Dan Bantuan Sosial Lainnya Amanah Itu Insya'Allah Akan Kami Salurkan Peruntukannya Di Jalan Allah Bagi Mereka Yang Memang Memerlukannya Dan Tentunya Untuk Kemaslahan Da'wah Alhamdulillah Inilah Program Progresnya Telah Berjalan Hingga Saat Ini Kajian Rutin Da'wah Dan Tablik Akbar Penyebaran Ilmu Adalah Hal Utama Dari Fokus Peduli Da'wah Juga Menjadi Pondasi Penanaman Tauhid Dan Ilmu Syari Kepada Kaum Muslimin Penyaluran Zakat Mal Alhamdulillah Zakat Mal Anda Telah Kami Salurkan Untuk Asatidah Dan Para Penuntut Ilmu Yang Kurang Tahik Lainnya Yang Berhak Menerima Zakat Pembangunan Masjid Atau Musola Pesantren Dan Fasilitas Da'wah Lainnya Fasilitas Da'wah Ini InsyaAllah Bisa Menjadi Tonggah Awal Penyebaran Da'wah Tentunya Amal Jariah Anda InsyaAllah Bisa Terus Mengalir Di Fasilitas Ini Pembiayaan Operasional Radio An-Nasihah Mengudara Sejak Tahun 2013 Alhamdulillah Anda Dapat Mengambil Manfaat Dari Siaran Siarannya Setiap Hari Juga Bisa Mengambil Peluang Untuk Terlibat Dalam Penyebarannya Melalui Pembiayaan Operasional Para Kru Dan Property Radio Safari Da'wah Program Yang Berjalan Sekali Sebulan Di Beberapa Daerah Di Sulawesi Selatan Dan Program Khutbah Jum'at Di Beberapa Masjidi Desa Terpencil Di Kecamatan Parigi Goa Aksi Tanggap Nasional Musibah Dan Bencana Alam Kecepatan Dan Ketepatan Untuk Langsung Mengalirkan Bantuan Anda Adalah Suatu Kemudahan Allah Yang Selalu Kami Syukuri Sekecil Apapun Bantuan Anda Akan Begitu Besar Di Saat Bisa Disalurkan Secepatnya Untuk Mereka Yang Tertimpa Ketakutan Dan Kesedihan Akibat Bencana Proses Recavery Dan Da'wah Di Beberapa Daerah Paskal Bencana Tanpa Diikuti Adanya Bantuan Da'wah Dan Pemahaman Akidah Yang Benar Setelah Bencana Terjadi Inilah Saat Yang Tepat Untuk Mengajarkan Membimbing Hati Dan Akal Mereka Kepemahaman Agama Yang Benar Donasi Anda Insya Allah Akan Kami Lanjutkan Untuk Kegiatan Ini Pembagian Musab Al-Quran Al-Quran Adalah Hadiah Terbaik Untuk Saudara Saudara Kita Terutama Bagi Alhamdulillah Dari Donasi Anda Ini Di Beberapa Daerah Tersebut Diajarkan Pula Cara Membaca Dan Memahami Kandungan Al-Quran Pembagian Buku-Buku Islam Donasi Anda Alhamdulillah Sangat Bermanfaat Untuk Mendebarkan Tauhid Dan Sunnah Melalui Literasi Islam Di Daerah Pasca Musibah Tabrik Akbar Dan Beberapa Daerah Yang Minim Penyebaran Ilmu Diharapkan Buku-Buku Ini Bisa Mereka Baca Dan Pelajari Kapanpun Mereka Mau Layanan Ambulans Gratis Begitu Mahalnya Layanan Ambulans Mengakibatkan Tekanan Beban Bagi Mereka Yang Kekurangan Dengan Ambulans Gratis Alhamdulillah Sangat Meringankan Mereka Yang Juga Masih Berduka Saat Musibah Tidak Jarang Cerita Haru Terkisah Dari Lisan Mereka Yang Sangat Terbantu Dengan Donasi Ambulans Gratis Ini Lanjutkan Donasi Selanjutnya Untuk Operasional Ambulans Gratis Agar Menjadi Amal Baik Anda Bagi Mereka Yang Sangat Memerlukan Program Peduli Bersih Bersih Masjid Kenyamanan Beribadah Akan Selaras Dengan Kebersihan Masjid Alhamdulillah Donasi Anda Untuk Program Ini Telah Berjalan Di Beberapa Masjid Di Kota Makassar Santunan Orang Sakit Kesempitan Biaya Saat Menderita Penyakit Atau Mengalami Kecelakaan Bukanlah Hal Kecil Bagi Saudara Kita Yang Mengalaminya Terlebih Pada Masa Pasca Pandemi Ini Seluruh Donasi Anda Insya Allah Kami Teruskan Kepada Mereka Yang Memang Berhak Menerimanya Santunan Untuk Mu'alaf Hijranya Mereka Menggapai Hidayah Islam Tidak Semulus Yang Kita Kira Tentu Berbagai Risiko Sudah Siap Mereka Lewati Dengan Keputusan Itu Santunan Ini Semoga Bisa Melembutkan Hati Mereka Untuk Menerima Islam Secara Sempurna Penyaluran Dana Riba Dan Syubahat Antusias Dan Kesadaran Akan Bahaya Riba Mendorong Kami Untuk Memfasilitasi Anda Yang Ingin Memersihkan Hartanya Dari Riba Alhamdulillah Dana Anda Telah Kami Salurkan Untuk Perbaikan Jalan Jembatan Dan Sarana Umum Lainnya Bantuan Kendaraan Roda Dua Untuk Asatita Fasilitas Dawa Ini Memudahkan Asatita Yang Kurang Mampu Untuk Berdawa Dan Untuk Keperluan Sehari-hari Mereka Sumur Bor Adalah Salah Satu Amal Jariah Yang Sangat Bermanfaat Untuk Pondok Pondok Pesantren Dan Daerah Tertentu Yang Kesulitan Mendapatkan Air Bersih Kini Anda Bebas Untuk Duli Da'wah Berikut Penyeluran Zakat Mal BSI 7882 178829 Infa Kegiatan Da'wah BSI 7882 07 8824 Khusus Harta Ribadan Syubahat BSI 7882 07 8824 Tambahkan Angka 7 diakhir Nominal Transfer Contoh 100.007 Rupiah Bantuan Sosial Musibah Dan Pencana Alam BSI 7882 278824 Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Dan Fasilitas Da'wah BSI 7882 478823 Seluruhnya Atas Nama Peduli Da'wah Info Atau Konfirmasi Transfer Via Call Dan Whatsapp Center Peduli Da'wah Di 0811 43 2 882 Harta Apapun Yang Anda Sedekahkan Itulah Kesempurnaan Kepemilikan Yang Sebenarnya Kejar Keutaman Bersedekah Hingga Menjadi Kebiasaan Pada Saat Lapang Ataupun Susah Semoga Allah Ta'ala Memberkai Harta-harta Kita Semua Amin Jasa Pembina Peduli Da'wah Ustaz Khaydir Muhammad Sunusi Dan Ustaz Lul Kharnain Muhammad Sunusi Hafithahum Allah Ta'ala Peduli Da'wah Untuk Da'wah Kita Peduli Wa'al-la-zine Yuhadjoon Fih Allah Min Ba'ad Ma Estu Jib Lahu Huj Jib Tuhum Da'ah Tuhun Ind Rambihim Wa'al-la-yihim Wa'al-la-yihim Wadabu Wala'um 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 Allah Wala'um 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 Allah lطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبووا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدِ وَإِنَّا سَقَالْ حَدِيسِ كِتَبُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَذِي حَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْمُورِ مُهْدَسَتُهَا فَإِنَّا كُلَّ مُهْدَسَةٍ بِذْءَ وَكُلَّ بِذْءَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِيْنَّرْ Kom muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta, memohon dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa memberikan keberkahan pada akhirat kita menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita mempermudah hisap kita memperberat amalan timbangan kebaikan kita memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari neraka saudara-saudaraku yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala meraih keberkahan dalam rumah tangga adalah suatu impian yang didambakan oleh setiap insan pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sepuluh kebaikan-kebaikan yang jika dilakukan oleh seorang hamba di dalam rumah tangganya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan dan melimpahkan berkah yang sangat banyak di dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya yang sedikit itu jauh lebih berberkah ketika diamalkan dibanding sesuatu yang banyak tapi tidak diamalkan mendengarkan ilmu dan mencatat ilmu ketika tidak diamalkan dari apa yang didengar dan dicatat itu bagikan pohon yang tidak berbuah maka mudah-mudahan dari sepuluh kebaikan-kebaikan ini yang kita ringkaskan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah kita bisa mengamalkannya untuk meraih keberkahan dalam kehidupan kita dalam mengarungi kehidupan berumah tangga untuk meringkas yang pertama kebaikan-kebaikan untuk meraih keberkahan dalam berumah tangga yang pertama ketika kita mencukupkan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita dan memperbanyak anak keturunan ini adalah kebaikan yang pertama sehingga Allah menurunkan keberkahan di dalam rumah tangga kita ketahuilah keberkahan harta dan keberkahan keturunan itu diraih melalui suatu pintu yang bernama pintu pernikahan pintu ibadah yang bernama pernikahan berumah tangga hal ini didasari oleh dua asar dari dua orang sahabat yang menjelaskan kepada kita bahwa keberkahan harta dan anak keturunan itu ada pada pernikahan berkata berkata Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ajibi mimman layatlu bulgina fin nikah kata Umar bin Khattab sangat mengherankanku orang-orang yang tidak mau mencari kekayaan melalui pintu menikah sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran wa'iyyakunul fukara yugunihimullah jika kamu dalam keadaan miskin maka pasti Allah akan mencukupimu begitu juga Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu berkata iltami sulgina fin nikah carilah kekayaan itu dengan cara menikah dalam dua asar ini saya menasihati kepada adik-adik kami yang belum menikah yang diistilahkan dengan bahasa modern jomblo dua nasihat yang pertama jika engkau ingin mendapatkan keberkahan dalam harta maka menikahlah ketika ketika pintu rezeki tertutup untukmu maka setelah kamu menikah sepuluh pintu rezeki akan terbuka untukmu perhatikanlah perkataan Umar dan Ibnu Mas'ud yang kedua ya jomblo bagaimanapun kayanya kamu bagaimanapun banyaknya harta kamu maka kamu tetap miskin dalam masalah keberkahan kamu tetap dikatakan miskin dalam keberkahan kalau kamu belum menikah karena keberkahan itu akan sempurna setelah kamu menikah keberkahan itu akan sempurna setelah kamu menikah saudara-saudaraku yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan harta di dalam berumah tangga itu bukan dinilai dari banyaknya karena banyaknya harta itu bukan patokan dan tanda Allah cinta terhadap pemilik harta tapi keberkahan harta itu bagaimana kamu merasa cukup dari apa yang Allah reskikan untukmu dengan tenangnya hati dan tidak menoleh ke atas dari orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah ketika Allah memberikan kamu reski hatimu merasa cukup dan tenang itulah keberkahan harta karena banyak ibu-ibu tetangganya beli kulkas dia kedinginan di rumah tidak ada ketenangan dalam dirinya hal ini didasari oleh sabda rasulullah laisal gina bikasratil or walakin nalgina gina unnafs bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta akan tetapi kekayaan itu dengan tenangnya jiwa begitu juga rasulullah sallallahu alaihi wala alih wasallam bersabda man asbaha mu'afan fi jasadi siapa yang masuk di waktu pagi dalam keadaan sehat tubuhnya diberikan keamanan pada keluarganya ada sesuatu yang dia makan yang bisa menguatkan tubuhnya jika dia telah meraih hal ini maka sungguh dia telah menjadi raja dari raja-raja dunia subhanallah begitu juga ibnu temiyah rahim Allah berkata bahwa kolilul minal halal yubariku fihi harta yang sedikit tapi halal itu lebih berberkah selamat lakas lakas dan lakas yang muli